Kutukan Empu Barata Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Pito Episode, Kutukan Empu Barata Sejak dini hari gumpalan awan hitam menggantung di udara Paganya walaupun Seng Surya telah menampakkan diri namun karena masih adanya awan hitam itu, suasana kelihatan mendung sekali Kokok ayam dan kicau burung tidak serius seperti biasanya, seolah-olah binatang-binatang itu tidak gembira menyambut kedatangan pagi yang tiada bercahaya itu Di lereng timur Gunung Selamet, seorang laki-laki tua yang mengenakan kain selempang putih berdiri di depan terapak kediamannya Jangrutnya yang putih panjang menjela dada melambai-lambai di tiup angin pagi Orang tua ini menengadah memandang ke langit Mendung sekali pagi ini, katanya dalam hati Untuk beberapa lamanya dia masih berdiri di depan terapak itu Kemudian terdengarlah suaranya berseru memanggil seseorang Untung, kau kemarilah Meski umurnya hampir mencapai 80, namun suara yang keluar dari mulut orang tua itu keras lantang dan berwibawa Sesaat kemudian seorang pemuda 19 tahun muncul dari dalam terapak Parasnya tampan Dia mengenakan sehelai celana pendek sedang dadanya yang tidak tertutup kelihatan bidang tegap penuh otot-otot Empu memanggil aku pemuda itu bertanya Si orang tua yang bernama Empu Barata, menganggukan kepalanya Keris mustiko jagad yang ku bikin sudah hampir siap Berkata orang tua itu, cuma ada beberapa bagian yang harus dipertajam Pergilah cari kayu-kayu kering untuk api penempa Aku khawatir kalau hujan turun kau tak bisa mencari kayu-kayu kering Persediaan kayu yang kukumpulkan dua hari yang lalu sudah habis Empu tanya Untung Pararaan Ya, sudah habis Nah kau pergilah dan cepat kembali Untung Pararaan segera meninggalkan tempat itu Tak lama kemudian dia sudah kembali dengan setumpuk kayu-kayu kering di bahu kanannya Bawa terus ke dalam Untung, dan sekalian nyalakan api Kalau sudah ambilkan mustiko jagad dari dalam lemari Baik Empu, sahut Untung Pararaan Sementara pemuda itu menyalakan api Empu Barata mengisi sebuah mangkok tanah dengan air bening lalu ditaburi bunga-bunga tujuh rupa Dari perapian yang telah menyala disiapkannya sebuah perasapan yang ditaburi dengan setanggi dan kemenyan Sehingga suasana di dalam teratak tua itu harum semerbak baunya Kalau mustiko jagad sudah siap nanti Berarti kesampaianlah cita-citaku untuk memberikan sumbangan pada kerajaan Aku tak mengerti maksud kata-kata Empu Kata Untung Pararaan pula sambil menyeka butir-butir keringat yang terbit di kulit keningnya akibat panasnya perapian Orang tua itu mengelus janggutnya yang panjang Dua bola matanya bersinar-sinar Mustiko jagad adalah sebilah keris sakti Untung Tujuh tahun aku menempanya bukanlah satu masa yang singkat Seorang yang bodoh dan tak tahu kepandaian silat apapun Jika memegang keris itu pasti akan dibimbing oleh satu kekuatan aneh Tapi sakti hingga ia menjadi seorang jago yang sukar untuk dikalahkan Di samping itu, mustiko jagad bila direndam dalam air Air itu bisa menjadi obat segala macam racun jahat Dan senjata sakti itulah yang bakal kuserahkan pada Sri Baginda untuk mempertahankan kerajaan dari segala macam bahaya dan malapetaka Dan kau untung, kaulah nanti yang akan kuutus untuk menyampaikan mustiko jagad ke istana Jadi senjata yang bertahun-tahun empu buat ini hendak diserahkan pada kerajaan Tanya untung para ranheran Ya, aku kira tadinya untuk empu pakai sendiri Empu barat tak tertawa pelahan Aku sudah tua, untung Sebentar lagi bakal mati Dan kalau aku mati tak satupun yang akan ku bawa ke liang kubur Di samping itu apakah sumbangan dan balas jasaku kepada tanah air dan kerajaan? Keris sakti itu berguna bagi kerajaan dan bagi anak-anak cucuku Termasuk kau, untung para ranheran berpikir sejenak Lalu tanyanya, apakah mustiko jagad boleh dipakai untuk membunuh Empu boleh Memang boleh Tapi untuk membunuh manusia-manusia jahat Kegasnya untuk menumpas kejahatan dari muka bumi ini Dan kalau dipakai untuk membunuh orang baik-baik Bagaimana empu tanya Untung para ranheran pula ingin tahu Itu berarti melakukan satu kejahatan besar Yang melakukannya akan berdosa besar Dan setiap kejahatan sudah barang tentu ada pembalasannya Jawab empu barata Nah, sekarang kau pergilah ambil keris itu di dalam lemari Baik empu, untung lalu masuk ke dalam sebuah kamar Di kepala tempat tidur yang terbuat dari jambu terletak satu lemari kayu jati Ketika lemari dibuka, sinar biru yang amat terangat nerambas keluar Itulah sinar keris mustiko jagad yang terletak di atas helai kain putih Keris itu sengaja tidak dimasukkan ke dalam sarungnya karena ada beberapa bagian yang masih belum diperhaluskan dan dipertajam Untung para ranheran pernah mendengar dari empu barata bahwa senjata sakti apa saja sebelum selesai benar tak boleh dimasukkan ke dalam sarungnya Apa sebabnya untung para ranheran pernah menanyakan pada orang tua itu Tapi empu barata tak mau menerangkannya Meskipun sudah pernah beberapa kali disuruh oleh empu barata untuk mengambil senjata ini Tapi saat itu pun kedua tangan untung para ranheran menjadi bergetar sewaktu mengangkat kain putih Di mana keris mustiko jagad terletak Dirasakannya ada satu hawa aneh mengalir dari keris sakti kelengannya Dengan menanting senjata itu di kedua tangannya untung para ranheran keluar dari kamar Empu barata dilihatnya sudah duduk di muka perapian membelakanginya Tengah mengatur atur perkakas Dalam melangkah mendekati orang tua itu tiba-tiba selintas pikiran jahat muncul di benak pemuda ini Selintas pikiran jahat itu datangnya seperti satu bisikan melalui telinga untung para ranheran Untung para ranheran, kenapa kau begitu buta hingga tak melihat kesempatan baik di depan matamu Bukankah sudah sejak lama terniat di hatimu hendak menjadi pendekar sakti mandraguna Hendak memiliki keris mustiko jagad itu Kau tunggu apa lagi? Kau punya kesempatan untuk memiliki keris itu sekarang tapi empu barata tentu akan marah Jawab kata hati untung para ranheran Dan suara aneh jahat berbisik lagi ke telinga pemuda itu Tolol, sungguh kau pemuda Tolol Kalau orang tua itu marah padamu, tusuk saja di adegan mustiko jagad Bunuh Dan kalau dia sudah mati, kau bisa memiliki keris itu dan kau akan jadi pemuda sakti mandraguna Ditakuti di delapan penjuru angin Di samping itu jika namamu sudah dikenal kau akan mudah menduduki jabatan perwira bala tentara kerajaan Perwira tanda seru Tidakkah kau inginkan jabatan yang tinggi dan terhormat itu? Ayolah Bunuh orang tua tak berguna itu kalau aku membunuhnya berarti aku berbuat dosa Kata hati untung para ranheran, dan aku jadi orang jahat Lalu kelak aku bakal menerima pembalasan betul-betul kau tolong orang muda Jika keris itu sudah berada di tanganmu Jikakah sudah menjadi seorang sakti mandraguna siapa yang sanggup dan berani turun tangan terhadapmu Kalau tidak kau bunuh si tua rentak itu, kau bakal menjadi manusia tak berharga Jadi hamba sahaja seumur-umurmu di diri untung para ranheran saat itu seolah-olah terjadi perang tanding antara kejahatan dan kebenaran Bagaimanapun pemuda ini berpijak dan bertahan di atas kebenaran Namun lama-lama, dalam detik-detik yang mencapai puncak ketegangan itu Kebenaran yang ada dalam dirinya berhasil ditumbangkan oleh kejahatan yang melanda hati dan jalan pikirannya Ketika dia cuma tinggal dua langkah dari tubuh empu barata yang duduk bersilah menghadapi alat-alatnya dan perhatian Pemuda itu tiba-tiba mengambil keputusan bahwa dia harus membunuh si orang tua Digenggamnya hulu keris mustiko jaga terat-terat Sesaat kemudian senjata itu dihunjamkannya ke punggung kiri empu barata Orang tua itu mengeluh tinggi, tubuhnya tersungkur di muka perhatian Darah cepat membanjiri punggung dan selempang kain putihnya Tapi dia belum lagi menghembuskan nafas penghabisan Sepasang matanya yang agak mengambur dimakan umur dan di jelang ajal itu memandang sayu Tapi mengerikan pada untung para araan yang berdiri Dengan keris mustiko jagad berlumuran darah di tangan kanannya Pemuda dajal, desis empu barata di antara nafasnya yang mulai menyengal Apakah yang membuatkah sampai melakukan kejahatan terkutuk ini terhadapku? Tanda tanya tenggorokan orang tua itu turun naik beberapa kali lalu Aku tahu aku tak, hu Kau inginkan keris itu bukan empu barata menyeringai ucap Kau bisa memiliki mustiko jagad, manusia jahat Tapi apa yang kau lakukan terhadapku kelah akan mendapat balasnya di kemudian hari Demi para dewa di suar, suar galo, ka, kelak kau bakal mati di ujung mustiko jagad juga Dan titik sesebelum mati hidupmu kukutuk menderita lahir baba Ujung kata-kata yang diucapkan empu barata lenyap oleh suara guntur yang menggelegar dengan tiba-tiba Di luar teratak kilat menyambar, lalu suara guntur lagi dan sesaat kemudian hujan lebat turun membasai bumi Seakan-akan alam ciptaan dan kuasa ini turut menyaksikan dan menangisi kematian empu barata Untuk sesaat lamanya untung pararaan berdiri mematung dengan bulu kuduk merinding Ketika diperhatikannya para sempu barata, kedua mati orang tua itu sudah tertutup sedang dari mulutnya membebih darah kental akibat racun keris mustiko jagad yang amat berbisa Keris yang masih dilumuri darah itu dimasukkan untung pararaan ke dalam sarungnya Karena masih ada bagian-bagiannya yang belum diperhalus, senjata itu tak dapat masuk keseluruhannya ke dalam sarung, mengganjal di luar kira-kira setengah senti Tapi itu tak diperdulikan untung pararaan Dia masuk ke dalam kamarnya, mengemasi pakaian serta barang-barangnya lalu di bawah hujan lebat yang mencurah bumi pemuda itu berlari menuruni lareng timur gunung selamat Seminggu sesudah dibunuhnya empu barata kelihatanlah seorang berlari cepat mendaki gunung selamat Demikian cepat larinya hingga hanya bayangan jubah putihnya saja yang terlihat Dalam waktu yang singkat orang ini telah mencapai teratak tua tempat kediaman empu barata Begitu muncul di situ begitu orang ini berseru, dimas barata, aku datang suara seruannya yang keras menggetarkan seantrol tempat Hanya disahuti oleh gemas ruan itu sendiri Heran, kenapa sepi-sepi saja membatin orang ini Tubuhnya bungkuk, badannya yang kurus kering macam tengkorak hidup itu tertutup oleh sehelai jubah putih yang kotor dan bertambal-tambal Mukanya bupeng buruk sekali Rambutnya yang awut-awutan tak pernah kena air mengumbar bau yang tidak sedap Ditambah lagi dengan bau jubahnya yang kotor Dimas barata, untung pararaan, apa kalian tuli hingga tak mendengar kedatanganku serusi muka bupeng Dia melangkah besar-besar ke pintu teratak yang terbuka lebar Sampai di ambang pintu mendadak sontak langkahnya terhenti Sepasang kakinya yang kurus kering itu laksana di pantai ke lantai tanah Tapi hanya sesaat Sedetik kemudian dia sudah menghambur masuk dan menjatuhkan diri di samping mayat empu barata Ada satu keandahan atas diri empu barata Meski mayatnya sudah seminggu menggeletak namun masih tetap utuh dan tidak busuh Hingga kalau tidak memperhatikan bekulan darah yang terdapat di punggung dan di lantai Orang tua itu tak ubahnya seperti seorang yang tengah tidur nyenyak Dimas barata Siapa yang melakukan ini? Siapa yang membunuhmu teriak si muka bupeng? Namanya Gambir Setah Tapi di dunia perselatan dia lebih dikenal dengan nama gelaran yaitu pengemis sakti muka bupeng Dan dia adalah kakak kandung empu barata Seperti orang gila pengemis sakti muka bupeng terus juga berteriak-teriak menanyakan siapa yang telah membunuh adiknya Tapi siapakah yang akan memberikan jawaban? Dengan bercucuran air maturi dukungnya mayat adiknya Dia hendak meninggalkan terata itu tapi ia ingat sesuatu dan menghentikan langkan lalu memandang berkeliling untung Untung pararaan, dimanakah serunya memanggil? Tak ada jawaban Dia berteriak lagi tetap saja tak ada yang menyahut karena memang untung pararaan sudah tidak ada di tempat itu lagi Hati laki-laki ini menjadi syakwasangka Dia masuk ke dalam kamar yang diketahuinya sebagai kamar si pemuda pembantu adiknya dan menggeledah Tak satu potong pakaian pun ditemuinya di situ Juga dengan masih mendukung mayat adiknya, pengemis sakti muka bupeng kemudian masuk ke kamar empu barata Dia tahu bahwa adiknya pernah membuat sebilah keris sakti bernama Mustika Jagat Tapi senjata itu tak ditemuinya di kamar Juit setelah diperiksa seluruh teratak, keris sakti itu tetap tak bersua Bangsat! Pasti pemuda itu yang membunuh adikku Pasti dia juga yang mencuri dan melarikan Mustika Jagat Geraham-geraham pengemis sakti muka bupeng bergemeletakan Dia tak dapat mengendalikan kelakar marahnya Sambil berteriak-teriak bahwa dia akan melakukan pembalasan, memecahkan kepala untung pararaan Orang tua ini mengamuk hebat, menendangi segala apa yang ada di dalam teratak hingga bangunan itu hancur berpelantingan Pengemis sakti muka bupeng masih belum puas Pohon-pohon dan apa saja yang ada di sekitar tempat itu habis ditendanginya Ada kira-kira sepeminuman teh dia mengamuk kalap begitu rupa Sambil menangis dan kadang-kadang berteriak-teriak kemudian pengemis sakti muka bupeng lari menuruni gunung selamat dengan membawa jenazah adiknya Ketika dia sampai di kaki gunung hujan telah reda Bajunya dan sekujur tubuhnya basah kuyuk Sambil menggigil kedinginan dia meneruskan perjalanan dengan jalan kaki Sepanjang jalan perutnya menggeroh minta diisi Sejak pagi tadi memang dia belum makan apa-apa sama sekali Dia berharap dalam waktu yang singkat akan dapat menemui sebuah desa atau kampung di mana dia bisa membeli makanan untuk pengisi perutnya Belum lagi lewat sepeminuman teh berlalu untung para haraan menemui satu jalan yang sangat becek akibat hujan Pemuda ini mengikuti jalan itu ke sebelah tenggara Tiba-tiba di belakangnya terdengar suara derap kaki-kaki kuda Ketika dia berpaling dilihatnya sebuah kereta yang ditarik oleh dua ekor kuda hitam besar Meluncur cepat sekali di jalan yang becek itu Memancarkan lumpur dan air kotor ke kiri kanan jalan Pengemudi kereta tiada hentinya mencarnuk punggung kedua ekor kuda agar kereta bergerak lebih cepat Di belakang kereta yang bagus dan tertutup itu ada dua orang penunggang kuda berpakaian keprajuritan Pemuda gila kusir kereta tiba-tiba berteriak memaki untung para haraan Kalau tidak lekas menyingkir kuda-kudaku akan menerjangmu Apakah kau ingin tulang-tulang mehancur berantakan untung para haraan merutuk dalam hati lalu menepi Dan ketika kereta itu lewat di sampingnya Lumpur dan air kotor bermunkratan membasai muka dan pakaiannya Sialan maki untung para haraan Baru saja dia habis memaki begitu satu tendangan mampir di bahunya Membuat dia terpelanting dan jatuh duduk di tanah Haha, itu bagian untuk manusia kotor yang berani memaki prajurit kerajaan Seru salah seorang prajurit yang mengawal kereta Dialah yang telah menendang untung para haraan Keparat Kelakau bakal menerima pembalasan dari kuteriak si pemuda seraya bangun dan membersihkan pakaiannya Dengan masih mengerutu untung para haraan lalu melanjutkan perjalanan Tapi baru saja menindak beberapa langkah tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara sorak-sorai di jalan di depannya Disusul dengan suara ringkik kuda Ketika dia memandang ke depan dilihatnya kereta tadi berhenti di tengah jalan Dari kiri kanan jalan menyerbu kira-kira 10 orang berpakaian seragam hitam Bersenjatakan golok-golok besar Sebelum untung para haraan sampai di tempat itu Pertempuran antara dua pengawal yang dibantu oleh kusir kereta melawan Kesepuluh orang berseragam pakaian hitam itu telah berlangsung Tak salah lagi pastilah orang-orang itu gerombolan rampok hutan dadekan Yang memang sering malang melintang di sekitar kaki gunung selamat Untung para haraan menyelingap kebalik serumpun semak Melukar lebat dan menyaksikan jalannya pertempuran dari tempat ini Kedua prajurit kerajaan itu masing-masing bersenjatakan Sebilah pedang sedang kusir kereta sebilah keris panjang Dari gerakan-gerakan mereka nyatalah bahwa ketiganya memiliki ilmu silat yang cukup tinggi Sampai sepuluh jurus mereka sanggup membendung serangan-serangan sepuluh anggota rampok Tapi walau bagaimanapun jumlah mereka terlalu sedikit untuk menghadapi lawan yang tiga kali lipat lebih banyak Hingga jurus-jurus selanjutnya ketiga orang itu pun terdesaklah Prajurit-prajurit kerajaan yang sombong Kata untung para haraan dalam hati Sebentar lagi kalian akan segera mampus terdengar satu jeritan Prajurit yang tadi menendang untung para haraan roboh dengan satu luka besar di dadanya Rasakan seringai untung para haraan Tiba-tiba dilihatnya pintu kereta terbuka dan satu suara perempuan mengumandang Atas nama kerajaan hentikan pertempuan ini terkejutlah para rampok yang mengeroyok Untung para haraan sendiri tak kurang kagetnya Di dalam kereta itu ternyata ada seorang darah berpakaian bagus, berkulit hitam manis dan berwajah elok sekali Kejut para rampok cuma sebentar Beberapa orang di antara mereka lantas saja menyerbu ke arah kereta Kalau tadi untung para haraan karena sakit hati terhadap prajurit-prajurit kerajaan itu tidak mau turun tangan memberikan bantuan Kini melihat gadis jelita yang di dalam kereta terancam keselamatannya Segera melompat keluar dari persembunyiannya Keris mustiko jagad tergenggam di tangan kanannya Memancarkan sinar biru yang menghidikan Rampok-rampok rendah Lekas tinggalkan tempat ini kalau tidak mau mampus demikian Bentak untung para haraan gagah laksana seorang pendekar di Jaya Meski dia sama sekali tidak tahu satu jurus ilmu silapun Tapi dia percaya dengan kesaktian keris mustiko jagad Sewaktu keris ini dipegangnya pertama kali tadi Satu hawa aneh telah menyelimuti sekujur tubuhnya Hingga tubuhnya terasa sangat tenteng Sedang satu kekuatan yang luar biasa terpusat di kedua kaki dan kedua tangannya Kurang ajar Pemuda kesasar dari mana yang mau jadi jago teriak Salah seorang anggota rampok Lalu menerjang dan membabatkan golok besarnya ke kepala untung para haraan Seperti telah diketahui untung para haraan Hanyalah seorang pemuda pembantu empu barata Yang sama sekali tidak tahu seluk-beluk ilmu silap Apalagi segala macam ilmu kesaktian Tapi berkat kesaktian yang luar biasa dari keris mustiko jagad Pada saat golok perampok menderu ke kepalanya Secara aneh satu kekuatan gaib yang ada pada keris sakti itu Membimbing tangan untung para haraan Dan membuat satu gerakan yang cepat sekali Menangkis dan keris mustiko jagad Terang bunga api memercik Golok besar di tangan si perampok patah dua dan ke udara Selarik sinar biru sinar keris mustiko jagad Menderu lalu terdengarlah peki kerampok yang goloknya patah mental tadi Tubuhnya terhujung ke belakang sambil kedua tangannya Memegangi dadanya yang tertusuk mustiko jagad Sesaat kemudian dia roboh ke tanah yang becek Tanpa nyawa dan sekujur kulit tubuhnya berwarna biru gelap Akibat racun yang amat hebat dari keris sakti mustiko jagad Melihat munculnya seorang pemuda yang tak dikenal Yang dalam satu gebrakan saja berhasil merobohkan kawan mereka Rampok-rampok yang lain pun menjadi marah Niat untuk menyerbu kereta dibatalkan Dan tujuh anggota rampok itu lantas menyerbu untung para haraan Sementara yang dua lainnya masih menghadapi kusir kereta dan prajurit kerajaan Mulanya hati untung para haraan kecut juga melihat datangnya serbuan itu Tapi dengan penuh keyakinan dia menghadapinya Tubuhnya berkelebat ringan di antara deru senjata-senjata lawan Sinar biru keris mustiko jagad bergulung-gulung Dan dalam dua jurus saja enam perambok bergeletakan tanpa nyawa lagi Tiga orang yang masih hidup tentu saja tak punya nyali lagi Tanpa tunggu lebih lama ketiganya segera ambil langkah seribu Dan lenyap dari tempat itu dalam sekejap mata Kalau tadi baik si pengemudi kereta maupun prajurit kerajaan Menganggap untung para haraan pemuda desa Hinagina Tapi sesudah menyaksikan kehebatan pemuda itu Dan menghadapi kenyataan bahwa untung para haraan Telah menjadi tuan penolong mereka Maka baik kusir kereta maupun prajurit kerajaan Cepat-cepat sama berlutut di hadapan pemuda itu Pendekar gagah Berkata si prajurit Kami mohon maafmu atas kelancangan kami sebelumnya Dan terima kasih atas pertolonganmu Seumur hidupnya baru kali itu untung para haraan dihormat Dan disembah orang demikian rupa Cuping hidungnya kembang kempis Di mulutnya tersungging seringai bangga Tapi juga mimik yang mengejek Dan dalam hatinya pemuda ini berkata sinis Siapa sudi menolong kalian Aku turun tangan karena keselamatan gadis di dalam kereta terancam Demi dia, bukan demi kalian sudah Berdirilah kata untung para haraan Sesaat kemudian pada kedua orang yang berlutut Ketika dia memandang ke arah kereta Darah cantik di atas kendaraan itu Kelihatan turun Melangkah ke hadapannya Mengangguk memberi hormat dan tersenyum Kikuk juga untung para haraan menerima penghormatan Dan senyus si jelita itu Saudara, terima kasih atas pertolonganmu Berkata gadis itu Ah pertolonganku tak ada artinya Jawab untung para haraan merendah Setelah terlebih dulu balas menghormat Kuharap kasudi ikut ke ibu kota Untuk menerima balas jasa dari ayahku Aku menolong tidak mengharapkan balas apa-apa Saudari, jawab untung para haraan Bagaimanapun si gadis memaksa Tetap saja pemuda itu tidak mau ikut ke ibu kota Tapi seandainya untung para haraan mengetahui Bahwa si gadis adalah keponakan seri baginda Miscaya dia tak akan menolak Bukankah setelah membunuh empu barata pemuda ini Memang bermaksud untuk mencari kedudukan di kerajaan? Akhirnya setelah mengucapkan terima kasih Untuk kesekian kalinya Gadis itu pun berlalu bersama kusir serta pengawalnya Pengawal yang mati digeletakan di punggung kuda Dibawa ke ibu kota Dengan jalan kaki untung para haraan meneruskan pula perjalanannya Sepanjang jalan apa yang barusan dialaminya Seperti terbayang kembali di depan matanya Betapa mula-mula dia merasa ngeri diserang oleh perampok-perampok hutan dadekan itu Bagaimana kemudian dia menghadapi perampok-perampok itu Dengan keris mustiko jagad dan membunuh mereka satu demi satu Hingga akhirnya tiga orang perampok yang masih hidup lari pontang panting Kemudian ingat pula dia sewaktu kusir kereta dan pengawal itu berlutut di hadapannya Menyebutnya pendekar gagah Lalu sewaktu gadis jelita itu datang padanya Tersenyum dan mengucapkan terima kasih Menjelang tengah hari untung para haraan sampai ke sebuah kampung Sebenam ya kurang pantas disebut kampung karena selain besar dan ramai juga disitu pusat perhentian lalu lintas perdagangan Disitu terdapat pula sebuah rumah makan yang merangkap rumah penginapan Begitu memasuki kampung, untung para haraan segera menuju ke sini Dan di depan bangunan rumah makan itu dilihatnya kereta yang ditumpangi gadis jelita yang telah ditolongnya sebelumnya Baru saja untung para haraan sampai di pintu, dari dalam rumah makan seseorang datang menyongsongnya Ternyata orang itu adalah si pengawal kereta Ah, sungguh gembira dapat bertemu dengan kau disini pendekar, berkata pengawal itu Kemudian tanpa diminta dia menerangkan Kami terpaksa berhenti dan menginap di sini Seseorang menerangkan sungai banjir akibat hujan besar yang turun tadi pagi Diperkirakan baru besok air akan surut, bertiga dengan kusir kereta untung para haraan kemudian duduk di salah satu bagian rumah makan Pengawal itu memesankan makanan yang enak-enak serta tua harum untuknya Selagi menyantap hidangan itu pengawal menerangkan pula bahwa jenazah kawannya telah disuruh kubur di tepi kampung Kemudian dia bertanya Sesungguhnya siapakah pendekar ini dan berasal dari mana aku cuma orang gunung yang barusan saja turun dari gunung selamat? Jawab untung para haraan Oh, pastilah pendekar murid seorang pertapa sakti, untung para haraan tak memberi jawaban Di teguknya minumannya lalu memandang berkeliling ganti bertanya Di mana gadis itu maksud pendekar dan ayu seri kemoning ujar si pengawal Kemudian Seng kusir kereta menyambungi istirahat di kamarnya Perjalanan jauh sangat meletihkan dan ayu Saya tidak mengerti, berkata pengawal kereta Kenapa pendekar tidak mau menerima ajakan dan ayu seri kemoning untuk ikut ke ibu kota Itu suatu kerugian besar, pendekar Kerugian besar bagaimana pendekar tentu belum tahu siapa gadis itu sebenam ya Aku barusan saja turun gunung, mana tahu siapa dia ujar Untung para haraan pula Pengawal kereta itu tersenyum lalu didekatkan ya mukanya pada si pemuda seraya berkata Dan ayu seri kemoning adalah keponakan seri baginda Terbeliatlah sepasang metu untung para haraan Mulutnya ternganga Betul tanyanya ingin meyakinkan Masakan saya berani main-main sama pendekar Dan memang terasa sebagai satu kerugian besar bagi untung para haraan sesudah di Atau siapa adanya gadis yang ditolongnya itu Dengan ikut ke ibu kota bukankah lebih mudah mendapat jalan untuk mencapai cita-cita yang diidam-idamkannya selama ini yaitu menjadi perwira kerajaan Dengan melihat para si pemuda, pengawal kereta ini dapat membaca isi hati untung para haraan Maka berkatalah dia, sekarang masih belum terlambat untuk merubah putusan pendekar Jika kau mau, nanti aku akan menemui dan ayu dan menerangkan bahwa kau bersedia ikut ke ibu kota Meskipun hasratnya meluap-luap Tapi untung para haraan tak segera memberikan jawaban Diisinya tuak baru ke dalam gelas lalu diteguknya perlahan-lahan Justru pada saat itulah di pintu rumah makan terdengar suara bentakan yang lantang keras hingga bangunan itu bergetar Bangsat muda yang sedang meneguk tuak, lekas berlutut untuk menerima hukuman mampus untung para haraan meletakkan gelas tuaknya ke atas meja perlahan-lahan Kepalanya dipalingkan ke belakang Dari tempat dia duduk dilihatnya seorang laki-laki bertubuh tinggi besar bercambang bauuk Orang ini mengenakan pakaian hitam Tampangnya buas Sepasang matanya yang besar dan merah menambah keseraman parasnya Di pinggangnya kiri-kanan tergantung masing-masing sebilah golok yang luar biasa besarnya Di belakang manusia tinggi besar ini berdiri lima orang lainnya yang juga berseragam pakaian hitam dengan tampang-tampang yang tak kalah seramnya dengan si tinggi besar yang tadi membentak itu Kusir kereta dan pengawal paras keduanya menjadi pucat seperti kertas sewaktu menyaksikan siapa adanya orang-orang di ambang pintu rumah makan Pemilik rumah makan sendiri menggigil sekujur tubuhnya Celaka, celaka Pasti tempatku ini akan diobrak-abrik berantakan demikian pemilik rumah makan mengeluh dalam hati Bangsat apa tidak dengar aku memerintah si tinggi besar di ambang pintu membentak kembali Marah sekali dia karena sampai saat itu untung pararaan masih duduk di bangkunya Siapa mereka tanya untung pararaan berbisik pada kusir kereta Yang tinggi itu jawab kusir kereta juga berbisik dan gemetar adalah sepasang golok maut Pemimpin rampok hutan dadekan mendengar keterangan itu kini taulah untung pararaan bahwa pemimpin rampok itu sengaja datang mencarinya untuk menuntut balas kematian anak-anak buahnya Segera tangan kanannya disiapkan di pinggang di mana mustiko jagad tersisip di balik pakaian Kemudian dengan perlahan dan tenang untung pararaan berdiri, memutar tubuh lalu melangkah ke tengah ruangan Sepuluh langkah dari ambang pintu pemuda ini berhenti Apakah benar aku berhadapan dengan sepasang golok maut, kepala rampok hutan dadekan yang ditakuti orang tanya untung pararaan Puah! Nyalimu terlalu besar berani bicara keren terhadapku Sepasang golok maut mengangkat tangan kanannya memberi tanda pada kelima orang anak buahnya, lalu memerintah Cincang sampai lumat budak keparat itu Juga dua monyet yang di meja sana seret, 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 seret Lima buah golok dicabut dari sarangnya dalam waktu yang bersamaan Sesaat kemudian kelima anak buah sepasang golok maut sudah mengurung untung pararaan Kusir kereta dan prajurit pengawal telah pula mencabut senjata masing-masing Tapi sampai saat itu masih tetap berada dekat meja tak berani maju ke kalangan pertempuran Rumah makan itu seperti hendak runtuh oleh bentakan keras kelima anggota rampok Tubuh mereka berlesatan ke muka dan lima serangan maut menduru mencari sasaran di kepala, leher, dada, perut dan pinggang untung pararaan Pada saat lima perampok hutan dadekan membentak untung pararaan telah mencabut keris mustiko jagad Begitu tangannya memegang hulu keris mustiko jagad, satu hawa dan kekuatan aneh menyelubungi dirinya Tubuhnya menjadi sangat enteng Dan sebelum lima buah golok datang menghajarnya, pemuda itu telah melompat ke atas Percaya bahwa kelima anak buah ya yang berilmu tinggi akan berhasil membereskan untung pararaan Maka sepasang golok maut kelihatan meninggalkan ambang pintu dan masuk ke ruangan dalam rumah makan Ini membuat untung pararaan merasa heran Kemudian dia ingat sesuatu Maka sambil melompat menyelamatkan diri tadi, pemuda ini cepat berteriak pada kusir kereta dan prajurit pengawal Lekas ke kamar majikanmu Bangsat itu pasti hendak melakukan sesuatu terhadapnya kusir kereta dan pengawal saling pandari Mereka tahu bahwa mereka sama-sama tidak punya nyali untuk menghadapi kepala rampok yang berilmu tinggi itu Untuk beberapa lamanya keduanya masih tak beranjak dari dekat meja Lekas teriak untung pararaan Nanti aku akan bantu kalian mendengar ini Meskipun dengan agak takut-takut, kedua orang itu baru masuk ke ruang dalam di mana terletak ruangan penginapan Bangunan penginapan bertingkat dua Dan kamar yang ditempati oleh Den Ayu Sri Kemuning terletak di tingkat atas Dengan menjambak rambut seorang pelayan, sepasang golok maut berhasil mengetahui yang mana kamar gadis itu Dari anak-anak buahnya dia telah mendapat keterangan tentang untung pararaan dan juga tentang gadis cantik dalam kereta Kepala rampok itu sampai di muka pintu kamar Dicobanya mendorong daun pintu, ternyata dikunci dari dalam Kaki kanannya bergerak Sekali tendang saja pintu kamar itu terpentang lebar hancur berantakan Di dalam kamar saat itu Den Ayu Sri Kemuning tengah membersihkan badannya Tubuhnya yang padat bagus sama sekali tak tertutup sehelai pakaian pun Gadis ini memekik sewaktu mendengar suara hancurnya pintu kamar dan seorang laki-laki berpakaian hitam tinggi besar berewokan yang langsung menyergap tubuhnya yang telanjang Sri Kemuning menjerit dan meronta-ronta melepaskan diri Tapi rangkulan tangan kiri kepala rampok itu ketat sekali Dirangsang oleh keadaan tubuh si gadis yang tidak berpakaian sama sekali Sepasang golok maut menyeret gadis itu ke tempat tidur Pada saat laki-laki ini dengan buasnya hendak menindih tubuh darah itu Tiba-tiba sudut matanya melihat dua orang memasuki kamar dan di lain kejap Sebilah pedang serta sebilah keris sudah menyerangnya dengan sebat di bagian punggung dan kepala Setan alas sentak sepasang golok maut seraya menjatuhkan dirinya ke lantai Sambil berguling tangan kanannya bergerak ke pinggang lalu Terdengar peke kusir kereta Kerisnya terlepas dari tangan Tubuhnya terhempas ke lantai karena kedua pergelangan kakinya putus di babat golok besar si kepala rampok dari hutan dadakan Jeritan kusir kereta itu tadi disertai pula oleh jeritan ngeri seri kemuning Selagi ada kesempatan gadis ini cepat-cepat menarik seperai tempat tidur dan menutupi tubuhnya dengan seperai itu Lalu menjauhkan diri dari pertempuran yang kemudian berlangsung antara sepasang golok merah dengan pengawal Sudah jelas pengawal itu bukan tandingannya sepasang golok maut Apalagi si pengawal bertempur dengan ragu-ragu dan nyali lumer Maka dalam tempo yang sangat cepat pengawal itu pun tergelimpang tanpa nyawa Perutnya robek, usus menjelah-jelah di sambar golok si kepala rampok hutan dadakan Untuk kesakian kalinya terdengar jeritan ngeri seri kemuning Gadis ini coba lari ke pintu namun sepasang golok maut berhasil menangkap lengannya Kita kembali pada pertempuran yang terjadi di rumah makan antara untung para araan dengan lima pengeroyuknya Setelah berteriak pada kusir kereta dan pengawal tadinya itu agar cepat-cepat pergi ke kamar majikan mereka Maka untung para araan dengan mengandalkan ilmu mengentengkan tubuh yang didapatnya berkat hawa sakti keris Mustiko jagad laksana seekor alat-alat menuki ke bawah Sinar biru menderu dalam bentuk lingkaran Di kejap itu terdengar berturut-turut tiga kali suara beradunya seniata Tiga batang golok mental patah ke udara Dua anggota rampok menjerit kena di babat Mustiko jagad Kelojotan sebentar lalu meregang nyawa Rampok ketiga mencelat satu tombak ke dinding rumah makan Melosoh ke lantai tanpa nyawa karena dadanya remuk dihantam tendangan kaki kanan untung para araan Dua orang rampok yang masih hidup terkejut sekali Untuk sejenak mereka berdiri sanksi apakah akan meneruskan perkelahian atau ambil langkah seribu Waktu yang sesaat itu sudah cukup bagi untung para araan guna bertindak Sekali dia berkelebat, Chris Mustiko jagad kembali meminta korban nyawa rampok yang disebelah kanannya Rampok yang terakhir tanpa tunggu lebih lama segera melompat ke pintu melarikan diri Tapi dia kurang cepat Dengan satu lompatan saja untung para araan berhasil mendahuluinya menghadang di depan pintu Setengah mampus ketakutan, rampok itu lantas saja jatuhkan diri berlutut minta ampun Untung para araan tidak mau perdulikan permintaan ampun itu Kaki kirinya bergerak dan terhempaslah rampok itu dengan perut pecah Dia menggerang sebentar Dan sebelum nyawanya lepas untung para araan sudah berlalu dari situ Di tingkat atas di sebelah belakang yaitu di penginapan didengarnya jeritan dan ayu seri kemoning berulang kali Untung para araan sampai di tingkat atas ketika sepasang golok maut baru saja keluar dari sebuah kamar Memanggul tubuh seri kemoning yang hanya tertutup sehelai kain acak-acakan hingga sebagian besar dari auratnya yang terlarang jelas kelihatan Gadis ini tiada hentinya berteriak dan merontah melepaskan diri Bedebah Lekas lepaskan gadis itu kalau masih sayang kau punya nyawa bentak untung para araan Sepasang golok maut menghentikan langkahnya Hatinya tercekat juga melihat keris mustiko jagat di tangan untung para araan yang memancarkan sinar biru menghidikan Apalagi di ujung senjata itu dilihatnya noda-noda darah yang masih segar Lekas lepaskan dia teriak untung para araan seraya melangkah mendekati kepala rampok hutan dadakan itu Sepasang golok maut tiba-tiba keluarkan suara tertawa bekak-kakan Seraya mendorong tangan kanannya dia balas membentak Budak anjing Minggirlah untung para araan terkejut sewaktu merasakan bagaimana satu hembusan angin keras yang keluar dari telapak tangan kiri kepala rampok itu mendorongnya ke belakang hingga hampir saja diar mencelat mental dan terguling di tangga Cepat-cepat pemuda ini melompat ke samping lalu melintangkan keris mustiko jagat di depan dada Senjata ini beriar benar hebat Karena begitu sambaran angin keras mementur sinar keris tersebut, buyarlah angin keras itu Secepat gilt untung para araan kemudian menyerbu ke muka Sinar biru menabur menghidikan Melihat datangnya bahaya maut mengancam di depan mata, kepala rampok hutan dadakan itu tak mau berlaku ayal Dengan satu gerakan yang lihai dia mengelap ke samping lalu dengan tubuh dan ayu seri kemuning yang masih merontar-ronta di atas bahunya dia mencabut kelolok din memapak ke arah untung para araan Terkejut juga si pemuda menerima serangan bayasan yang tiada terduga cepatnya itu Buru-buru dia menangkis Terang bunga api memercik sewaktu keris mustiko jagat saling bantrok dengan golok besar di tangan kanan sepasang golok maut Untung paraan kaget ketika merasakan bagaimana bantrokan itu membuat tangannya menjadi pedas dan tergetar Tapi sedetik kemudian hawa aneh yang mengalir dari keris membuat rasa pedas dan getaran di tangan kanannya menjadi sirna Di lain pihak sepasang golok maut terkejut bukan main Bukan saja tangan kanannya tergetar hebat dalam bentrokan senjata itu Tapi sewaktu diperhatikannya ternyata goloknya telah rompal Bangsat hina dia namaki sepasang golok maut seraya melemparkan tubuh seri kemuning ke lantai lalu mencabut lagi golok besarnya yang tergantung diinggang kiri Akanku kuntung-kuntung tubuhmu hingga menjadi seratus kuntungan untung paraan yang yakin akan keampuhan keris mustiko jagat ganda tertawa mendengar ucapan garang kepala rampok itu Malah ia menjawab, ayo manusia iblis Majulah biar kau segera pula ku kirim ke liang kubur menyusul lima orang kunyuk-kunyukmu yang sudah mampus di bawah sana Terkesiap sepasang golok maut mendengar ucapan pemuda itu Lima orang anak buahnya yang paling diandalkan telah menemui ajal di tangan pemuda itu Benar-benar keparat, makinya Dia lipat gandakan tenaga dalamnya hingga serangan yang dilancarkan jerah hebat bukan main Perkelahian antara kedua orang itu terjadi di langkan atas yang tak berapa lebar Masing-masing memperhitungkan benar-benar langkah yang mereka buat Karena sekali bertindak salah di ruangan yang sempit itu pasti celaka Sementara itu di halaman samping rumah makan orang banyak berkumpul menyaksikan jalannya pertempuran di langkan tingkat atas rumah penginapan itu Semua orang memuji kehebatan pemuda itu apalagi setelah dia dengan seorang diri sanggup membunuh lima anggota rampok tadi Dan semua orang berharap agar si pemuda itu juga berhasil membunuh sepasang golok maut yang selama ini bersama anak buahnya mendatangkan bencana dan malapetaka Tapi di dalam berharap begitu semua orang juga merasa cemas Karena bila pemuda itu kalah, pastilah sepasang golok maut akan mengamuk dan menurunkan tangan ganas terhadap seluruh penduduk yang tidak berdosa Setelah pertempuran berjalan sepuluh jurus, sepasang golok maut mulai menyadari bahwa walau bagaimanapun pemuda itu bukanlah lawannya Setiap serangan goloknya yang dilancarkan dengan tipu-tipu lihai Bahkan telah pula dikeluarkannya jurus-jurus yang terhebat dari permainan goloknya itu Tetap saja tak dapat menghadapi keris lawan, bahkan mengimbanginya pun tidak sanggup Daripada mendapat selaka, lebih baik siang-siang mengundurkan diri Sengaja kepala rampok itu melancarkan satu serangan berantai yang cepat Ketika dilihatnya ada satu peluang yang baik, segera dia melompat ke atas genteng rumah makan Bedebah Kau mau lari kemana teriak untung paraan keren Makan senjata rahasiaku ini jawab sepasang golok maut Dalam kejap itu pula 50 jarum-jarum biru meneru ke arah untung paraan Dengan sigap pemuda ini memapaskan keris mustiko jagad ke depan maka tersapulah seluruh jarum-jarum itu Tapi dalam kejap itu sepasang golok maut telah berada di halaman bawah Untung paraan cepat mengejar Namun sebelum dia sampai di bawah kepala rampok hutan dadekan itu telah lenyap Orang banyak termasuk pemilik rumah penginapan menjura pada untung paraan Beberapa di antara mereka ada yang memuji-muji kehebatannya Sebaliknya untung paraan cepat-cepat kembali ke tingkat atas Didapatinya Sri Kemuning duduk bersimpuh di langkan tingkat atas Menangis terseduh-seduh Sudahlah dan ayu, kata untung paraan Sebaiknya masuk ke kamar dan berpakaian Kata-kata pemuda itu membuat seng darah tambah keras tangisnya hingga untung paraan menjadi bingung Masuklah ke kamar, kata pernuda itu manakala tangis Sri Kemuning telah agak meredah Mayat-mayat itu, aku negeri melihatnya, kata Sri Kemuning di antara sesembukannya Untung paraan masuk ke dalam kamar Ditemuinya mayat kusir kereta dan prajurit pengawal Memang mengerikan Kusir kereta menggelepak dengan kedua kaki buntung sedang prajurit pengawal terhampar dengan perut robek, usus membasai Pemuda itu berteriak memanggil pelayan rumah penginapan Beberapa pelayan kemudian membawa mayat kedua orang itu yang selanjutnya segera dikubur secara sederhana di pinggir kampung Mayat lima orang perampok dilemparkan ke dalam sebuah kali Sementara Sri Kemuning berpakaian, untung paraan kembali ke rumah makan Orang memandang padanya penuh kagum Pemilik kedai kemudian mendatanginya Setelah menjurah hormat, pemilik kedai itu seorang tua duduk di hadapan untung paraan Tak sedikit jasamu kepada penduduk karena telah menumpas rampok-rampok itu, pendekar Sesungguhnya siapakah nama pendekar dan datang dari mana aku barusan saja turun dari gunung selamat? Bapak, jawab untung paraan Kalau begitu pastilah pendekar murid orang tua sakti yang bernama Ampu Barata Untung paraan mengangguk pelahan Disebutnya nama Ampu Barata membuat hatinya tidak enak karena mengingatkan dia atas pembunuhan yang dilakukannya terhadap orang tua itu Pendekar, dengan lolosnya kepala rampok-keparat itu Bapak rasa suatu ketika pas tidak akan datang kemari dan mengganas Menurunkan tangan jahat, membunuh penduduk sini dengan sewenang-wenang Bapak mewakili penduduk dan berharap agar pendekar sudi menetap di sini untuk sementara sampai penduduk benar-benar yakin bahwa rampok-rampok itu tak berani lagi datang ke sini Aku yakin, Bapak, apa yang telah terjadi pasti telah membuat rampok-rampok itu menjadi takut kembali ke sini Ujar untung pula Mudah-mudahan saja memang demikian, kata pemilik penginapan Sementara itu seorang pelayan datang menemui untung pararaan, mengatakan bahwa Sri Kemuning memanggilnya Ketika untung pararaan masuk kembali ke kamar itu, keadaan kamar tidak seperti tadi lagi Noda-noda darah telah dibersihkan dan Sri Kemuning duduk di tepi tempat tidur Pada parasnya yang agak pucat masih membayang rasa takut Dan Ayu memanggil aku tanya untung pararaan setelah terlebih dahulu menjura Gadis itu mengangguk Kota Raja masih jauh dari sini, saudara, saya tahu Untuk kedua kalinya kau telah menyelamatkan diriku Untuk kedua kalinya pula aku harap Kasudi ikut ke Kota Raja Apakah kau masih juga menolak kalau sebelumnya untung pararaan tidak tahu siapa adanya gadis itu Tapi setelah mendapat keterangan dari kusir kereta dan prajurit yang telah menemui ajal itu Tentu saja pemuda ini tidak menampik lagi Kekota Raja berarti menuju ke tempat di mana diaklak akan mencapai apa yang dicita-citakannya Yaitu menjadi perwira kerajaan Dan Sri Kemuning kebetulan adalah keponakan Raja Tentu akan mudah baginya untuk mencapai cita-cita itu Apalagi mengingat jasa pertolongan yang telah dua kali dibuatnya terhadap gadis itu Aku tidak berani lagi menolak, denayu Kusir kereta dan pengawalmu telah menemui kematian ini apalagi baktiku kepada kerajaan Kalau bukan berbakti pada keluarga istana Terima kasih saudara Eh, kau belum menerangkan namamu Namaku untung pararaan Panggil saja untung, saudara untung Melihat apa yang telah terjadi di sini Aku merasa khawatir untuk meneruskan niat bermalam di sini Sebaiknya kita berangkat saja titik tapi sungai banjir, denayu Oh ya Lupa aku, kalau denayu Buang saja sebutan denayu itu, saudara untung Namaku Kemuning Sri Kemuning, potong gadis itu Kalau koma kalau den kalau kau percaya padaku Kau tak usah khawatir kemuning Kata untung pararaan pula gugup Aku akan mengawal dan berjaga sepanjang malam di luar kamarmu Ah, nasib diriku rupanya ditakdirkan hanya untuk menyusahkan orang lain saja Ujar Sri Kemuning Tapi diam-diam hatinya gembira mendengar ucapan pemuda yang gagah itu Baiklah untung Kalau begitu katamu, aku tak akan merasa khawatir lagi Sekali lagi aku sangat berterima kasih padamu Kehak pada Sri Baginda akan kumintakan balas jasa yang sesuai untukmu Sekurang-kurangnya pangkat yang penting dalam kalangan istana Terima kasih Kemuning kata untung pararaan pula Tapi pertolonganku tidak mengharapkan pamrih apa-apa Sambungnya pura-pura bersikap ksatria sejati Padahal memang pangkat yang tinggi itulah yang tengah dicarinya Dalam berdiri di hadapan gadis diam-diam Untung pararaan membayangkan bagaimana dia akan disambut secara hormat oleh orang-orang istana Lalu Sri Baginda atas kehendak Sri Kemuning akan menganugerahkan pangkat tinggi kepada Anfa Dia akan jadi perwira kerajaan yang paling disegani dan paling ditakuti karena ilmunya tinggi Di lain pihak pada saat itu Sri Kemuning diam-diam tengah memperhatikan pemuda itu dengan kedua bola matanya yang hitam Dan bersinar-sinar penuh kagum akan kegagahan si pemuda apalagi sesudah mengetahui ketinggian ilmunya Untung pararaan sama sekali tidak mengetahui bahwa meski Sri Kemuning adalah keponakan kontak dari Sri Baginda Tapi gadis itu bukanlah gadis istana yang bersifat dan berkelakuan baik-baik Kecuali Sri Baginda dan Permaisuri serta ayah dan ibu Sri Kemuning Semua orang di istana sudah tahu akan beritabdiat gadis itu Adalah memalukan seorang keluarga Sri Baginda bertabdiat seperti Sri Kemuning Tapi apakah mereka mesti mengadu pada Sri Baginda? Salah-salah mereka bisa mencari FN Nyakit sendiri Dituduh memfitnah Dilubuk hati Sri Kemuning saat itu Di balik pandangan matanya yang bersinar-sinar itu bergejolak Satu hasrat kotor yang membuat darah di seluruh pembuluh tubuhnya laksana mendidih Kening dan puncak hidungnya penuh oleh butir-butir keringat Sedang pandangan matanya semakin berani dan sikap duduknya semakin menantang Keras benar angin dari luar sana, kata Sri Kemuning Tolong tutupkan pintu itu, untung, baik dan Kemuning, untung paraan melangkah ke pintu dan sambil menutupkan daun pintu dia hendak keluar Oh, maksudku titik aku tidak menyuruh kau keluar Untung, kata Sri Kemuning pula ketika dilihatnya pemuda itu menutupkan pintu sambil menindak keluar Tutupkan saja dari dalam sini, untung paraan masuk kembali ke dalam dengan perasaan heran Ditutupnya pintu itu dari dalam Ketika dia memutar tubuh, Sri Kemuning tersenyum padanya Aneh senyum gadis itu dimatasi pemuda Berdesir darah untung paraan, berdebar dadanya sewaktu Sri Kemuning berkata Nanti malam kau akan mencapaikan diri mengawalku Berarti siang-siang begini kau butuh istirahat, untung, aku rasa begitu Nah, kau boleh beristirahat di sini, untung, biar aku cari kamar yang lain saja Kemuning, Sri Kemuning tertawa Seriaya berdiri dari tempat tidur dia berkata Mengapa harus menyusahkan diri saja, untung Kau istirahat di sini sambil bicara-bicara denganku Kau tahu, aku orang yang paling senang bercakap-cakap Perasaan aneh mula-mula yang ada di diri untung paraan kini Berubah menjadi satu perasangka adanya maksud-maksud yang tidak senonoh dari gadis itu Tapi seorang keluarga istana, seorang keponakan raja yang terhormat mempunyai sifat begitu rupa Sementara untung paraan berdiri mematung di tengah kamar itu Sri Kemuning datang melangkah mendekatinya Goyang pinggulnya yang dibuat-buat Senyumnya yang menawan dan sinar matanya yang mengundang memukau untung paraan Walau bagaimanapun untung paraan adalah seorang laki-laki Seorang pemuda yang baru saja turun gunung dan tak banyak tahu tentang peri kekocoran hidup di dunia luar Apalagi ker-ker untuk menjauhkan semua kekocoran itu Meski mula-mula hatinya bingung bercampur takut menghadapi sikap Sri Kemuning Namun ketika gadis itu memeluknya dan menyandarkan kepalanya ke dada Untung paraan mulai memberikan reaksi Reaksi sebagai seorang pemuda yang berdarah panas Dirangkulnya tubuh darah itu erat-erat dalam gejolak nafsu yang seumur hidupnya baru kali itu dirasakan oleh untung paraan Namun sesaat kemudian kambuh lagi rasa khawatirnya Kemuning, kalau pemilik penginapan memergoki kita berdua-duaan begini Kita bisa celaka, Sri Kemuning tertawa merdu Rasa digelitik liang-liang telinga pemuda itu Tambah terangsang darah mudanya mendengar suara tertawa itu Dia tahu siapa aku Untung Dan dia juga tahu apa yang bakal menimpannya jika berani-beranian turun tangan Aku sanggup menyuruh tutup penginapan dan rumah makannya Bahkan lebih dari itu aku bisa menjebloskan di dalam penjara Untung paraan yang tahu bahwa Sri Kemuning adalah keponakannya Sri Baginda Denkan sendirinya mempercayai ucapan gadis tersebut Karenanya lenyaplah kekhawatirannya dan kembali keberanian membuat nafsunya mengumbar Gadis itu dipeluknya erat-rat hingga Sri Kemuning merintih antara kesakitan dan kenikmatan Ada kira-kira sepeminuman teh kedua makhluk itu berpagut-pagutan di tengah kamar itu Kaki kuletih, untung, bisik Sri Kemuning Gendong aku ke tempat tidur, pintanya lirih Hem, guman untung paraan Sesaat kemudian keduanya pun telah berada di tempat tidur Berpagut dan berguling seperti sepasang elar Dan memang mereka tak ubahnya seperti binatang saja saat itu Seperti binatang dan tanpa pakaian Ketika hari telah senja, untung paraan masih juga berdiri termenung di depan rumah makan Apa yang telah terjadi siang tadi di kamar di tingkat atas penginapan itu kembali terbayang di pelupuk matanya Dan mengingat ini, mengejolak lagi darah muda pemuda itu Seumur hidupnya baru kali itu dia mengenal perempuan Dan perkenalan yang pertama kali itu sungguh luar biasa sekali Luar biasa bagi untung paraan meskipun Sri Kemuning sudah tidak perawan lagi Bila malam tiba dan kegelapan membekati di sekitar rumah makan itu Untung paraan ingat bahwa sudah saatnya dia berjaga-jaga di sekitar kamar Sri Kemuning Bukan tidak mustahil orang-orang jahat terutama sepasang golok maut akan muncul kembali untuk menuntut balas Tingkat atas rumah penginapan diselimuti kesunyian Di beberapa kamar kelihatannya lalampu Satu di antaranya adalah kamar Sri Kemuning Untuk sesaat lamanya untung paraan berdiri di depan pintu kamar itu Kembali teringat olehnya apa yang telah terjadi di dalam kamar tersebut siang tadi Tubuh telanjang Sri Kemuning yang keringatan Pelukannya yang ketat lihat Nafasnya yang memburu dan gigitannya yang berulang-ulang pada kulit dadanya semuanya teringat lagi Sewaktu hendak ditinggalkannya hadapan pintu kamar menuju ke ujung langkan di tingkat atas itu Tiba-tiba saja pintu kamar terbuka Sri Kemuning memunculkan kepalanya Dia terkejut melihat seseorang berdiri di depan pintu Namun keterkejutan itu segera berubah menjadi kegembiraan ketika dia mengenali bahwa yang berdiri itu adalah untung paraan Terkejut tanya untung paraan menegur Matanya liar meneliti paras Sri Kemuning Gadis ini barusan saja habis bersolek hingga parasnya lebih segar dan lebih cantik Ditambah lagi saat itu dia mengenakan pakaian yang bagian dadanya terbuka lebar hingga kedua pangkal buah dadanya jelas kelihatan tersembul keluar Menghawat untung paraan jadi belingsatan tak karuhan Aku kira siapa? Ujar Sri Kemuning sambil melontarkan senyum genit Heh, kau sudah mulai berjaga-jaga sesiang ini ya Aku khawatir kepala rampok itu akan muncul lagi membawa anak buahnya Betapa senangnya mempunyai seorang pengawal yang setia seperti mu ini Untung, kata Sri Kemuning pula dengan tertawa cerah lalu berdiri di tepi terlilangkan di tingkat atas itu Gelap dan hitam saja pemandangan di sini Dan banyak nyamuk pula dipalingkannya kepalanya pada untung paraan lalu dipegangnya lengan pemuda itu Hingga hasrat yang menyesak-yesak di darah si pemuda kembali membuat sekujur tubuhnya panas dingin Laksana orang diserang demam malaria Diremasnya tangan gadis itu Untuk sesekali mereka saling berpandangan Hasrat hati untuk kembali mengulangi apa yang telah mereka lakukan siang tadi Di kentara terbayang di bola mati masing-masing Untuk paraan tak dapat menahan hatinya lagi saat itu Diulurkannya tangannya hendak memeluk Sri Kemuning tapi diak kecewa karena gadis itu mengelak Jangan di luar sini untung Bisik Sri Kemuning Ditatapnya pemuda itu sebentar Digoyangkannya kepala ke arah pintu lalu masuk ke kamar tanpa menguncikan daun pintu Untung paraan berdiri mematung sejenak lamanya Dia memandang ke dalam kamar lewat pintu yang terbuka dan dilihatnya Sri Kemuning berdiri di hadapan sebuah kaca besar Menanggalkan pakaiannya satu demi satu Laksana gila untung paraan menghambur masuk ke dalam kamar itu Sesaat kemudian keduanya sudah berada di atas tempat tidur Untung paraan baru saja hendak meneduhi tubuh Sri Kemuning ketika di atas genteng terdengar suara tertawa bekokokan yang membuat kedua insan di dalam kamar itu sama-sama tersentak kaget Haha komahat anda seru Rupanya kalian berdua adalah bangsanya lontek-lontek bejat Bagus sekali Teruskan niatmu mencapai sorga dunia itu, pemuda keparat Bila sudah, aku menunggumu di halaman samping Jangan lupa pakai pakaianmu dulu biar kau mampu secara wajar laksana kilat Untung paraan melompat dari atas tempat tidur dan menyambar pakaiannya Dengan keris mustiko jagat di tangan kanan dia keluar dari pintu kamar Dia tidak takut pada manusia yang tadi bicara dan tertawa di atas genteng Tapi jika dia berani datang pastilah mengandalkan sesuatu Ketika dia sampai di ujung langkan apa yang diduganya ternyata betul Tapi untung paraan yakin akan keampuhan mustiko jagat Maka tanpa ragu-ragu dia melompat turun dari samping yang gelap Hanya diterangi bintang-bintang, rembulan dan sinar lampu yang merambas dari rumah makan dan penginapan Suara tertawa bekok-kakan kembali mengumandang-mandang sewaktu untung paraan sampai di halaman samping itu Haha, apakah sudah kau teruskan tidur dengan gadis itu? Kalau belum berarti kau akan mampus penasaran untung paraan sepasang golok maut Setelah selamat melarikan diri mengapa berlaku bodoh untuk datang kembali Apakah kau punya nyawa rangkap bentak untung paraan dengan suara tak kalah keras Sambil membentak begitu kedua matanya meneliti suasana sekelilingnya Di belakang kepala rampok dari hutan dadekan itu, di bawah pohon cempedak Berdiri seorang kakek-kakek yang cuma mengenakan sehelai cawat Tubuhnya kurus kering tulang-tulangnya kelihatan bertonjolan hingga dia tak ubahnya seperti tengkorat hidup saja Kakek-kakek ini berambut keriting pendek dan cuma memiliki sebuah mata Matanya yang sebelah kiri hanya merupakan satu lubang hitam yang besar dan mengerikan Yang luar biasa dari orang yang kulitnya berwarna hitam ini ialah kedua tangannya yang teramat panjang hingga sampai ke betis Tiba-tiba saja manusia ini mengeluarkan suara tertawa mengekeh dan menuding untung paraan dengan tangannya yang panjang Meski jarak mereka terpisah cukup jauh, tapi karena tangan manusia ini panjang sekali Maka ujung-ujung jerinya yang menuding hampir saja menyentuh hidung si pemuda membuat untung paraan tercekat juga hatinya Pemuda gendengkah segera akan mampus, tapi masih berani bicara sombong dihadapanku orang aneh Aku tidak kenal padamu Apa urusanmu mencampuri persoalan orang lain tukas untung paraan? Oh, jadi kau kepingin kenal siapa aku ujar orang itu? Aku yang buruk ini bemamat tunggul dawe-gawe Orang-orang menggelariku iblis tangan panjang Dan kedoyananku cuma satu yakni paling senang mencabut nyawa manusia-manusia macamu Habis berkata begitu manusia berjawab itu kembali tertawa mengekeh He merupanya kau bangsa kawanan setan pelayangan juga ej, untung paraan Manusia-manusia macamu memang pantas untuk jadi andalan rambok busuk ini Aku tanya apakah ada kawan-kawanmu yang lain yang berada di sekitar sini? Sebaiknya lekas-lekas disuruh keluar agar bisa kulabrak sekaligus iblis tangan panjang Baiknya mari cepat-cepat saja kita bikin tamat riwayatnya ini Pemuda anjing seru sepasang golok maut Hi, hi, untuk membereskannya kenapa musti berdua, menyahuti iblis tangan panjang Biar aku sendiri yang menunjukkan jalan ke neraka padanya manusia ini melangkah ke hadapan untung paraan Pemuda gendeng, kau bersiaplah untuk mampus Habis berkata begitu tunggul gawe-gawe atau iblis tangan panjang menggerakkan tangan kanannya Wut Satu pukulan lengan yang keras dan menimbulkan angin bersiuran meneru ke arah kepala untung paraan Pemuda ini cepat-cepat merunduk dan sebelum dia sempat melakukan serangan balasan Lengan kiri iblis tangan panjang telah memapas ke pinggang membuat pemuda ini terpaksa melompat menyelamatkan dirinya Perkelahian seru segera berlangsung jurus demi jurus Meskipun untung paraan memegang keris sakti mistiko jagat di tangan kanannya Namun gerakan-gerakan lengan lawannya hebat sekali Membuat dia tak bisa leluasa melancarkan serangan-serangan Dalam perkelahian itu karena tangannya yang amat panjang Iblis tangan panjang tak perlu susah-susah berkelebat kian kemari Cukup dia menggeser-geserkan saja kedua kakinya Sedang kedua tangannya laksana sepasang tongkat baja memukul dan membabat kian dari pelbagai jurusan Karena tak mungkin bagi untung paraan untuk mengirimkan tusukan ke tubuh ataupun ke kepala lawannya Maka kini pemuda itu merubah taktiknya Serangan-serangan keris mistiko jagat langsung diarahkan pada kedua tangan tunggul gawe-gawe dan buktinya memang berhasil Pada dasarnya tunggul gawe-gawe alias iblis tangan panjang diam-diam memang merasa jerih melihat senjata mustika yang ada di tangan lawannya Dan ketika keris itu kini dipakai untuk menggempur sepasang tangannya Merasakan pula dinginnya sambaran angin senjata tersebut Dia tak lagi dapat bergerak leluasa Setiap serangannya yang mengandalkan kedua tangannya yang panjang selalu dibikin musnah oleh sambaran keris lawan Beberapa kali hampir nyaris lengannya kena tertikam senjata tersebut Naga-naganya kalau dia bertempur begitu terus, lambat laun pasti tidak akan kena celaka juga Maka tanpa tunggu lebih lama iblis tangan panjang mengeluarkan senjatanya dari dalam cawatnya Senjata ini adalah sebuah untai an batu-batu permata yang telah direndam dalam racun jahat Warnanya aneka agam dan kesemuanya bergemerlapan meskipun di halaman samping itu suasana gelap Ketika untai an batu-batu permata itu diputar di atas kepala maka menggelombanglah angin yang amat hebat Pohon-pohon bergoyangan, banyak yang daun-daunnya berguguran Dinding rumah makan dan tiang-tiang rumah penginapan berderik-derik sedang tanah serasa dilanda lindu Saking hebatnya gelombang angin yang keluar dari senjata iblis tangan panjang itu Untung pararaan sendiri tergontai-gontai beberapa detik lama nyalburu-buru dia membentak nyaring Dan sewaktu lawannya datang dari depan Pemuda ini kiblatkan kris mustiko jagat dalam jurus aneh-yarik luar biasa Hebat sekali ilmu silat keparat ini rutuk iblis tangan panjang Dia tidak tahu bahwa kesaktian kris mustiko jagatlah yang memimbing pemuda itu memainkan jurus-jurus silat yang luar biasa itu Karena yakin bahwa senjata lawan tak berakal dapat menandingi senjatanya Maka sewaktu bentrokan akan terjadi Iblis tangan panjang sengaja tidak menarik pulang untayan batu-batu permatanya Meskipun dia tak berferhasil mengebuk lawan Tapi sekali senjatanya bergeser dengan kulit si pemuda Pastilah pemuda itu akan keracunan Kalau sudah begitu tentu mudah dia membereskan lawannya itu Demikian pikir iblis tangan panjang Tapi betapa kagetnya dia sesaat kemudian Terdengar suara berdentingan dan percikan bunga api di dalam gelapnya malam Sewaktu keris dan untayan batu-batu permata beradu Untung para rar merasakan tangannya bergetar hebat Tapi itu tak ada artinya karena di depannya dilihatnya Bagaimana batu-batu permata yang menjadi senjata lawannya putus berhamburan Kaget iblis tangan panjang bukan alang kepalang Jika senjatanya yang paling diandalkan bisa dibuat berantakan begitu rupa Ini sudah merupakan satu pertanda lebih baik Dia angkat kaki dari situ daripada meneruskan perkelahian Tapi untuk melakukan hal itu tentu saja dia merasa malu terhadap sepasang golok maut yang berada di tempat itu Buntut-buntutnya dia cuma berseru untuk meminjam salah satu golok kepala rampok itu Sambil memberikan salah satu golok besarnya Sepasang golok maut berseru Tunggul gawe-gawe Tak usah kau repot terlalu lama Aku akan bantu-bantuan Memang itulah yang diharapkan oleh iblis tangan panjang Dengan nyali besar kedua orang itu lalu mengeroyok untung pararaan Pemuda ini berkelebat cepat sekali Bayang-bayang tubuhnya tertutup oleh sinar biru dari keris mustiko jagat Bagaimanapun iblis tangan panjang dan sepasang golok maut menggempur dan mengirimkan serangan dasyat silih berganti namun tiada gunanya Kedua orang ini tak sanggup mendekati pemuda itu lebih dekat dari jarak empat langkah Di lain pihak sementara itu kekuatan geep yang berasal dari keris mustiko jagat semakin hebat pula memimbing dia Setelah bertempur empat putuh jurus lebih Dengan ilmu menyusupkan suara iblis tangan panjang berkata pada sepasang golok maut Naga-naganya kita tak berakal menang sobatku Sebelum celaka sebaiknya siang-siang kita tinggalkan tempat ini Sepasang golok maut juga sudah sangat penasaran dan mulai sangsi Apa yang dikatakan iblis tangan panjang adalah benar menurutnya Maka ia pun segera hendak menjawab menyetujui ucapan kambrainya itu Namun sebelum dia sempat berkata keris mustiko jagat menderu cepat di muka hidungnya Sepasang golok maut melompat ke belakang sambil melancarkan satu pukulan tangan kosong Justru lengannya yang memukul ini merupakan makanan empuk bagi keris mustiko jagat Terdengarlah peki kepala rampok hutan dadekan itu Tangan kanannya papas, buntung Darah menyembur Saat itu juga racun keris mustiko jagat yang amat berbahaya memasuki darahnya Menjalar dengan cepat ke seluruh pembuluh hingga beberapa detik Kemudian sepasang golok maut meregang nyawa dengan tubuh matang biru Pada saat sepasang golok maut menjerit keras karena tangannya putus di babat keris mustiko jagat Pada saat perhatian untung pararaan ini dipergunakan oleh iblis tangan panjang untuk melarikan diri tanpa diketahui oleh si pemuda Untung pararaan baru menyadari bahwa lawannya yang seorang itu sudah lenyap sewaktu dia memandang berkeliling Sementara itu dari mana-mana bermunculan penduduk ke tempat itu Untung pararaan menerangkan sedikit apa yang kita telah terjadi lalu cepat-cepat berlalu dari situ Di kamar penginapan di tingkat atas, pemuda ini disambut dengan pelukan hangat oleh Sri Kemuning Aku menyaksikan perkelayanmu dari trali atas sana Untung! Kau hebat sekali! Betul-betul hebat! Oh, aku cinta padamu Untung gadis ini memeluk lagi pemuda itu ketat-ketat ketubuhnya Menciumi keringat yang membasahi dada untung pararaan Dan apa yang telah terjadi sebelumnya segera terlupakan oleh kedua orang itu Semalam malaman, sampai pagi, untung pararaan benar-benar telah melakukan pengawalan atas diri Sri Kemuning di dalam kamar itu di atas tempat tidur Keesokan harinya kedua orang itu melanjutkan perjalanan ke Kota Raja Untung pararaan bertindak sebagai kusir kereta merangkap pengawal Menjelang tengah hari mereka telah memasuki Kota Raja, langsung menemui Sri Baginda di istana Bukan main kagetnya Raja mendengar penuturan keponakannya Di samping itu Raja merasa sangat kelembira pula dan berterima kasih pada untung pararaan karena telah menyelamatkan Sri Kemuning dari bahaya maut sampai beberapa kali Seperti yang telah dikatakan Sri Kemuning, atas permintaan gadis itu maka untung pararaan oleh Sri Baginda diangkat menjadi salah seorang perwira kerajaan Dan bukan itu saja, Sri Baginda juga meminta agar pemuda itu suka mengambil Sri Kemuning menjadi istrinya Sebenarnya memang untung pararaan sangat terpikat dan cinta pada darah yang penuh daya tarik dan pandai merayu itu Maka tanpa banyak cerita lagi untung pararaan menerima permintaan itu Perkawinan dilangsungkan cukup meriah dan kepada kedua orang itu diberikan sebuah gedung kecil yang terletak dalam lingkungan tembok istana Beberapa tahun kemudian, dari perkawinannya dengan Sri Kemuning, untung pararaan dikaruniai seorang anak perempuan yang diberinya nama Sri Lestari Meski diluaran kehidupan rumah tangga kedua orang itu kelihatan rukun bahagia, tapi sesungguhnya tidak olah demikian Seringkali kedua suami istri itu cocok satu sama lain Ini disebabkan tabiat Sri Kemuning yang membuat untung pararaan sakit makan hati Seperti telah dituturkan sebelumnya, Sri Kemuning meskipun keponakan Sri Baginda tapi bukanlah seorang perempuan baik-baik Di antara setian banyak keburukannya, yang paling terkenal di kalangan orang-orang istana ialah sifatnya yang metuk ranjang Tak boleh melihat laki-laki gagah, apalagi jika laki-laki itu masih muda belia dan tegap kuat Telah berkali-kali untung pararaan mendengar kabar bahwa jika dia sedang bertugas ke tempat jauh, istrinya itu sering pergi ke tempat beberapa orang pemuda Bahkan seorang di antara pemuda-pemuda itu pernah beberapa kali disuruhnya datang ke gedungnya dalam lingkungan istana itu Mula-mula untung pararaan tidak mau percaya karena dia yakin bahwa istrinya itu sangat mengasihinya sehingga masakan mau berbuat serong begitu rupa Namun pada satu hari dia dihadapkan pada satu kenyataan yang dibuktikannya sendiri Pada masa itu kerajaan tengah menghadapi beberapa pemberontakan kecil Di bawah pimpinan beberapa perwira kerajaan, termasuk untung pararaan, pasukan kerajaan berhasil menumpas pemberontak-pemberontak tersebut Meskipun belum keseluruhan pemberontak berhasil dimusnahkan, namun untuk sementara bahaya yang mengancam kerajaan boleh dikatakan tidak ada Namun demikian tidak seorang pun dari perwira-perwira kerajaan yang mengetahui bahwa satu kekuatan besar kaum pemberontak yang berpusat di kaki gunung lawu tengah merencanakan penyerbuan besar-besaran ke kota raja Demikianlah, karena merasa keadaan sudah cukup aman maka untung pararaan bersama pasukan kembali ke kota raja Rindunya terhadap anak istrinya membuat dia begitu selesai memberi laporan pada Seri Baginda, cepat-cepat kembali ke tempat kediamannya dan langsung menuju ke kamar Begitu pintu kamar terbuka terkejutlah untung pararaan melihat bagaimana istri yang sangat dicintainya itu telah melakukan perbuatan mesum dengan seorang pemuda Pemuda ini bukan lain adalah salah seorang pengawal gedungnya, jadi masih merupakan anak buahnya sendiri Gelaplah pemandangan untung pararaan Keris mustiko jagat segera dihunusnya Seri Kemuning menjerit sewaktu menyaksikan bagaimana pemuda yang tidur bersamanya itu roboh dilanda tikaman yang pertama Menyusul tikaman yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya hingga sekujur tubuh pemuda itu laksana daging cincangan, lumat membanjiri darah Untung pararaan masih akan terus menusuki tubuh pemuda yang sudah tak berfernyawa itu jika seandainya saat itu lima orang prajurit kepala dan empat orang perwira tidak masuk menyerbu ke dalam kamar dan memeganginya Lepaskan aku! Lepaskan teriak untung pararaan menggeledak Jajal perempuan itu juga harus mampus Harus mampus tapi seorang perwira berhasil merampas keris mustiko jagat hingga kejap itu lenyaplah kekuatan yang ada di diri untung pararaan Seorang perwira lain segera menolak tubuhnya sementara Sri Kemuning sendiri sudah melarikan diri dari kamar itu Apalah yang telah terjadi itu menghebohkan seluruh istana Tapi semua orang tak bisa memikirkan itu lebih lanjut Juga tak berusaha mencari tahu kemana Sri Kemuning bersama anak perempuannya melarikan diri karena yang dipikirkan oleh semua orang saat itu ialah bahaya besar yang mengancam kerajaan Kabar yang dapat dipercaya menyatakan bahwa bala tentara pemberontak yang berpusat di kaki Gunung Lawu telah mulai bergerak menuju kota Raja Setiap kampung dan desa yang mereka temui pasti akan disamaratakan dengan tanah Penduduk yang tidak berdosa, tak peduli apakah perempuan atau anak-anak dibunuh secara kejam luar biasa Demikian cepatnya pergerakan pasukan pemberontak ini hingga dalam tempo yang singkat saja hanya tinggal 3 hari perjalanan lagi dari kota Raja Kira-kira seribu prajurit di bawah pimpinan 5 orang perwira kerajaan telah dikirim untuk menghancurkan kaum pemberontak Mereka bertemu di satu tempat yang terletak 2 hari perjalanan dari kota Raja Meski prajurit kerajaan berjumlah banyak dan dipimpin oleh perwira-perwira berkepandaian tinggi Namun jumlah prajurit pemberontak tidak pula sedikit Dalam pada itu kaum pemberontak juga memiliki tokoh-tokoh silat kelas 1 hingga setelah bertempur selama setengah hari Kaum pemberontak berferhasil memukul mundur bala tentara kerajaan Ratusan prajurit kerajaan menemui kematian Dua orang perwira tewas, satu luka-luka parah Dan dua lainnya tertangkap hidup-hidup Ketika menerima kabar itu dari seorang kurir Cemaslah seri baginda lorang satu-satunya yang sangat diharapkan oleh seri baginda Ialah perwiranya yang paling tinggi ilmu kepandaiannya yaitu untung parahraan Tapi seng perwira ini kini berada dalam keadaan menyedihkan Sesudah mengalami peristiwa tempo hari itu Untung parahraan menderita batin yang amat mendalam Terutama dikarenakan pada istrinya sejak kejadian itu tidak diketahui kemana perginya Dan kepergiannya itu membawa serta anak perempuan yang amat dikasehi untung parahraan Demikian hebatnya penderitaan batin yang menimpa perwira itu Hingga sifatnya pun sudah berubah seperti orang yang kurang ingatan Sepanjang hari dia mengurung diri di dalam kamar dan menangis tiada henti Kedua matanya telah bengkak dan sembab Tipinya telah cekung Karena dia tak mau makan dan tak mau minum selama beberapa hari Maka keadaan tubuhnya pun makin lama makin kurus Kadang-kadang di malam buta untung parahraan menjerit-jerit Berteriak memaki-maki Tak seorang pun yang berani mendekatinya Pernah satu kali seorang prajurit datang mengantarkan makanan dan air Untung parahraan lalu mencabut keris mustiko jagat dan memburu prajurit itu Karena di mata perwira yang kurang ingatan ini si prajurit tadi Kelihatannya adalah pemuda yang telah tidur bersama istrinya dan yang telah dibunuhnya itu Sementara keadaan untung parahraan semakin parah Ancaman kaum pemberontak semakin kritis pula Karena pada waktu itu mereka cuma tinggal satu setengah hari perjalanan saja dari ibu kota Dalam saat-saat yang menegangkan itu pula lah tiba-tiba saja muncul seorang kakek-kakek aneh di depan istana yang katanya ingin bertemu dengan seribah ginda Mula-mula para pengawal menyangka kakek-kakek ini adalah seorang matemata pemberontak sehingga segera hendak ditangkap Namun betapa terkejutnya semua prajurit karena siapa saja yang berani datang mendekat dan turun tangan Pasti mencelat mental dihantam kaki atau tangan kakek-kakek ini Aku datang dengan maksud baik Kenapa mau ditangkap? Benar-benar manusia tidak tahu diri kalian semua begitu si kakek memaki Lalu karena tak ada seorang pun yang berani menghalanginya kakek-kakek ini pun masuk ke istana Lenggang Kongkung dan sampai di hadapan seribah ginda Seribah ginda sebelumnya telah diberitahu atas kedatangan kakek-kakek aneh ini Tamu dari manakah yang datang ke istana ini tegur seribah ginda sementara beberapa perwira berdiri di dekatnya menjaga segala kemungkinan Kudengar di istana ini ada seorang perwira yang sakit Betulkah itu bertanya si kakek tak dikenal Seribah ginda memandang pada perwira-perwiranya lalu menganggukan kepala Betul sekali Dari manakah kau tahu dan harap terangkan dulu siapa kau ini Orang tua-orang tua itu batuk-batuk beberapa kali lalu menjawab Aku yang tua ini adalah Tiai Supit Pramana dari Gunung Bromo Terkeiutlah Seribah ginda dan perwira-perwira kerajaan tapi di samping itu juga timbul rasa gembira dan pengharapan Ah, tak taunya istana telah kedatangan seorang sakti yang telah terkenal di delapan penjuru angin Silahkan duduk orang tua Maafkan kalau perlakuan orang-orangku terhadapmu tidak menyenangkan Sesungguhnya aku sendiri pun baru kali ini berhadapan denganmu Tiai Supit Pramana duduk di sebuah kursi yang kemudian disediakan Tadi Tiai bertanyakan tentang seorang perwira yang sakit Apakah maksud Tiai sesungguhnya aku ingin mengobatinya? Jawab orang tua itu Ah, itu satu hal yang mengembirakan Kami sangat berterima kasih padamu Tiai Ujar Seribah ginda pula Kemudian di daripada itu Tiai Atas nama rakyat dan kerajaan aku meminta agar sedila Tiai turun tangan membantu menumpas kaum pemerontak Tiai tentu tahu bagaimana besanya bahaya yang mengancam kerajaan kini Bala tentara kaum pemerontak sudah sangat dekat Mereka memiliki beberapa tokoh silat yang berkepandayan tinggi Pula Tiai Supit Pramana menjelengkelengkan kepalanya dan berkata Aku tahu, aku tahu, baginda Tapi kedatanganku ke sini cuma punya satu maksud Tiai itu mengebati perwiramu yang sakit itu Soal pemerontak aku tak bisa ikut campur Nah sekarang tunjukkanlah aku di mana beradanya perwiramu yang sakit itu Raja dan para perwira merasa kecewa Mereka yakin jika orang tua yang sakti luar biasa itu bersedia turun tangan Pastilah kaum pemerontak berhasil ditumpas sekalipun mereka memiliki tokoh-tokoh silat yang hebat Tapi kekecewaan itu agak terhibur oleh adanya maksud Tiai Supit Pramana yang hendak mengobati untung pararaan Jika untung pararaan berhasil diobati dan dapat maju ke medan laga menghadapi pemerontak Itu pun sudah cukup sebagai jaminan bahwa kaum pemerontak akan kena ditumpas Maka atas perintah Seri Baginda beberapa pengawal mengantarkan Tiai Supit Pramana ke kamar untung pararaan Di hadapan pintu kamar mereka berhenti Salah seorang perwira memberitahu pintu ini dikunci dari dalam Tiai Tiai Supit Pramana mengangguk Sekali kaki kirinya yang kurus kering bergerak menendang Maka bobolah pintu kamar yang terbuat dari kayu jati itu Di dalam kamar tampak untung pararaan duduk menjelepok di sudut kamar tengah sesenggukan Keadaan dirinya kurus kering laksana tengkorak Kulitnya pucat pasti hanya tinggal pembalut tulang Matanya yang menonjol ke depan berwarna merah dan ganas Begitu dia melihat orang-orang itu Untung pararaan mencabut keris mustiko jagad Hawa aneh membuat tubuhnya menjadi kuat dan laksana seekor serigala lapar Laki-laki ini melompat ke hadapan Tiai Supit Pramana seraya berteriak Kau datang lagi pemuda bangsat Kau datang lagi ya Mampus Mampuslah kau keparat keris mustiko jagad Mendeluk ke arah dada Tiai Supit Pramana Awas Tiai memperingatkan seorang perwira Itu senjata sakti dan mengandung racun jahat sekali Terkesiap juga Tiai Supit Pramana melihat sinar biru pekat yang keluar dari keris di tangan untung pararaan Angin yang menyambar pun terasa dingin menembus kulit Tapi orang tua itu tidak khawatir Cuma sekejap dia terkesiap Perwira-perwira kerajaan yang mengantarkannya tidak sempat melihat gerakan apa yang dibuat oleh kakek-kakek sakti itu Karena tahu-tahu saja terdengar keluhan pendek untung pararaan Perwira yang sakit ini tegak mematung dengan kedua bola mata melotot seperti mau melompat Sedang keris mustiko jagad sudah berada dalam tangan Tiai Supit Pramana Sementara perwira-perwira kerajaan itu terheran-heran Seng Tiai mengeluarkan dua buah botol dari balik pakaiannya Botol pertama berisi cairan hitam Botol kedua, lebih kecil berisi cairan putih bening Tiai Supit Pramana membuka tutup botol yang pertama lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi Dan mengguyurkan cairan hitam itu ke atas kepala untung pararaan Meskipun tubuhnya ditotok dan tak bisa bersuara Tapi ketika air hitam menyirami kepalanya dan kepala itu kelihatan mengepul-ngepul Maka dari mulut untung pararaan terdengar jeritan sedasyat geledek Membuat perwira-perwira kerajaan yang ada di situ serasa terbang nyawanya Dua kali untung pararaan mengeluarkan jeritan dasyat itu Lalu kembali mulutnya terkatup rapat-rapat Tiai Supit Pramana membuka tutup botol yang kedua Mulutnya kelihatan komat kamit, entah membaca mantra apa Buka mulutmu, pararaan memerintah Seng Tiai Aneh, untung pararaan benar-benar membuka mulutnya Di saat itulah hal aneh lagi terjadi Cairan putih bening di dalam botol di tangan Tiai Supit Pramana Menyembur laksana air mancur, masuk ke dalam mulut untung pararaan Minum Telan seru Tiai Supit Pramana Cegeluk-cegeluk, terdengar air itu lewat di tenggorokan untung pararaan Bagus Nah, sekarang kau pergilah ke tempat tidur itu Berbaring dan tidurlah Tiai Supit Pramana melepaskan totokan di tubuh untung pararaan Dan begitu totokan terlepas perwira ini laksana patung hidup melangkah ke tempat tidur Membaringkan tubuhnya, memejamkan kedua matanya dan tidur Orang tua itu kemudian berpaling pada perwira-perwira kerajaan yang berdiri terlongong-longong di belakangnya Jika dia sudah bangun nanti, sakit yang dideritanya akan sembuh Katakan pada raja kalian bahwa sakit yang menimpa untung pararaan bukan sembelarang sakit Tapi adalah akibat kutukan seseorang terhadap apa yang pernah dilakukan olehnya Kutukan tanda tanya mengulang salah seorang perwira Yang terdengar sebagai jawaban hanya sambaran angin Ketika perwira-perwira itu memandang ke depan Tiai Supit Pramana sudah tidak ada sedang Keris mustiko jagad kelihatan tertancat di daun pintu Manusia sakti luar biasa, desis seorang perwira Kawan-kawannya hanya bisa menganggukan kepala sambil leletkan lidah Benar seperti yang dikatakan oleh Tiai Supit Pramana Begitu untung pararaan bangun dari tidurnya, keadaan dirinya berubah total Otaknya telah pulih sehat seperti sedia kalah Sehingga Sri Baginda benar-benar gembira dan bersyukur atas pertolongannya si kakek sakti dan aneh itu Maka kepada untung pararaan Sri Baginda dan beberapa perwira penting menerangkan bahaya apa yang tengah dialami kerajaan saat itu Dalam pertemuan itu rencana pun segera disusun Ketika sinar matahari mulai berkurang teriknya karena sudah rembang petang Maka dari pintu gerbang kota raja kelihatanlah serombongan besar bala tentara bergerak ke timur di bawah pimpinan seorang perwira yang menunggangi koda hitam Perwira ini bertubuh kurus dan bermuka pucat Tapi gerak-geriknya meyakinkan bahwa dia bukan orang sembarangan Terutama yang bukan sembarangan adalah keris mustiko jagad yang tersisip di pinggangnya Dan perwira itu bukan lain adalah untung pararaan Di kiri kanannya bergerak pula beberapa orang perwira kerajaan yang berkepandaian silat tinggi Meski pada dasarnya untung pararaan bukanlah apa-apa jika tanpa keris mustiko jagad Namun harus diakui bahwa dia memiliki otak yang cerdik Sewaktu hampir berpapasan dengan bala tentara pemberontak Untung pararaan sengaja mengirim sejumlah kecil pasukan yang di bawahnya Sesudah terjadi pertempuran dengan jumlah pasukan yang lebih besar Untung pararaan dan perwira-perwira lainnya segera mengurung kaum pemberontak Sehingga pemberontak-pemberontak itu harus menghadapi musuh dari depan dan dari belakang Amukan untung pararaan, jelasnya amukan keris mustiko jagad memang bukan main hebatnya Puluhan pemberontak menemui ajalnya di ujung senjata sakti itu Dua orang tokoh pemberontak yang berilmu tinggi mandi darah dan mati di tangan untung pararaan Dua tokoh lainnya coba mengeroyok perwira ini namun mereka pun mengalami nasib yang sama Harus menyusul dua kawan mereka yang terdahulu Sesudah pertempuran berkecamuk hampir dua jam dengan banyak korban jatuh di pihak pemberontak Maka sisa-sisa yang masih tinggal di bawah seorang tokoh silat kelolongan hitam segera mengundurkan diri Tapi untung pararaan tak mau melepaskan tokoh pemberontak yang seorang ini Di pacunya kuda hitamnya mengejar orang yang lain yang kini sama sekali tak punya pimpinan barang seorang pun Banyak yang lari pontang-panting, ada juga yang menjauhkan diri, berlutut minta ampun Untung pararaan tak memperdulikan mereka yang berlutut minta ampun itu Semuanya dilabrak dengan tendangan dan babatan keris hingga di tempat itu bertebaran lagi mayat-mayat kaum pemberontak Dengan hati puas untung pararaan kembali kepada pasukannya Justru dalam perjalanan kembali inilah tiba-tiba muncul satu sosok tubuh dari jurusan timur yang berlari laksana kilat Memapas larinya kuda hitam yang ditunggangi oleh untung pararna Hingga binatang ini menghentikan larinya, meringkik keras-keras dengan menaikan kedua kakinya ke udara tinggi-tinggi Hampir saja membuat untuk pararaan terpelanting Jahanam dari mana yang minta mampus ini teriak untung pararaan menggeledek Sebagai jawaban terdengar suara mendengus Untung pararaan manusia rendah hina-dina Sebelum kau mampus ada baiknya ku beritahu dulu siapa aku Adanya orang yang berkata ini seorang tua rentah bertubuh bungku Rambutnya awut-awutan dan menebar bau busuk Kuku-kuku tangannya panjang-panjang dan hitam Dia mengenakan sebuah jubah putih yang amat dekil dan penuh tambalan Tubuhnya kurus kering, lebih kurus dari untung pararaan sendiri yang keadaannya sudah seperti jerangkong itu Mukanya yang buruk tambah tidak sedap dipandang karena adanya bopeng-bopeng Aku gambir setah Orang-orang menggelariku pengemis sakti muka bopeng Tanda seruhem hanya seorang pengemis ej Untung pararaan Aku tak ada urusan dengan manusia macamu Dan juga jangan harap belas kasihanku untuk memberikan uang Sekalipun cuma sepeser orang tua yang mengaku bergelar pengemis sakti muka bopeng itu tertawa aneh Orang yang mau mampus biasanya memang suka bicara takaruan Macam kau manusia bermuka tahu tertimpa hujan Menghindarlah kalau tak mau kulabrak dengan kaki-kaki kudaku ancam Untung pararaan sementara dilihatnya beberapa orang perwira dan prajurit-prajurit bergerak ke arahnya Mau labrak? Silahkan Aku mau lihat sampai di mana kehebatan manusia yang telah membunuh adik kandungku Kata pengemis sakti muka bopeng pula Terkejut untung pararaan mendengar ucapan orang tua itu Apa katamu? Adikmu yang mana yang telah kubunuh? Katakan lekas apakah kau juga salah seorang cecungguk pemberontak kau memaki pemberontak-pemberontak itu Pararaan? Jangan terlalu jauh melupakan dirimu sendiri, perwira Ketahuilah Kau lebih hina, lebih busuk dari pemberontak-pemberontak itu kurang ajar Kau benar-benar inginkan mampus rupanya teriak untung pararaan marah Disentakannya tali kekang kudanya Binatang itu melompat ke muka Menerjang pengemis sakti muka bopeng Tapi apa yang terjadi kemudian sungguh luar biasa Dengan kedua tangannya pengemis sakti muka bopeng menangkap kaki-kaki depan kuda hitam itu Disertai dengan bentakan setinggi langit kedua tangannya digerakan Maka melayanglah kuda hitam itu sejauh delapan tombak Untung pararaan sendiri kalau tidak lekas-lekas melompat pasti akan mendapat celaka pula Untung saja dia sempat mencabut keris mustiko jagat hingga dengan mengandalkan hawa sakti senjata itu Dia melayang enteng ke tanah dan begitu berhadapan dengan si orang tua Langsung saja mengirimkan satu tusukan kila yang mematikan ke arah tenggorokan Ha, ha, inilah diakris mustiko jagat yang kau curi dari adiku Kau harus mengembalikannya padaku manusia ke para perasa terkejut yang amat sangat membuat untung pararaan menarik serangannya Apa katamu? Apa hubunganmu dengan empu barata aku kakaknya? Dan aku yang akan menegih hutang nyawa itu? Tapi ah, tidak! Aku tak akan membunuhmu Kematian terlalu bagus bagimu, terlalu enak Aku akan biarkan kau tetap hidup, tapi hidup dengan menderita lahir batin Lebih hebat dari penderitaanmu yang sudah-sudah habis berkata begitu Pengemis sakti muka boteng menekup kedua lututnya Sesaat kemudian tubuhnya pun melesat ke muka Tapi pada saat itu dari samping datang sambaran senjata Memapai serangan pengemis sakti muka boteng Manusia ini menggeram dan berbalik Ternyata tiga orang perwira telah sampai di situ dan sama-sama mencabut pedang menyerang si pengemis Salah seorang dari perwira-perwira itu bertanya Kang Mas Untung, siapa monyet tua ini? Biar kami yang mencincangnya kalian menghindarlah Nyawanya musti aku sendiri yang cabut teriak untung pararaan lalu dengan cepat Mengiblatkan kris mustiko jagat, menghunjam ke arah lawannya Pengemis sakti muka boteng tertawa aneh Tubuhnya berkelebat dan lenyap dari hadapan untung pararaan Kang Mas, awas di sampingmu teriak perwira memberi ingat Mendengar ini untung pararaan cepat membalik dan membabat ke samping laksana kilat Maka terdengarlah suara beradunya dua buah lengan Untung pararaan mengeluh Tubuhnya terhuyung-huyung sampai delapan langkah ke belakang lengannya yang kena dipukul sakit bukan main merah dan bengkat Masih untung kris mustiko jagat tidak terlepas dari tangannya Di lain pihak pengemis sakti muka boteng juga terkejut mendapatkan bagaimana tangannya tergetar keras dan linung Tapi dia tahu bahwa itu bukanlah berkat kehebatan tenaga dalam atau kesaktian si pemuda Melainkan hawa kekuatan sakti yang keluar dari keris mustiko jagat Maka satu-satunya jalan untuk menyelesaikan pertempuran itu dengan lekas adalah merebut mustiko jagat dari tangan untung pararaan Jurus kedua kembali pengemis sakti muka boteng yang membuka serangan Ujung lengan jubahnya yang sebelah kanan dikebutkan Satu gelombang angin laksana topan prahara menduru menyambar untung pararaan Pemuda itu kiblakan kris mustiko jagat dari kiri ke kanan Sinar biru memapas serangan angin dasyat dari gambir seta alias pengemis sakti muka boteng Terdengar suara berdentum Debu pasir serta batu-batu kerikil berterbangan Bumi laksana dilanda lindu Untung pararaan mengeluarkan seruan tertahan sewaktu merasakan kris mustiko jagat terlepas dari tangannya Dia coba melompat untuk menjangkau senjata itu Tapi dia tak sadar Sewaktu mustiko jagat lepas dari tangannya Maka segala kesaktiannya yang dimilikinya dengan serta merta lenyap Lompatannya tak ubahnya seperti lompatan seekor anak ayam Jangankan untuk berhasil mendapatkan mustiko jagat kembali Bahkan saat itu satu tendangan melanda pinggulnya Membuat untung pararaan melolong setinggi langit Mencelat sampai tujuh tombak Tubuhnya angsok di tanah tanpa sadarkan diri lagi Manusia muka boteng keparat teriak seorang perwira kerajaan Tubuhmu akan kutabas jadi sepuluh potong Habis berteriak demikian dia bacokan pedangnya Dua orang kawannya serentak menyerbu pula Hingga pengemis sakti muka boteng terkurung Tiga serangan pedang yang hebat ganas Perwira-perwira Aku tak punya permusuhan apa-apa dengan kalian Jangan serang seru pengemis sakti muka boteng Saya memasukkan keris mustiko jagat kebalik jubahnya Tapi mana perwira-perwira mau mendengar Malah mereka bersirebut cepat untuk dapat membunuh pengemis sakti muka boteng Dengan teriakan mengguntur pengemis muka boteng melompat setinggi tiga tombak Jungkir balik di udara dan keluar dari kurungan ketiga penak royoknya Anjin busuk Kau mau kabur ke mana tiga perwira kerajaan mengejar Sementara puyuhan prajurit telah sampai pula Siap menunggu perintah untuk menyerbu Perwira-perwira degil Jika kalian minta celaka baiklah Lihat bagaimana pengemis sakti muka boteng akan memberi pelajaran pada kalian Habis berkata begitu Pengemis sakti muka boteng berkelebat Tubuhnya lenyap dari pemandangan dan terdengarlah peki ketiga perwira itu Perwira yang pertama mencelat mental Remuk tulang dadanya Perwira kedua terguling beberapa tombak dengan tempurung lutut remuk Sedang perwira yang ketiga terhempas ke tanah tak berkutik lagi Karena perutnya pecah dihantam tendangan Pengemis sakti muka boteng mendonka ke langit Dan tertawa berkakakan lalu membentak pada prajurit-prajurit yang ada di sekelilingnya Ayo maju kalau kalian kepingin mampus Tentu saja sesudah menyaksikan perwira-perwira mereka menemui nabis begitu rupa Semua prajurit itu sama sekali tidak mempunyai nyali untuk menempur kakek-kakek bermuka boteng itu Dengan masih tertawa bekakakan pengemis sakti muka boteng lari ke arah di mana tubuh untung pararaan menggeletak pingsan Sesaat kemudian dia pun lenyap dari pemandangan dengan membawa tubuh untung pararaan Untung pararaan siuman tak berapa lama kemudian ketika tubuhnya masih dibawa lari oleh kakek-kakek kurus kering itu Tinggulnya terasa sakit karena tulang di bagian situ remuk akibat pendangar si kakek Bagaimanapun untung pararaan mengerahkan tenaga namun jangankan untuk bisa melepaskan diri dari kempit si kakek Untuk bergerak sedikit pun dia tidak sanggup Muka boteng, kau mau bawa ke mana aku tanya untung pararaan Heh, kau sudah siuman ujar pengemis sakti muka boteng lalu menghentikan larinya Dia memandang berkeliling Daerah itu adalah daerah rimba belantara tapi yang banyak terdapat batu-batu besar Dulunya ada sebuah sungai mengalir di situ Tapi kemudian kering dan karena itulah di tempat tersebut masih terdapat batu-batu sungai yang besar-besar Bagus, bagus Tempat ini pun cukup pantas untuk menyaksikan bagaimana hari ini aku hendak merubah muka seorang manusia yang tampan gagah Seorang perwira kerajaan menjadi muka yang tebih buruk Lebih mengerikan dari muka setan Habis berkata begitu pengemis sakti muka boteng tertawa gelak-gelak hingga seluruh rimba belantara jadi bergema Beberapa burung hutan lari berterbangan karena dikejutkan oleh suara tertawa manusia itu Dilepaskannya untung pararaan dari kempitan lalu dilemparkannya ke atas sebuah batu besar hingga perwira itu menjerit kesakitan Dengan mengeluarkan suara tertawa lebih dasyat, pengemis sakti muka boteng melangkah mendekati untung pararaan Untung pararaan tahu tak satu apapun yang bisa dilakukannya untuk menyelamatkan diri Maka dengan susah payah dicobanya bangun dan berlutut lalu sambil meratap dia minta ampun berulang-ulang Kau minta ampun? Puah tanda seru Tidak satu orang pun yang bisa mengampuni dosa terkutukmu kalau kau mengampuni selembar nyawaku ini dan mengembalikan keris mustiko jagad Aku berjanji akan memberikan 500 kiping uang emas, barang-barang perhiasan bahkan apa saja yang kau minta pengemis sakti itu cuma tertawa mendengar ucapan untung pararaan Manusia anjing, aku memang tak akan membunuhmu Kematian terlalu bagus buatmu Tapi apa yang aku lakukan percayalah, lebih mengerikan dari kematian pengemis sakti Sudah diambentak kakek-kakek itu lalu secepat kilat menjambak rambut untung pararaan dengan tangan kirinya Pertama sekali mulai detik ini kau akan menyaksikan bagaimana bagusnya dunia ini bila dilihat cuma dengan sebelah mata Begitu selesai berkata tangan kanan pengemis sakti muka boteng meluncur ke depan Dua jari tangan terpentang lurus-lurus dan keras Biji mata untung pararaan yang sebelah kiri mencelat mental, darah dan urat-uratnya berbusayan Jerit laki-laki itu laksana mau merobek langit karena tekanan sakit yang tak dapat dilukiskan Sedang di lain pihak pengemis sakti muka boteng tertawa gelak-gelak melihat hasil pekerjaannya Bagaimana kau lihat dunia ini sekarang? Bukankah lebih bagus? Lebih indah tanda tanya H, 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 H tanda seru manusia biadap teriak untung pararaan dalam sakitnya Kau hanya berani pada orang yang tak punya daya kau masih bisa mencelot tehah Coba kau rasakan ini Aku mau lihat apa kau nanti masih bisa bicara tangan kanan pengemis sakti muka boteng berkelebat lagi ke muka untung pararaan Untuk kedua kalinya terderigar jeritan laki-laki itu Tapi yang sekali ini tidak sedasyat yang pertama tadi Mungkin juga disebabkan oleh mulutnya yang sebelah karan robek sampai ke pipi dibeset oleh pengemis sakti muka boteng Tubuh untung pararaan menggigil menahan sakit Sebagian dari bibirnya yang sebelah bawah menjulai akibat mulutnya yang robek sedang darah yang keluar semakin menambah seram keadaan mukanya Pengemis sakti muka boteng bersurut mundur beberapa langkah Lalu sambil bertolak pinggang ditelitinya wajah untung pararaan Masih kurang seram Masih belum mengerikan katanya lalu maju lagi ke hadapan korbannya yang mangeletak di atas batu besar Untuk ketiga kalinya tangan kanan pengemis sakti muka boteng bergerak Kali ini kelima jari-jari tangannya yang berkuku panjang mencengkeram di muka untung pararaan Yang saat itu berfada dalam keadaan antara sadar dan tidak Dan cengkeraman itu benar-benar membuat muka untung pararaan kini menjadi sangat mengerikan dan berselomotan darah Kulit kening dan kedua pipinya hancur bergurat-gurat Cuping hidungnya sebelah kiri tanggal Nah, sekarang baru kau betul-betul jadi manusia bermuka lebih seram dari setan Aku puas Aku puas Ha 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 Hiduplah kau sampai seribu tahun, pararaan Tak satu manusia pun yang akan mau mendekatimu Ha ha, ha setelah puas tertawa beberapa lamanya Pengemis saktimu kabuteng lalu berkata Sekarang kau tunggulah sendirian di sini Sebentar lagi tentu setan-setan Jin dan dedemit penghuni hutan belantara ini akan mengunjungimu Heh, sebelum lupa Aku nasihatkan padamu agar jangan kembali ke kota raja Bisa-bisa semua orang akan kabur ketakutan melihat musih perwira kerajaan yang telah berubah menjadi setan Ha 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 Pengemis saktimu kabuteng hendak berlalu dari situ Tapi mendadak diputarnya badannya Aku kelupaan katanya Masih ada yang kurang Masih ada yang kurang Kedua tangannya diacungkan ke muka lalu bergerak ke telinga untung pararaan Sekejap kemudian kedua daun telinga laki-laki itu pun buntunglah Untung pararaan sendiri tak mengetahui apa yang telah terjadi dengan dirinya Karena saat itu dia sudah tidak kesadarkan diri lagi Sang surya telah menggelincir ke barat Sinarnya yang terik menyelaukan kini berubah redup kekuningan Setiap benda yang disapu sinar itu seolah-olah berubah warnanya menjadi kuning Di saat hari menjelang sore itulah seorang kakek-kakek tua berjubah putih bersih Kelihatan berada di sekitar hutan belantara Kelihatannya dia melangkah biasa saja tapi dalam tempo yang singkat Dia sudah melewati belasan tombak Nyatalah bahwa orang tua itu memiliki semacam ilmu lari yang luar biasa Bila angin timur bertiup sejuk, orar, getua itu telah lenyap ke dalam rimba belantara Tak selang berapa lama terdengarlah satu suara hlaan nafasnya J dalam sekali Si orang tua ternyata telah menghentikan langkahnya dan berdiri di hadapan batu besar di mana tubuh untung pararaan menggeletak 75 tahun hidup, baru hari ini aku melihat kengerian yang luar biasa ini Membatin si orang tua sungguh hebat kenyataan kutukan empu barata Desisnya lagi dalam hati Setelah menghela nafas dalam untuk kedua kakinya orang tua ini melangkah lebih dekat Saat itu tubuh untung pararaan yang menggeletak di atas batu, sedikit pun tidak bergerak Tak ada tanda-tanda getaran pernafasan pada dada ataupun perutnya Namun sepasang metesi orang tua yang tajam mengetahui bahwa untung pararaan saat itu masih hidup Tanpa menunggu lebih lama orang tua itu lalu mengangkat tubuh untung pararaan dari atas batu Memanggunya untuk kemudian meninggalkan tempat itu dengan cepat menuju ke utara Siapakah gerangan orang tua yang telah membawa untung pararaan itu? Dia bukan lain Kiai Supit Pramana yang dua hari lalu telah mengobati untung pararaan di istana Bagaimana maka dia bisa pula sampai di situ baiklah kita tuturkan sedikit Nama Kiai Supit Pramana pada masa itu di Tanah Jawa dikenal sebagai tokoh silat golongan putih yang dihormati dan disedani berkat ilmunya yang tinggi Pada suatu malam di pertapaannya yang terletak di puncak gunung Bromo dia bermimpi kedatangan almarhum gurunya yang bernama Eyang Pamanik Dalam mimpi itu Eyang Pamanik berkata pada Kiai Supit Pramana Muridku, tinggalkanlah puncak Bromo ini dan pergi ke kota raja Di dalam lingkungan istana ada seorang perwira kerajaan yang menderita sakit keras Sakitnya bukan sembarang, sakit, tapi sakit akibat kutukan empu barata yang pernah diam di gunung selamat Kau mempunyai kewajiban sebanyak tiga kali berturut-turut menolong perwira itu Pertama mengobati sakitnya dengan ramuan air tawar putih dan air tawar hitam Bila sudah tinggalkan istana dan pergi ke bukit tulung sentana Tunggu sampai satu setengah hari kemudian pergi ke hutan yang terletak-tak di tenggara kota raja Kelak di dalam hutan ini kau bakal menemui lagi perwira itu dalam keadaan yang mengerikan Itu adalah juga akibat kutukan empu barata Pertolongan kedua yang harus kau lakukan muridku Ialah membawa perwira itu ke puncak Bromo ini Memberikan pelajaran ilmu silap padanya Tapi sekali-kali kau tak boleh mengambil dia sebagai murid Pertolongan yang ketiga kelak harus kau lakukan di kemudian hari Bila kau merasa bahwa nyawanya betul-betul terancam Sesudah itu meski apapun yang terjadi dengan dirinya Kau tak berhak lagi menolongnya Begitulah kira-kira ucapan eyang pamanik pada Kiai Supit Pramana dalam mimpinya Keesokan paginya, lama Kiai Supit Pramana merenungi makna mimpi mendiang gurunya itu Memang pernah juga dia bermimpikan eyang pamanik Tapi dalam mimpi itu sang guru cuma sekadar memperlihatkan diri saja Tak pernah bicara apalagi sampai memberi pesan seperti itu Yakin bahwa apa yang diimpikannya itu hanyalah bunga tidur belaka Maka Kiai Supit Pramana tak mau lagi mengigatnya Tapi pada malam berikutnya, mimpi yang sama datang kembali Bahkan terulang lagi di malam ketiga Kini Kiai Supit Pramana merasa pasti bahwa mimpinya itu bukanlah sekadar mimpi biasa Bukan pula apa yang dikatakan bunga tidur Tanpa menunggu lebih lama hari itu juga Kiai Supit Pramana menigalkan puncak gunung berumur menuju ke kota raja Dalam perjalanan ke kota raja itulah orang tua yang berumur 75 tahun ini Mengetahui bahwa saat itu kerajaan tengah terancam bahwa besar kaum pemerontak Timbun niat dalam hati orang tua sakti itu untuk turun tangan menumpas gembong-gembong pemerontak Tapi dia ingat akan pesan gurunya di dalam mimpi Dia tak berani bertindak sendiri dikala ada kewajiban yang harus dijalankannya Karena itu dipercepatnya perjalanannya ke kota raja hingga tiga hari kemudian Sampailah dia di tempat tujuan tersebut Memasuki kota raya kerudian diketahuinya pula bahwa memang ada seorang perwira kerajaan Yang bernama untung pararaan sedang menderita sakit yang kritis Bahkan ada yang mengatakan bahwa perwira itu sudah gila Tak mau makan tak mau minum kerjanya berteriak-teriak Kadang-kadang menangis menggerung-gerung memanggil manggil anak istrinya yang pergi entah kemana Juga dikatakan bahwa siapa saja yang berani mendekati perwira yang sakit itu pasti dibunuh Kabarnya pula perwira itu memiliki sebilah keris bernama Mustiko Jagat Sampai sebegitu jauh tak ada seorang yang sanggup mengobati sakitnya Seng Perwira Raja sendiri sudah tak berdaya apa-apa Mengingat pula saat itu yang menjadi pikiran raja dan perwira-perwira lainnya Bukanlah perwira yang bernama untung pararaan itu Tapi bahaya besar yang mengancar kerajaan yakni serbuan kaum pemberontak Yang sudah berada sangat dekat dari pusat kerajaan Kini betul-betul nyata bagi Kiai Supit Pramana Bahwa impian dan pesan gurunya dalam mimpi itu bukanlah hal yang kosong belaka Bagaimana Kiai Supit Pramana mengobati dan menyembuhkan untung pararaan telah diceritakan Sesudah melakukan pesan atau pertolongan yang pertama itu Maka Kiai Supit Pramana lalu meninggalkan kota reja menuju ke bukit Fulung Sentana Sesuai dengan pesan Eyang Pamanik Maka Kiai Supit Pramana herdiam selama satu setengah hari di bukit tersebut Selewatnya satu setengah hari dia lalu menuju ke hutan yang terletak di sebelah tenggara Belum jauh memasuki hutan Langkahnya terhenti sewaktu menemukan sesosok tubuh menggeletak di atas sebuah batu besar Inilah rupanya sosok tubuh untung pararaan Sebagaimana yang diterangkan Eyang Pamanik lewat mimpi Oleh Kiai Supit Pramana tubuh untung pararaan yang berada dalam keadaan pingsan itu Kemudian segera dilarikan ke puncak Gunung Bromo Dunia berputar juga Siang berganti dengan malam, malam berganti pula dengan siang Demikian terus tiada hentinya hingga tak terasa lagi 16 tahun telah berlalu Selama 16 tahun itu pula lah untung pararaan tinggal di puncak Gunung Bromo bersama Kiai Supit Pramana Keadaan muka untung pararaan meskipun sudah sejak lama sembuh Tapi bekas-bekas yang ditinggalkan tetap mengerikan Melihat penderitaan lahir maupun batin untung pararaan inilah Maka Kiai Supit Pramana merasa kasihan padanya Karena itulah pada untung pararaan Seng Kiai menurunkan ilmu silat dan beberapa pukulan-pukulan sakti Berkat ketekunannya meyakini semua yang dipelajari dari Kiai tersebut Maka dalam masa 16 tahun itu untung pararaan telah menjadi seorang pendekar gemblengan Di samping pelajaran ilmu Oat, dari Kiai Supit juga diterimanya berbagai macam pelajaran yang bersifat kerohaniaan Banyak sekali nasihat-nasihat yang diberikan orang tua itu kepada untung pararaan Sehingga untung pararaan yang kini berumur 35 tahun itu bukan saja memiliki kepandayan yang tinggi Tapi juga hati yang tabah Namun kadang-kadang, bila mana dia berada seorang diri ingatannya melayang pada anak istrinya Tentu sekarang Sri Lestari sudah menjadi seorang remaja puteri Betapa rindunya dia terhadap anaknya itu, bahkan dia juga sering terkenang terhadap istrinya Meskipun apa yang telah dilakukan Sri Kemuning tempoh hari tetap membekas dalam kalbunya laksana duri dalam daging Segala tindak tanduk untung pararaan tidak terlepas dari pengawasan Kiai Supit Pramana Dan dia maklum juga apa yang terpikir oleh laki-laki itu bila berada seorang diri Pernah Kiai Supit Pramana menganjurkan agar untung pararaan turun gunung untuk mencari anak istrinya dan berkumpul bersama-sama kembali Tapi saat itu untung pararaan menjawab Saya lebih suka tetap, tinggal bersama-sama Kiai di sini Kenapa begitu? Agaknya kau tak punya tanggung jawab sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami Lama untung pararaan terpekur dan pada akhirnya dia menjawab juga Tanggung jawab sebagai seorang suami sudah pernah kuberikan pada istriku, Kiai Dan tanggung jawab itu telah disiasiakannya Kiai tentu maklum Kiai Supit Pramana mengangguk Dia memang sudah tahu apa yang pernah terjadi antara untung pararaan dan istrinya yaitu ketika untung menuturkan riwayat hidupnya Lalu karena hal itu apakah kau tak akar mempunyai hasrat sama sekali untuk menemui anakmu bertanya lagi Kiai Supit Pramana Betapapun seorang ayah selalu merindukan anaknya, Kiai, kata untung pararaan Ditelannya ludah ya lalu melanjutkan, tapi apakah dia akan mau mengakui aku sebagai ayahnya? Kiai saksikan sendiri bagaimana mengerikannya paraku ini Bahkan Sri Kemuning sendiri pun pasti tak bisa mengenaliku Aku tak ingin mengecewakan hati Sri Lestari Kiai karena memiliki seorang ayah seperti ku ini Yang bukannya lebih seram dari muka setan bila pembicaraan sudah sampai di situ Biasanya Kiai Supit Pramana tak mau meneruskan pembicaraan Dia khawatir kalau diteruskan maka pembicaraan hanya akan membuat menguatnya kembali luka derita di lubuk hati untung pararaan yang coba hendak dilupakan itu Pada suatu hari, untuk satu keperluan Kiai Supit Pramana menyuruh untung pararaan ke kota Linggo Prabodi utara Gunung Bromo Lingga Prabu terletak di tepi pantai yang ramai disinggahi perahu-perahu dari pelbagai negeri dan sekaligus merupakan salah satu kota pusat perdagangan di Jawa Timur pada masa itu Dengan mengenakan kain hitam untuk menutupi parasnya, untung pararaan pun berangkatlah Memang sudah menjadi kebiasaannya untuk mengenakan penutup muka begitu bila dia turun gunung Sementara itu di sebuah pulau yang terletak di Selat Madura terdapatlah sebuah bangunan yang besar dan bagus yang keseluruhannya dibuat dari bambu kuning Tiga orang yang mengenakan pakaian kotor bertambal-tambal kelihatan berada di ruangan muka Dari ruang dalam tak lama kemudian keluar seorang darah muda belia berparas jelita Rambutnya hitam panjang di jalin dua Langkahnya ringan dan gerak-geriknya lincah Seperti orang-orang yang berada di ruang muka itu, darah ini pun mengenakan pakaian ringkas bertambal-tambal tetapi bersih Hai jangan mengobrol juga Ayah memanggil kalian seru darah itu Ketiga orang laki-laki yang asik bicara di ruang depan berpaling dan berdiri dari kursi masing-masing lalu mengikuti si darah memasuki sebuah kamar Di dalam kamar itu duduk bersilah seorang laki-laki bermuka bokpeng, berpakaian bertambal-tambal Karena tubuhnya yang bungkuk maka duduknya sangat menjoroh ke depan Rambutnya awut-awutan dan bau Sepuluh kuku jarinya panjang, hitam berdaki Tubuhnya yang bungkuk itu amat kurus hingga tak ubahnya seperti jerangkong hidup Di samping tua renta ini duduk seorang perempuan separuh baya berkulit hitam manis dan berparas yang menyatakan bahwa dia dulunya adalah seorang perempuan yang cantik Perempuan ini pun mengenakan pakaian yang bertambal-tambal Kelima orang yang masuk itu duduk bersilah di atas tikar, si darah duduk di samping perempuan separuh baya itu Guru memanggil kami, ada perlu apakah bertanya laki-laki yang berbadan sangat gemuk, demikian gemuknya hingga tak kelihatan lagi batas dagu dengan leher Dan namanya pengemis badan gemuk Ku rasa kau dan saudara-saudara seperguruanmu sudah tahu tentang tantangan si cadar hitam Menjawab orang tua yang bermuka bopeng itu Aku muak menghadapi manusia macam begituan Karenanya ku panggil kalian ke sini untuk memberi tugas agar kalian yang mewakilkan aku memenuhi tantangan itu Terima kasih yang guru telah menaruh kepercayaan besar terhadap kami Berkata pengemis badan gemuk Lalu tanyanya, apakah kami harus berangkat sekarang juga ya? Karena besoklah hari tantangan yang dikatakan oleh si cadar hitam Kalian pergilah ke linggup probo dan tunggu dia di rumah makan akikrono yang terletak di pangkalan perahu Jika dia datang kalian tahu apa yang harus diperbuat Kalian jangan sampai membuat malu namaku dan juga membuat buruk nama kalian sendiri Selaku orang-orang yang dijuluki empat pengemis pulau ras Percayalah guru, kami berempat pasti tak akan mengecewakan dan tak akan memberi malumu Kami minta diri sekarang kata pengemis badan gemuk seraya berdiri Dua orang kawannya yaitu masing-masing pengemis badan kurus dan pengemis kepala botak Segera pula berdiri sementara seng darah yang berjalin dua berkata pada perempuan di sampingnya Ibu, aku pergi bersama mereka, pergilah dan hati-hati Jangan mengecewakan ayahmu, Lestari, Sri Lestari Demikian nama darah belia itu yang juga dikenal dengan julukan pengemis cantik Ayu berdiri dan melangkah ke hadapan ayahnya untuk pamitan Tak lama kemudian dengan mempergunakan sebuah perahu Keempat orang yang di dunia perselatan dikenal dengan nama empat pengemis pulau ras itu pun berangkatlah menyeberangi selat Madura menuju ke pesisi rutarat pulau Jawa Siapakah sesungguhnya orang tua bermuka bopeng yang tinggal dalam rumah besar terbuat dari bambu kuning itu? Dia bukan lain dari pengemis sakti muka bopeng yang sekitar 16 tahun yang dilewat telah melakukan penuntutan dalas terhadap untung paraharaan atas kematian adiknya yaitu Empu Barata Dan perempuan berkulit hitam manis yang tadi duduk di sampingnya Jangan pembaca terkejut karena perempuan itu adalah Sri Kemuning, istri untung paraharaan yang telah melarikan diri dari istana yaitu sesudah dia tertangkap basah melakukan perzinahan dengan seorang pengawal Nasib peruntungan manusia memang tidak diduga-duga Dalam larinya dari istana bersama anaknya yang bernama Sri Lestari, Sri Kemuning telah tersesat ke dalam rimba belantara yang penuh dengan binatang-binatang buas Dua beranak itu hampir saja menjadi pengisi perut seekor harimau besar jika saat itu tidak muncul pengemis sakti muka bopeng Setelah menolong kedua beranak dan karena merasa kasihan melihat kehidupan mereka yang terlantar Maka akhirnya pengemis sakti muka bopeng membawa Sri Kemuning dan Sri Lestari ke Pulau Ras Di sana mereka kemudian hidup sebagai suami istri tanpa sedikit pun diketahui oleh pengemis sakti muka bopeng bahwa perempuan yang dikawininya itu adalah istri untung paraharaan yang melarikan diri Kemuning sendiri tak pernah menerangkan siapa dia sebenarnya karena dia khawatir kalau-kalau akan sampai kabar ke telinga untung paraharaan di mana dia berada yang berarti pasti akan dikejar pula dan dibunuh Sewaktu pengemis sakti muka bopeng membawa Sri Kemuning ke Pulau Ras, Sri Lestari masih kecil dan sekarang sesudah filewat 16 tahun Sri Lestari telah menjadi seorang gadis belia yang berparas jelita Sebagaimana pengemis sakti muka bopeng tidak mengetahui bahwa Sri Kemuning adalah dulu istrinya untung paraharaan Maka demikian pula dengan Sri Lestari gadis itu tidak pula mengetahui kalau pengemis sakti muka bopeng bukanlah ayah kandungnya Pengemis sakti muka bopeng sangat menyayangi Sri Lestari Karena itulah sejak dari kecil Sri Lestari diberinya pelajaran silat sehingga 16 tahun kemudian Sri Lestari menjadi seorang gadis cantik yang tinggi sekali kepandainya Dalam pada itu pengemis sakti muka bopeng juga mengambil tiga orang burit Ketiganya laki-laki Mereka itu adalah pengemis badan gemuk, pengemis kepala botak dan pengemis badan kurus Pada sekitar satu tahun yang lalu telah terjadi perselisihan antara gambir seta atau yang lebih dikenal dengan gelaran pengemis sakti muka bopeng dengan seorang tokoh silat dari barat Tokoh silat ini tak diketahui siapa namanya tapi karena setiap muncul dia selalu mengenakan kain cadar berwarna hitam untuk menutupi mukanya Maka orang-orang perselatan menggelarinya si cadar hitam Aliran mana yang dianut oleh si cadar hitam tidak jelas Kadang-kadang dia bersekutu dengan golongan hitam Kadang-kadang bahu-membahu dengan golongan putih menghancurkan kejahatan-kejahatan golongan hitam Perselisihan yang terjadi antara peri gemis sakti muka bopeng dengan si cadar hitam akhirnya menjadi satu baku tanding yang dilangsungkan di Tanjung Bunga Rampai Yakni sebuah Tanjung Terjal yang terletak di sebelah tenggara Pulau Ras Pengemis sakti muka bopeng adalah seorang tokoh silat daerah timur yang telah terkenal ketinggian ilmunya Namun kali ini agaknya dia menghadapi seorang lawan yang meskipun baru muncul memiliki pula ilmu kepandayan yang luar biasa Sehingga setelah baku tanding sampai setengah harian barulah akhirnya pengemis sakti muka bopeng berhasil memukul rubuh si cadar hitam Bagi pengemis sakti muka bopeng yang berhasil keluar sebagai pemenang Apa yang telah terjadi bukan lagi merupakan persoalan yang haris dipikir panjang Tapi tidak demikian bagi pihak yang kalah Sebelum berpisah dalam kekalahan pahit itu, si cadar hitam telah mengeluarkan ucapan tantangan terhadap pengemis sakti muka bopeng Aku akui keunggulanmu saat ini muka bopeng, demikian si cadar hitam berkata Tapi itu bukan berarti aku akan mengakuinya selama-lamanya Walau bagaimanapun kemenanganmu di sini adalah karena kau berada di sarang sendiri Lantas apa maumu, cadar hitam tanya pengemis sakti muka bopeng dengan seringai mengejek Kita harus menentukan lagi siapa yang paling unggul antara kita Berdua jawab si cadar hitam ketus Apa kau masih punya muka dan punya nyali? Sesudah ku jatuhkan hari ini Cadar hitam menggeram dan menjawab Kau boleh bicara sombong saat ini karena kemenanganmu Tapi ku tunggukah satu tahun di muka di rumah makan Aki Krono di Pelabuhan Linggo Probo Kalau kau tidak muncul, dunia persilatan akan mengetahui bahwa kau hanyalah seorang bergundal pengecut Belaka pengemis sakti muka bopeng tertawa membahak mendengar ucapan yang merupakan tantangan itu Sebaliknya si cadar hitam memutar tubuh dan cepat-cepat meninggalkan tempat itu Ketika hari tantangan itu tiba, pengemis sakti muka bopeng merasa segan untuk melayani si cadar hitam Karena itulah disuruhnya Sri Lestari dan ketiga muridnya untuk mewakilinya dalam menghadapi si cadar hitam Semua orang di Pelabuhan Linggo Probo tak satu pun yang berani mengangkat kepala memandang kepada keempat orang yang baru saja turun dari perahu itu Orang-orang yang berkumpul bersibak memberi jalan Aku tak habis mengerti pada manusia-manusia itu, kata gadis yang rambutnya di jalin dua Setiap kita muncul mereka ketakutan sekan akan empat pengemis pulau ras adalah empat ekor harimau kelaparan Atau empat setan pelayangan yang menyeramkan tiga orang laki-laki yang berjalan di belakang gadis itu tertawa Salah seorang di antaranya, yang berbadan gemuk menjawab Tak usah pedulikan mereka Kita percepat saja langkah, siapa tahu mungkin si cadar hitam Sudah menunggu di rumah makan Aki Krono Keempat orang itu kemudian memutar langkah ke jurusan timur Pelabuhan di mana terletak rumah makan Aki Krono Sebuah rumah makan besar yang cuma satu-satunya terdapat di Pelabuhan Linggo Probo Saat itu hampir tengah hari dan rumah makan tersebut sedang ramai-ramainya dikunjungi tamu Tapi begitu empat pengemis pulau ras muncul di ambang pintu, semua orang yang ada di situ Tak peduli sedang lahap makan atau masih tengah menunggu pesanan mereka Cepat-cepat saja berdiri dan angkat kaki meninggalkan rumah makan Kalian lihat kata darah berjalin dua yaitu seri lestari Mereka menghindar sesudah melihat kedatangan kita laki-laki yang berbadan gemuk Yaitu pengemis badan gemuk tidak mengacuhkan ucapan saudara seperguruannya Dia memandang keseantara ruangan tapi orang yang dicarinya tidak kelihatan Rupanya dia belum datang Ayo kita masuk baru saja seri lestari atau pengemis cantik Ayu melewati ambang pintu, seorang laki-laki separuh baya yang berbadan pendek Dan tak kalah gemuknya dengan pengemis badan gemuk mendatangi tergopoh-gopoh Menjura pada keempat orang itu dengan hormat sekali Dialah Aki Krono, pemilik ruang makan Kembali rumah makanku mendapat kehormatan kedatangan empat pengemis pulau ras Mari masuk dan silahkan mengambil tempat Keempat orang itu sengaja mengambil tempat yang baik agar dapat mengawasi pintu masuk dengan leluasa Sementara itu Aki Krono telah memberi perintah pada pelayan-pelayannya Untuk menghidangkan makanan serta minuman yang enak-enak untuk keempat tetamu tersebut Tak lama kemudian empat pengemis pulau ras kelihatan asik menikmati isi piringnya masing-masing Pengemis badan gemuk tengah menyuka butir-butir peluh dikeningnya Pengemis badan kurus tengah mengulurkan tangan hendak memotes sebuah pisang Pengemis kepala botak tengah mengusap-usap perutnya yang keras padat kekenyangan Dan pengemis cantik ayu telah menyebabkan rambutnya yang tergerai dikening ketika telinga masing-masing mendengar suara siulah yang tak menentu tapi keras dan aneh Keempatnya saling berpandangan Siapa pula yang bersiul kegirangan di tengah hari bolong begini Kata pengemis kepala botak sambil mengawasi pintu masuk Suara siulan mendadak berhenti, berganti dengan suara tarikan nafas Dan sesaat kemudian diambang pintu muncullah seorang pemuda berpakaian putih Rambutnya gondrong mukanya berminyak keringat dan kotor disaput debu Tanda dia baru saja menempuh perjalanan jauh Sambil mengipas-ngipaskan tangannya untuk mengurangkan hawa panas, pemuda ini pergi duduk dekat pintu Dia memandang berkeliling, memperhatikan empat pengemis pulau ras sejenak lalu berpaling pada laki-laki separuh bayah bertubuh gemuk dan pakai belangkon yang berdiri di sudut kiri Kota besar seramai ini, rumah makannya cuma satu berkata pemuda itu seolah-olah pada dirinya sendiri Dan dilihatnya laki-laki gemuk berbelangkon itu melangkah ke hadapannya Si pemuda tersenyum Panas sekali katanya pada Aki Krono Orang segemukmu apakah tidak kepanasan seperti aku Aki Krono tersenyum pula Aku sudah biasa dengan udara laut yang panas Kau mau memesan apa, orang muda tamu yang baru datang itu menyebutkan makanan dan minuman yang dikehendakinya Aki Krono baru saja meninggalkan meja si pemuda sejauh dua langkah ketika diseberang sana didengarnya suara meja digebrak Dengan muka pucat karena terkejut pemilik rumah makan itu berpaling Dilihatnya pengemis badan gemuk berdiri dengan cepat dan kasar hingga kursi yang didudukinya terpelanting dan mengeluarkan suara berisik Dengan langkah-langkah besar dan muka kelam merah sedang sepasang mata melotot garang Pengemis badan gemuk menuju ke meja di mana pemuda berambut gondrong duduk Rambut gondrong sualan Kau berani kurang ajar menghina kuhah si pemuda jadi melongo Kedua alis matanya yang tebal naik ke atas sedang kulit keningnya mengerenyut tanda dia terheran-heran Tak ada hujan tak ada angin kenapa kau mendadak beringas begini Sobat tanya si pemuda setelah terlebih dulu meneliti pengemis badan gemuk dari kepala sampai ke kaki Kau bicara apa tadi sama pemilik rumah makan ini? Ayo coba kau ulangi bentak pengemis badan gemuk Eh! Si pemuda menggaruk-garuk kepalanya beberapa kali Ku rasa tak ada ucapanku yang kutujukan padamu Apalagi dengan maksud menghina kurang ajar berani mungkir terhadap aku pengemis badan gemuk Tadi kau bicara tentang panas dan tentang orang gemuk Apa itu bukan berarti menghina ku? Ayo lekas kau berlutut minta ampun Kalau tidak jangan menyesal bila kepalamu ku puntir ke belakang dalam keheranan yang masih belum lenyap si pemuda tiba-tiba tertawa Mula-mula pelahan, makin lama makin santar terbahak-bahak Sobat kau salah sangka Kalau di sini cuma kau sendiri yang gemuk gendut memang bisa juga kau merasa terhina Tapi tadi aku bicara sama laki-laki itu Dia sendiri sama sekali tidak merasa terhina Kenal pun aku tidak padamu Perlu apa menghina segala ucapan-ucapan itu membuat pengemis badan gemuk menjadi tambah naik darah Kau berani bermulut besar, bocah Aku mau lihat apakah kau juga berani menerima pukulanku ini Habis berkata begitu pengemis badan gemuk mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi Di saat itu dari meja di seberang sana terdengar seruan Gemuk Kenapa kau mau melayani pemuda dogoli yang tampaknya tidak berotak sehat itu Jangan cari urusan tak karuhan Kita datang ke sini bukan untuk itu Ayo kembalilah ke sini si pemuda rambut gondrong memalingkan kepalanya Yang berseru adalah gadis cantik berjalin dua Dia tersenyum pada gadis itu dan berkata Kau betul saudari Memang tak ada gunanya mencari urusan yang tak karuhan Satu hal ku beritahu padamu Tampangku memang dogol Namun otakku mungkin jauh lebih sehat dari si gemuk ini Pengemis badan gemuk berteriak marah Kaki kanannya melayang laksana kilat cepatnya ke arah dada si pemuda rambut gondrong Terdengar satu suara siulan yang disusul dengan mentalnya kursi yang tadi diduduki si pemuda Kursi itu bukan saja mental tapi hancur berkeping-keping Gemuk Aku bilang kembali ke sini teriak Sri Lestari atau pengemis cantik ayu Kalau tidak aku akan laporkan pada ayah nanti Tapi bangsa ini keliwat menghina Lestari sahut pengemis badan gemuk dengan rahang-rahang menggembung Biarkan dia Namanya saja orang sinting Sri Lestari berpaling pada pemilik rumah makan Aki Krono, kau usirlah pemuda itu perintahnya Dengan ketakutan Aki Krono meiangkah kehadapan si pemuda rambut gondrong Lalu berkata Dan, aku harap Kasudi meninggalkan tempat ini Baik-baik tapi mana itu makanan yang aku pesan Hidangkan dulu, nanti baru aku mau pergi Jawaban si pemuda membuat Aki Krono serba salah Dia takut pada empat pengemis pulau ras Tapi terhadap si pemuda itu agaknya dia juga tak berani berlaku sembarangan Maka dia pun bicara berbisik-bisik Dan, kau harus tahu keempat orang itu adalah empat pengemis pulau ras yang berkepandaian silat tinggi sekali Aku tak ingin mendapat celaka Ku harap Kasudi segera meninggalkan tempat ini Si pemuda merutuk dalam hatinya Meski memamap pengemis agaknya mereka mau menjadi raja di sini mengomel pemuda itu Baik aku akan pergi Tapi pengusiran secara kurang ajar ini mesti ada imbalannya Kata si pemuda bersungut-sungut Cepat sekali tangannya menyambar belangkon di kepala Aki Krono Entah bagaimana kemudian kain belangkon itu sudah terlepas dari buah-buhulnya Lalu laksana seekor ular melesat menyambar ke meja di mana empat pengemis pulau ras berada Ujung kain belangkon itu secara aneh menggulung sesisir pisang di atas meja Dan sesaat kemudian pisang itu tersapu ke arah si pemuda dan ditangkap dengan tangan kirinya Ini ku kembalikan kain belangkonmu kata si pemuda seraya melemparkan kain belangkon Aki Krono pada pemiliknya Lalu melangkah ke pintu Justru pada saat itu pula pengemis badan gemuk cepat melompat dan menghadang di pintu Kalau tidak ku pecahkan kepalamu Jangan panggil aku pengemis badan gemuk dari Pulau Rasulut Satu angin pukulan meneruk ke kepala si pemuda Yang diserang cepat mengelak hingga tinju pengemis badan gemuk hanya mengenai tempat kosong Dengan geram penasaran pengemis badan gemuk berbalik Kali ini dia melancarkan serangan yang lebih hebat Kedua tangannya terpentang Kedua kakinya menekuk siap untuk melompat Gemuk tiba-tiba saja terdengar seruan Sri Lestari alias pengemis cantik Ayu Tinggalkan pemuda itu dan cepat ke sini Orang yang kita tunggu sudah datang pengemis badan gemuk menahan gerakan dan berpaling cepat-cepat ke pintu rumah makan Saat itu diambang pintu tegak seorang laki-laki berbadan tegap Keseluruhan parasnya tertutup sehelai kain hitam yang hanya di bagian matanya saja diberi berlobang Dan sepasang netu itu kelihatan memiliki sinar tajam yang menandakan bahwa orang itu bukan orang sembarangan Hem, gumam pengemis badan gemuk Kelak jika urusanku sudah selesai kau bakal menerima bagian dari ku rambut gondrong Yang katanya pada pemuda rambut gondrong lalu dengan satu gerakan cepat dan enteng dia sudah berada di samping pengemis cantik Ayu Di lain pihak pemuda berambut gondrong cuma ganda tertawa Kemunculan laki-laki bercadar hitam diambang pintu menarik perhatiannya Karenanya kalau tadi dia berniat untuk meninggalkan rumah makan itu Kini niat itu diurungkannya dan dia melangkah ke sudut rumah makan, berdiri di situ Laki-laki bercadar kain hitam yang baru datang masih tetap berdiri di ambang pintu Sepasang matanya memandang tak berkesip pada Sri Lestari atau pengemis cantik Ayu Jika saja mukanya tidak tertutup dengan kain hitam itu niscaya akan kelihatan bagaimana berubahnya para seorang itu sewaktu pandangannya membentur Sri Lestari Sri Lestari yang bertindak sebagai pimpinan empat pengemis pulau ras juga memandang tajam-tajam pada orang yang diambang pintu seakan-akan hendak menembus kain hitam yang menutupi wajah orang itu Dan pandangan yang begitu tajam ini membuat laki-laki tersebut menjadi bergebar Cadar hitam kata pengemis cantik Ayu Lantang Kami telah lama menantikanmu Silahkan masuk agar urusan kita bisa lekas diselesaikan karena tidak merasa kalau Sri Lestari bicara dengannya maka laki-laki bercadar hitam berpaling ke belakang Aku bicara padamu, cadar hitam Kenapakah sakku supura-pura melihat ke belakang segala ucapan Sri Lestari membuat laki-laki itu memalingkan kepalanya kembali dan memandang pada seng dara Akhirnya kelihatan kakinya bergerak, melangkah memasuki rumah makan Tapi dia masuk bukan terus menemui empat pengemis pulau ras Melainkan melangkah mendapatkan Aki Krono yang berdiri di seberang sana dengan muka pucat pasi macam kertas Kau pemilik rumah makan ini? Tolong sediakan hidangan Aku lapar sekali berkata laki-laki bercadar pada Aki Krono Babaik Den, jawab pemilik rumah-pemilik rumah makan itu gagap tanda dirinya diselimuti ketegangan Kemudian cepat-cepat dia membalikan badan meninggalkan tempat itu Melihat orang yang tidak ambil peduli dirinya dan saudara-saudara seperguruannya maka marahlah Sri Lestari Darah ini pun membentak Cadar hitam Mungkin kau masih belum kenal siapa kami Kami adalah empat pengemis pulau ras yang sengaja menunggu disini untuk mewakili guru dan ayahku gadis Kau bicara dengan siapakah bertanya laki-laki bercadar hitam yang bukan lain adalah untung paraan yang meninggalkan puncak Ovinung Bromo karena suruhan kiai supit pramana Pengemis cantik ayu mendelikan matanya Apakah kau tidak punya matah, tidak punya telinga? Aku bicara padamu dan masih bertanya macam orang setengah eden mungkin dia benar-benar eden, saudaraku, menyambung pengemis badan gemuk yang sudah gatal-gatal tangannya untuk segera turun tangan Kalau begitu kau salah paham, gadis, kata untung paraan pula Aku bukan cadar hitam pengecut berani dusta sentak pengemis kepala botak dengan rahang-rahang bertonjolan penuh geram Dia hendak melangkah tapi ditahan oleh pengemis cantik ayu Rupanya nyalimu menjadi lumer berhadapan dengan murid-murid musuh besar mu ejek pengemis cantik ayu Aku betul-betul tak mengerti dengan pembicaraanmu ini, tukas untung paraan Puah Pura-pura tidak mengerti semprot pengemis badan gemuk sambil meludah Dengar cadar hitam Namaku bukan cadar hitam Apakah namanya aku tak peduli Tapi tak perlu dusta Bukankah kau datang ke sini untuk melaksanakan tantangan yang kau tujukan pada pengemis saktimu kabut peng sekitar satu tahun yang lalu Kami murid-muridnya diutus ke sini untuk mewakili beliau melayani mu untung paraan terkejut Terkejut bukan karena tantangan yang tak pernah dibuatnya itu, tetapi terkejut ketika mendengar nama pengemis saktimu kabut peng Sebagai orang yang pernah hidup bersama empu barata selama bertahun-tahun untung paraan tahu betul bahwa pengemis saktimu kabut peng atau yang nama aslinya gambir seta adalah kakak kandung empu barata Dari Kiai Supit Pramana, untung paraan mengetahui pula bahwa pengemis saktimu kabut peng itulah yang telah menyiksa dan merusak mukanya hingga cacat mengerikan seumur hidup Sudah sejak lama mendekam dendam kesumabilubuk hati untung paraan terhadap pengemis saktimu kabut peng itu Tapi karena jarang turun gunung dia tak mengetahui dengan jelas di mana tempat kediaman pengemis saktimu kabut peng tersebut Jadi kalian berempat adalah murid-muridnya pengemis saktimu kabut peng tanda seru desis untung paraan Nah, sekarang kau mulai mengaku buka kedok, huh tukas pengemis kepala botak Katakan terus terang kalian mau apa pengemis cantik ayu tertawa tinggi Kami hanya akan memberi sedikit pelajaran pada manusia tak tahu diri macam kau Yaitu agar jangan berani-beranian berlaku kurang ajar terhadap guru kami, jawab Sri Lestari Hem, begitu ujar untung paraan dengan senyum mengejek dari balik kain penutup wajahnya Aku memang ada urusan yang perlu diselesaikan dengan guru kalian yang bernama pengemis saktimu kabut peng itu Tapi yang patut kalian ketahui aku bukanlah si cadar hitam Tak perlu kita bicara panjang lebar tukar pengemis cantik ayu Betu satu sahut untung paraan, cuma perlu kalian ketahui bahwa guru kalian adalah seorang pengecut Kalau tidak mengapa dia hendak mengandalkan kalian berempat menghadapi si cadar ha hitam Katakan saja kau tidak punya nyali menghadapi kami berempat Jawab pengemis cantik ayu lalu memberi isyarat pada saudara-saudara seperguruannya Pengemis badan gemuk, pengemis badan kurus dan pengemis kepala botak segera bergerak Sementara untung paraan kelihatan tenang-tenang saja tapi sepasang matanya meneliti posisi ke tempat lawan yang bakal dihadapinya Tunggu dulu terdengar seruan dari samping kiri Yang berseru ternyata pemuda rambut gondrong tadi Kalau kalian berempat hendak mengeroyok orang ini, itu adalah satu kecurangan yang keliwatan Bagaimana kalau aku ikut membantunya? Meski tetap curang tapi kurasa itu lebih baik agar kalau kalian nanti dikalahkannya Kalian masih punya sedikit muka pengemis badan gemuk yang memang sejak tadi sudah marah terhadap si rambut gondrong ini jadi naik pitam Tangan kanannya didorongkan ke arah dada si pemuda Terdengar suara meneru Yang diserang melihat datangnya sambutan angin, mengeluarkan suara bersiul lalu melambaikan tangan kirinya pada saat angin beras yang keluar dari dorongan tangan pengemis badan gemuk setengah jengkel lagi hendak menghantam dadanya Terjadilah hal yang membuat terkejut pengemis badan gemuk dan saudara-saudara seperguruannya Pukulan jarak jauh pengemis badan gemuk bukan saja tak sanggup mencapai sasarannya tapi disapu demikian rupa hingga menjibat ke samping dan terus menghantam dinding Piring-piring dan gelas serta apa saja yang ada di atas meja itu menjelat berhamburan dengan menimbulkan suara bergerompiangan Untung para angin juga tak kurang terkejut Pukulan jarak jauh yang dilepaskan pengemis badan gemuk tadi bukan pukulan sembarangan Tapi si pemuda rambut gondrong menyapunya dengan satu lambayan tangan acuh tak acuh bahkan tubuh atau kakinya tidak bergerak barang sedikit pun Dan itu dilakukannya sambil tertawa cengar-cengir Sahabat muda, kata untung para angin cepat Terima kasih atas itikat baikmu hendak menolongku Tapi kalau cuma menghadapi lawan-lawan besar mulut macam mereka ini kurasa aku punya kesanggupan untuk memberi mereka sedikit pelajaran anjing kurap edan Kau makanlah dulu kursi ini teriak pengemis badan gemuk Dalam sekejap itu pula sebuah kursi laksana kilat cepatnya menyambar ke arah untung para angin Selama 16 tahun menerima pelajaran ilmu silat dan kesaktian dari Kiai Supit Pramana telah menjadikan untung para angin seorang pendekar yang bukan sembarangan Melihat datangnya kursi kayu itu diulurkannya tangan kanannya dengan jari telunjuk diacungkan lurus-lurus Dengan mengandalkan jari telunjuk itu ditahannya salah satu kaki kursi Ketika jari telunjuk itu dibungkokannya sedikit Kursi itu berputar tiga kali berturut-turut di ujungi jarinya dan yang lebih hebat lagi ialah ketika untung para angin membentak Pergi kursi itu mencelat mental ke arah pengemis badan gemuk kembali Hebat! Hebat sekali seru pemuda rambut gondrong memuji kelihayan untung para angin Di lain pihak pengemis badan gemuk naik pitam bukan main Kursi yang kembali menyambar ke arahnya dihantamnya dengan tangan kanan hingga hancur berantakan Beberapa kayu pecahan kursi menancap di langit-langit rumah makan Tiba-tiba terdengar teriakan nyaring keluar dari mulut pengemis cantik ayu Dan dikejap itu pula empat pengemis pulau ras serempak menyerbu untung para angin dengan senjata masing-masing Curang teriak pemuda rambut gondrong Curang teriaknya lagi Habis berseru demikian pengemis cantik ayu melesat ke hadapan si rambut gondrong Seraya mengiblatkan sepasang golok perak yang sangat tipis di kedua tangannya Serangan yang dilancarkan oleh Sri Lestari atau pengemis cantik ayu adalah jurus yang dinamakan sinar langi pecah di udara Golok di tangan kanannya membabat ke batang leher sedang golok di tangan kiri meneru ke bawah perut pemuda rambut gondrong Pemuda ini terkejut sekali karena tak menyangka serangan lawannya demikian hebat dan cepat Namun karena dia bukan pula orang sembarangan dengan melompat sebat ke belakang dia berhasil mengelakkan serangan hebat itu Tapi betapa terkesiapnya dia sewaktu tiba-tiba saja sengdara mengirimkan satu serangan susulan yang bernama pelangi menggelung gunung Sepasang golok perak yang tadi mengenai tempat kosong kini membalik laksana silangan gunting Mengancam dada dan pinggang si pemuda Pemuda rambut gondrong mengeluarkan siulanya ring Lututnya ditekuk Tubuhnya merunduk sedang kedua tangannya yang terpentang lurus memukul ke kiri dan ke kahan Inilah jurus pertahanan yang sekaligus merupakan gerakan menyerang yang dinamakan kipah sakti terbuka Sri Lestari merubah kedudukan sepasang golok peraknya agar dapat sekaligus membabat putus sepasang lengan lawan yang terpentang itu Namun kagetnya bukan kepalang sewaktu melihat bagaimana sepasang lengan lawan cepat sekali menyusup ke bawah, ke arah pergelangan tangannya Dari pergelangan tangan si pemuda jelas terasa keluar sambaran angin dingin Hal ini membuat Sri Lestari menjadi ragu-ragu untuk meneruskan serangannya Dalam keraguan-raguan ini hampir saja lawannya berhasil memukul lengannya kalau tidak cepat-cepat dia melompat ke belakang Untuk sesaat lamanya kedua orang rik itu saling bentrokan pandangan Si pemuda tersenyum Ayo, mari diteruskan Bukankah kau ingin melenyapkan aku pengemis cantik ayu melototkan matanya Namun entah mengapa hatinya bergetar sewaktu dirasakannya sorotan mata pemuda rambut gondrong itu laksana menembus sampai kelubuk hatinya Namun getaran itu hanya sebentar saja Sesaat kemudian Sri Lestari berteriak nyaring, tubuhnya berkelebat lenyap sedang sepasang goloknya bergulung-belung hanya merupakan sinar putih Melihat datangnya serangan yang luar biasa ini pemuda rambut gondrong tak mau bertindak gegabah Cepat dia memasang kuda-kuda pertahanan yang kokoh dan sesaat kemudian dia sudah menyerbu ke depan memapasi serangan lawannya Sementara itu pertempuran antara untung parahan dan ketiga pengemis pulau ras lainnya berlangsung seru sekali Lima jurus pertama keadaan seimbang, namun jurus-jurus selanjutnya kelihatan untung parahan mulai menerima tekanan-tekanan Yang menyulitkan kedudukan laki-laki ini adalah karena ketiga lawannya memakai senjata sedang dia sendiri sampai saat itu masih mengandalkan tangan kosong Di sini nyatalah bahwa betapapun tingginya ilmu kepandayan untung parahan namun kepandayan ketiga lawannya tidak pula rendah Apalagi dengan bersenjata begitu rupa Jurus demi jurus keadaan untung parahan makin terdesak Beberapa kali laki-laki ini mengeluarkan pukulan-pukulan saktinya namun semua itu hanya untuk sekedar mempertahankan diri dari desakan yang semakin gencar Diam-diam untung parahan mulai keluarkan keringat dingin Pemuda rambut gondrong yang tengah menghadapi serangan gencar Sri Lestari masih sempat melirik dan menyaksikan keadaan untung parahan yang berbahaya Kini dia tak bisa bertindak main-main dan harus berlaku cepat jika tak ingin laki-laki bercadar itu menjadi korban keroyokan Rumah makan itu bergetar, sendi-sendi tiang berderik sewaktu dari mulut si pemuda keluar suara bentakan yang menggeledek Untuk sejenak semua orang yang ada di situ terkesiap Sri Lestari melihat pemuda itu menggerakkan tangan kirinya Satu gelombang angin yang amat dasyat menderu menerpa tubuhnya Betapapun gadis itu mempertahankan diri dan mengerahkan tenaga dalamnya Tetap saja tubuhnya terhuyung gontai Dan sebelum dia sanggup mengimbangi diri, si pemuda sudah melompat ke hadapannya, mengulurkan kedua tangannya Terdengar seruan Sri Lestari Sobat bercadar, pakailah golok-golok ini serusi rambut gondrong dan sepasang golok es perak milik Sri Lestari yang berhasil dirampasnya Dilemparkannya ke arah untung parahan Dengan ganda batu pualam yang ada di tangan kanannya pengemis badan gemuk coba menyampok kedua golok itu tapi niatnya terpaksa dibatalkan karena di saat yang sama untung parahan menyorongkan kaki kanannya ke perut laki-laki itu Sewaktu pengemis badan gemuk menyurut ke belakang guna menghindarkan tendangan maut untung parahan, kesempatan ini dipergunakan oleh untung parahan untuk menyambut kedua golok perak yang melayang di udara Saudara, awas di belakangmu teriak si pemuda rambut gondrong Untung parahan membalik dengan cepat Terang, golok perak di tangan kanannya beradu keras dengan gendewa baja yang menjadi senjata pengemis badan kurus Bentrokan itu membuat tangan masing-masing tergetar hebat dan keduanya sama-sama tersurut beberapa langkah Nyatalah bahwa kekuatan tenaga dalam mereka berada di tingkat yang sama Dalam pada itu pengemis badan gemuk dan pengemis kepala botak yang bersenjatakan sebuah sabuk hitam telah menyerbu pula ke muka Pertempuran yang berlangsung bertambah hebat Namun kali ini ketiga pengeroyok harus berhati-hati karena yang mereka hadapi kini adalah untung parahan yang sudah bersenjata yaitu sepasang golok perak-perak tipis milik Sri Lestari Tubuh laki-laki itu lenyap berubah menjadi bayang-bayang Dan bayang-bayang tubuhnya itu terbungkus pula oleh sinar putih sepasang golok yang berkiblat kian kemari Beberapa kali terdengar suara bentrokan senjata dan berkali-kali pula pengemis badan gemuk serta kedua saudaranya terpaksa mundur terus menghadapi amukan untung parahan Pada waktu untung parahan berhasil menyambut sepasang golok yang dilemparkan pada waktu itu pula pengemis cantik ayu atau Sri Lestari dengan penuh hamarah mendorongkan kedua tangannya ke arah pemuda rambut gondrong Wus! Wus dua larik sinar hitam yang teramat panas menderu ke arah si rambut gondrong Itulah pukulan api hitam yang sangat ganas Demikian hebatnya ilmu pukulan itu hingga pengemis sakti muka boteng hanya menurunkannya pada Sri Lestari saja Pemuda rambut gondrong kaget sekali karena tak menduga kalau si gadis memiliki ilmu pukulan hebat demikian rupa Cepat-cepat dia membuang diri ke samping Tapi masih terlambat Bahu kirinya kena disambar salah satu larikan sinar hitam Pakaian putihnya kejap itu juga dikobari api Pemuda itu mengeluh pendek dan cepat-cepat mempergunakan tangan kanannya menetok-nekuk api yang berkobar hingga akhirnya padam Sri Lestari memandang dengan metel terbeliak pada pemuda rambut gondrong itu Dia betul-betul tak bisa percaya akan apa yang disaksikannya Sewaktu ilmu pukulan itu baru setengah bagian saja dipelajarinya dari pengemis sakti muka boteng Lestari pernah mencobanya terhadap sebatang pohon beringin dan pohon itu hangus hancur dan tumbang berkeping-keping Menyaksikan si pemuda hanya bajunya saja yang terbakar hangus dengan kulit bahu yang sedikit kemerahan Akibat pukulan api hitamnya tadi, tentu saja Sri Lestari tak bisa mempercayainya Sambil menggosok-gosok kulit bahunya yang merah dan sakit si pemuda rambut gondrong memandang menyorot pada Sri Lestari Tapi tak sedikitpun pandangan itu membayangkan amarah atau dendam ke Sumat Malah kemudian pemuda ini tertawa dan berkata Pukulanmu hebat, gadis Tapi adalah pengecut menyerang lawan secara membokong siapa suruh kau bertindak lengah dan perat Sri Lestari Sudah kebagusan kau tidak ku bikin mampus Hanya ku beri sedikit pelajaran pemuda itu tertawa gelap-gelap Sekarang giliranku pula untuk ganti memberikan sedikit pelajaran padamu, katanya Lalu dia berseru Awas dadamu tubuh pemuda tersebut melompat ke muka dan tangan kanannya cepat sekali bergerak ke arah dada si gadis Tentu saja Sri Lestari tak mau buah dadanya di jamah senaknya Pemuda kurang ajar bentaknya seraya cepat-cepat menghindarkan diri dan dengan tangan kirinya kembali melepaskan pukulan api hitam Tapi si pemuda sudah lenyap dari arah serangan Dan tau-tau Sri Lestari atau pengemis cantik Ayu merasakan sambaran angin di belakangnya Cepat gadis ini membalik dan menghantamkan tangan kanannya Serangannya itu cuma mengenai tempat kosong, sebaliknya kulit bunggungnya terasa sakit sekali dan detik itu pula tubuhnya tak bisa digerakkan lagi Ternyata si pemuda telah berhasil menotok tubuhnya Nah, nah, sekarang kau berdiri sajalah baik-baik di situ dan jangan banyak tingkah Mari kita sama-sama saksikan pertempuran kawan-kawanmu melawan laki-laki itu pemuda kurang ajar Kalau tidak lekas kau lepaskan totokan ini, jangan harap kau bakal dapat pengampunan dariku mengancam Sri Lestari Meski sekujur tubuhnya kaku tegang tapi dia masih bisa bicara karena si pemuda sengaja tidak menotok jalan suaranya Si pemuda hanya tertawa gelak-gelak mendengar ancaman itu Baru saja dia berpaling hendak menyaksikan pertempuran antara untung parahan dengan ketiga pengemis pulau ras Terdengar pekik pengemis kepala botak Sabuknya mental ke udara, tangan kanannya berlumuran darah Cepat-cepat dia melompat keluar dari kalangan pertempuran dengan muka pucat pasi Ha, ha, untung saja bukan kepala botakmu yang dilalap golok laki-laki itu ejek pemuda rambut gondrong lalu tertawa membahak Dalam sakit dan amarah yang bergejolak, pengemis kepala botak jadi kalap Cepat dipungutnya sabuknya yang tadi jatuh, layu menghambur menyerang si pemuda Betapapun hebatnya serangan yang dilancarkan namun karena disertai amarah kalap dengan sendirinya tidak memakai perhitungan yang tepat Begitu si pemuda melompat ke samping, akibat pukulan yang mengenai tempat kosong, pengemis kepala botak tersorong ke depan Di saat itu pula si pemuda gerakan tinju kanannya memukul punggung pengemis kepala botak Tak ampun lagi si botak ini jatuh menelungkup dengan keras di lantai rumah makan, untuk berapa lamanya tak bisa berkutik Kembali terdengar suara tertawa pemuda rambut gondrong Sementara itu untung para ratelah mendesak hebat pengeroyuknya yang kini hanya tinggal dua orang yaitu pengemis badan gemuk dan pengemis badan kurus Sepasang golok putih berkelebat di antara dergada batu pualam dan gendewa baja Gemuk, agaknya kita tak berakal bisa merobohkan bangsat ini Ujar pengemis badan kurus dengan ilmu menyusupkan suara Apa rencanamu menanya pengemis badan gemuk yang nafasnya sudah senin kemis dan pakaian basah oleh keringat Kita tinggalkan saja tempat sialan ini Kembali ke pulau ras, kau mau kita mendapat hukuman dari guru pengemis badan kurus terdiam Lalu dia dapat akal dan cepat-cepat berkata, ceritakan saja si cadar hitam tak datang memenuhi tantangan yang dijanjikannya Sebenarnya pengemis badan gemuk merasa ragu-ragu Tapi melihat kenyataan bagaimana detik demi detik sepasang golok di tangan untung para ratelah semakin ganas dan berbahaya Merangsek mereka terus-menerus, mau tak mau pengemis badan gemuk menurutkan juga ucapan saudara seperguruannya itu Demikianlah, dalam jurus pertempuran yang ke-42 setelah melancarkan Sabtu serangan serampak yang hampir tak ada artinya Kedua orang ini melompat keluar dari kalangan pertempuran Pengemis badan gemuk cepat menyambar seri lestari sedang pengemis badan kurus menyambar si botak yang masih menelungkup tujuh keliling di lantai rumah makan Pengecut! Kalian mau ke mana bentak pemuda rambut gondrong? Dia hendak bergerak ke pintu guna menghalangi Tapi langkahnya tertahan sewaktu laki-laki bercadar itu didengarnya berseru Biarkan saja mereka pergi sesaat kemudian empat pengemis pulau ras itu pun lenyap dari pemandangan Aku tak mengerti mengapa kau membiarkan mereka pergi begitu saja, kata si pemuda Keempatnya menginginkan jiwamu dan yakinlah bahwa pada suatu hari kelak mereka akan muncul lagi untuk membunuhmu Soal nanti biar kita pikirkan nanti, sahabat muda Mari kita duduk dulu melepaskan dahaga Jawab untung pararaan lalu duduk di kursi Si pemuda menggaruk-garuk kepalanya dan mengambil tempat duduk di hadapan untung pararaan Terima kasih atas pertolonganmu, kata untung pararaan sesudah Aki Krono datang membawakan minuman dan hidangan untuk mereka Lupakan hal itu, sobat Jawab dulu pertanyaanku apakah kasih cadar hitam atau bukan Untung pararaan meneliti paras si rambut gondrong sejenak lalu berkata Aku akan jawab kalau terlebih dahulu kau menerangkan siapa kau adanya, nama ku Wiro Aku kebetulan saja berada di kota ini, untuk kedua kalinya untung pararaan meneliti paras pemuda di hadapannya Apakah bukannya Wiro Sableng, orang yang berjuluk pendekar kapak maut naga geni 212 si pemuda tertawa perlahan Untung pararaan dengan serta merta berdiri Belum sempat dia hendak menjura memberi hormat pemuda itu sudah menarik tangannya Apa-apaan ini? Lupakan segala macam peradatan Aku yang muda yang sebenarnya harus memberi hormat padamu, nama besarmu sudah sejak lama ku dengar Pendekar 212 Meskipun tadi kau menarangkan kehadiranmu di linggo progo ini adalah satu kebetulan, tapi aku tidak yakin Di mana kau muncul pasti mempunyai maksud-maksud tertentu Katakan saja terus terang Kita toh sama-sama dari satu golongan pemuda rambut gondrong yang memang ada ah pendekar 212 Wiro Sableng adanya, tertawa kecil Sebetulnya aku tengah mencari seseorang Seorang penculik anak parawan Seorang anak kepala kampung telah diculik oleh bangsat bermuka iblis bernama Tunggul Gawa-Gawe, bergelar iblis tangan panjang Kau pernah dengar tentang dia untung pararaan mengangguk? Sudah sangat lama Sekitar 16 tahun yang silam, katanya Lalu diceritakannya tentang pertempurannya melawan sepasang golok maut kepala rampok hutan dadakan yang hendak menculik keponakan seribah ginda Ketika penculikan itu digagalkan oleh untung pararaan, sepasang golok maut kemudian meminta bantuan iblis tangan panjang Namun iblis tangan panjang ini pun berhasil dikalahkan oleh untung pararaan Penuturan itu mengingatkan untung pararaan pada riwayatnya sendiri Kepada Wiro sama sekali tak diceritakannya kalau keponakan raja yang ditolongnya adalah perempuan yang kemudian menjadi istrinya Dan selanjutnya mendatangkan penderitaan dalam kehidupannya Menurut penyelidikanku, bangsat penculik itu melewati kota ini Makanya aku datang ke sini Manusia macam iblis tangan panjang itu patut dilenyapkan dari muka bumi Ujar untung pararaan Sekarang kau terangkanlah dirimu Kata Wiro Sableng sambil meletakkan cangkir minuman ke atas meja Aku untung pararaan Berasal dari Gunung Bromo Menerangkan bekas perwira kerajaan itu Kau belum menjawab pertanyaanku tadi Kata Wiro pula Apakahkah sebenarnya orang yang berjuluk si cadar hitam atau bukan untung pararaan menjeleng Lantas mengapa kau menutupi wajahmu dengan kain hitam macam begini itu Tak dapat ku terangkan padamu Jawab untung pararaan Pendekar 212 Wiro Sableng tersenyum Apakah kau juga tak berakal menerangkan Kenapa kau mengawatirkan keselamatan gadis cantik berpakaian pengemis tadi itu Untung pararaan tertegun sejenak Akhirnya tanyanya Sahabat muda Apakah kau bisa ku percaya Wiro Sableng kerenyitkan kulit kening dan tak menjawab apa-apa Sampai akhirnya untung pararaan berkata Paras gadis itu mengingatkan aku pada seseorang Siapa seseorang itu tanya Wiro lagi ingin lebih jelas Istriku Parasnya sama sekali Dan istrimu sudah meninggal untung menggeleng Dia lenyap 16 tahun yang silam bersama anakku Seorang perempuan Pertama kali aku melihat wajah gadis tadi hatiku bergebar Dan aku mendapat firasat bahwa dia adalah anakku yang lenyap itu Agaknya kau mempunyai riwayat yang hebat Sobat, bukan hebat Tapi penuh penderitaan lahir batin Sahut untung pararaan Wiro menatap kain penutup wajah laki-laki di hadapannya Seakan-akan coba menembusi untuk mengetahui wajah yang bagaimanakah sesungguhnya yang tersembunyi di balik kain hitam itu Sebenarnya riwayatmu tak ada sangkut pautnya denganku Apalagi kita barusan saja kenal Tapi bila kau dapat menuturkan padaku Aku akan gembira sekali Untung pararaan tersenyum pahit Lain kali mungkin baru bisa ku ceritakan padamu Sobat muda Aku tak punya waktu banyak Kau mau ke mana? Tanya Wiro cepat Menyusul keempat orang tadi untuk mencari tahu siapa sesungguhnya gadis itu Tapi dia sendiri sudah menerangkan bahwa dia adalah anaknya pengemis sakti Muka Bokpeng Hal itu memang membuat hati untung pararaan meraku Namun nalurinya meyakini bahwa pengemis cantik Ayu adalah anaknya Kalau tidak bagaimana parasnya bisa begitu persis seperti Sri Kemuning Istrinya yang melarikan diri itu Kalaupun nanti terbukti dia bukan anakku yang lenyap Itu tak jadi apa karena aku masih menempunyai maksud lain untuk menyusul empat pengemis dari pulau ras itu Ada piutang lama yang harus ku tagih pada guru mereka yaitu pengemis sakti Muka Bokpeng Habis berkata begitu untung pararaan menjura di hadapan pendekar 212 Wiro Sableng Lalu meletakkan beberapa mata uang di atas meja dan bertindak ke pintu Masih beberapa langkah gak akan mencapai pintu Satu bayangan hitam berkelebat yang disusul dengan bentakan nyaring membuat rumah makan itu bergetar Manusia bercadar hitam Kalau kau berani bergerak satu langkah lagi ku pecahkan kepalamu untung pararaan dan juga pendekar 212 Wiro Sableng terkejut Ketika keduanya memandang ke tengah ruangan kelihatannya seorang laki-laki berbadan tegap Mengenakan pakaian hitam-hitam berdiri di situ Wajahnya ditutup dengan sehelai cadar hitam dan hanya kedua matanya saja yang kelihatan Kau seru orang itu seraya menunjuk tepat-tepat kepada untung pararaan Kau bangsatnya yang berani-beranian mengenakan cadar seperti yang ku pakai layak menerima hukuman dari aku si cadar hitam Wiro Dan untung pararaan meneliti orang itu dari kepala sampai ke kaki Ternyata inilah manusianya yang berjuluk si cadar hitam yang menjadi musuh pengemis sakti muka bopeng Sayang sekali kau datang terlambat Sobat pendekar 212 Wiro Sableng buka suara dan membuat si cadar hitam kerenyitkan kening Sebelum dia meneruskan, cadar hitam sudah membentak Bocah berambut gondrong, katakan apakah kau kerabatnya kunyuk yang satu ini Juga katakan apakah kau mau minta hajaran pulau Wiro Sableng tertawa gelak-gelak Manusia tak punya malu Diajak bicara baik-baik jawabannya ngelantur Pantas kau menutupi tampangmu dengan kain dan juga pantas bagimu untuk menerima kematian detik ini juga teriak si cadar hitam marah Lalu tangan kanannya didorongkan dan serangkum angin yang amat dingin meneru ke arah Wiro Sableng Murid yang Sinto gendeng dari gunung gede tertegun sejenak Tubuhnya terasa dingin laksana dikubur dalam salju, padahal angin serangan masih beberapa langkah di depannya Dia cepat melompat ke samping tapi aneh Kedua kakinya kaku tegang tak dapat digerakkan Wiro sadar bahwa dirinya telah dipukau oleh hawa dingin yang keluar dari angin pukulan lawan Dia membentak keras dan tangan kanannya cepat-cepat memegang hulu kapak naga geni 212 di balik pakaian Detik itu juga hawa hangat mengalir dari hulu kapak ke sekujur tubuhnya Membuat sirna hawa dingin yang sebelumnya hampir saja membuat dia celaka Bus angin pukulan lawan lewat di depan dada pendekar 212 Wiro Sableng pada saat pemuda ini berhasil mengelap dengan melompat ke belakang Di belakang sana terdengar suara gaduh akibat bobolnya dinding rumah makan dihantam pukulan si cadar hitam itu Si cadar hitam tidak menyangka kalau si pemuda akan sanggup menyelamatkan diri begitu rupa Sementara dia berdiri terkesiap dengan mata melotot, Wiro Sableng berseru lantang Terima kasih atas keramah tamahanmu dalam serangan tadi Ku harap kau juga sudi menerima hadiah balasan dari ku habis berkata begitu Wiro Sableng mengerahkan 3 perempat bagian tenaga dalamnya ke tangan kanan lalu secepat kilat tangan itu diputar di atas kepala dan dipukulkan ke depan Suara laksana angin puyuh menduru menggetarkan rumah makan itu Kursi-kursi berpelantingan, meja terguling Lampu minyak mencelat menghantam dinding Untung pararaan merapat ke dinding agar tubuhnya jangan sampai terpelanting Si cadar hitam yang berdiri di tengah ruangan segera mengerahkan sebagian tenaga dalamnya ke kaki Tubuhnya laksana patung batu Namun ketika Wiro menghantamkan tangannya ke depan tubuh si cadar hitam menjadi gontai Dilipat gandakannya tenaga dalamnya Kedua tangan dengan serentak dipukulkan ke depan untuk menangkis serangan Wiro Tapi si cadar hitam masih ketinggalan jauh dalam hal tenaga dalam hingga betapapun dia mempertahankan diri Begitu pukulan angin puyuh yang dilepaskan Wiro Sableng menghantam dirinya Tak ampun lagi manusia ini terpelanting dan terbanting menelentang di lantai Jangan tidur ngorok di situ, sobat Kalau empat pengemis pulau ras datang kembali ke sini kau bisa berabe Ayo lekas bangkit kedatangan si cadar hitam ke situ memang untuk menemui pengemis sakti Muka Bopeng yang telah ditantangnya satu tahun yang lewat Mendengar disebutnya nama keempat murid pengemis Muka Bopeng dan ditambah dengan kemarahan yang membakar dadanya Si cadar hitam kontan melompat Entah kapan dia menggerakkan tangannya tapi tahu-tahu di tangan kanannya kini sudah tergenggam sebuah senjata yang berbentuk aneh Senjata itu terbuat dari besi hitam legam berbentuk tombak yang pada kedua ujungnya terdapat lingkaran tipis yang amat tajam Karena bentuknya yang hebat maka senjata itu dapat dipergunakan sebagai toya dan pedang Bahkan bila bagian lingkaran sampai masuk ke kepala seseorang, jangan harap bisa selamat dari kematian Bentuk dan sinar hitam yang memancar dari senjata itu membuat pendekar 212 Wiro Sableng segera bersiap-siap menerima serangan Dia tahu senjata di tangan lawan hebat dan berbahaya Bangsat gondrong, lekas keluarkan senjatamu Kalau tidak kau akan mampus dalam 2-3 jurus saja Wiroganda tertawa Dia ambilnya sebuah kursi lalu katanya, biar aku menghadapimu dengan kursi ini saja Cadar hitam si cadar hitam menggeram marah Tak pernah dia menerima penghinaan yang begitu hebat Rahang-rahangnya menggembung Wirog, biar aku yang menghadapinya tiba-tiba untung pararaan berseru Ah, biar serahkan saja manusia sombong ini padaku, sahut Wirog Majulah berdua agar aku tidak banyak membuang tenaga untuk membunuh kalian Bentak si cadar hitam Habis membentak demikian dia melompat ke muka Senjatanya berkiblat ganas dan sekaligus menyerang ke arah leher Wiro Sableng serta untung pararaan Mereka yang diserang lekas-lekas melompat menyelamatkan diri Begitu serangan lewat, untung pararaan segera mengambil sepasang golok milik pengemis cantik ayu Sedang Wiro Sableng membabatkan kursi ke pinggang lawan Dengan satu gerakan sebat si cadar hitam membalik Kembali senjatanya berkelebat dan tiga buah kaki kursi yang dipakai menyerang oleh Wiro terbabat putus Si cadar hitam tidak kepalang tangguh Serangan-serangan yang dilancarkannya datang bertubi-tubi Sengaja dikeluarkannya jurus-jurus silatnya yang paling hebat agar dapat membuktikan omong besarnya tadi Yaitu akan membereskan Wiro Sableng dalam dua atau tiga jurus saja Tapi sewaktu pertempuran memasuki jurus kelima yang bisa dilakukan si cadar hitam Hanyalah membabat putus badan kursi yang ditangan Wiro Hingga kini pendekar 212 hanya memegang sandaran kursi yang sudah sangat pendek saja Meski mengkhawatirkan keselamatan si pemuda Namun sebagai orang yang berpegang teguh pada tatakrama dunia persilatan Untung pararaan tetap berdiri di tempatnya tak mau membantu Wiro mengeroyok si cadar hitam Walau demikian diusahakannya melemparkan sepasang golok di tangannya ke arah Wiro Sableng Tapi di tengah jalan si cadar hitam berhasil membabat mental dan patah kedua golok itu dengan senjatanya Jurus demi jurus serangan si cadar hitam semakin dasyat Dengan memainkan ilmu silat orang gila Wiro berhasil mempertahankan diri Dan sekali-kali melepaskan pukulan jarak jauh yang membuat lawannya bertindak sangat hati-hati Ketika 20 jurus sudah berlalu dan beberapa kali hampir saja dirinya kena dihantam oleh senjata lawan yang dasyat Wiro Sableng mulai mengeluarkan ilmu-ilmu pukulan simpanannya Ilmu pukulan angin puyuh tak sanggup menembus angin senjata di tangan si cadar hitam Demikian juga pukulan kunyuk melempar buah dan benteng topan melanda samudera Hal ini membuat pendekar 212 Wiro Sableng menjadi penasaran Apalagi ketika didengarnya si cadar hitam berseru mengejek Ayo keluarkan semua ilmu simpananmu agar kau tidak mampus penasaran Jangan keliwat sumbong, sobat Coba kau sambut pukulan yang bernama Dewa Topan menggusur gunung ini Wiro mendorongkan kedua tangannya ke depan Dan terjadilah hal yang hebat luar biasa Dari kedua telapak tangan pendekar 212 Wiro Sableng meneru gemuruh suara angin Si cadar hitam membebatkan senjatanya ke depan beberapa kali untuk memusnahkan angin serangan Namun kali ini senjata itu tidak mampu berbuat suatu apapun Tubuh si cadar hitam terlempar ke belakang, rubuh terguling-guling, senjatanya lepas dari tangan Sesaat kemudian menyusul gemuruh robohnya rumah makan itu Sebelum sebuah balok besar menimpa kepalanya Pendekar 212 Wiro Sableng cepat melompat keluar dari rumah makan itu Dia sampai di luar tepat ketika seluruh bangunan rumah makan roboh dengan dasyatnya Puluhan orang di pelabuhan yang melihat kejadian itu sama-sama mengeluarkan seruan dan ber-ari mendatangi Sementara Aki Krono di pemilik rumah makan yang juga sempat menyelamatkan diri Berdiri menyaksikan runtuhnya rumah makannya dengan tubuh menggigil dan wajah seputih kertas Wiro memandang berkeliling Untung pararaan dan si cadar hitam tak kelihatan Khawatir kalau-kalau untung pararaan tertimpa runtuhan rumah makan Wiro menyelidik dengan cepat Tapi laki-laki itu tak ditemuinya Si cadar hitam pun lenyap tak berbekas bersama senjatanya Akhirnya perhatian murid yang sintogeneng ini kembali pada Aki Krono Wiro merutuki ketololan dirinya sendiri karena telah melepaskan pukulan Dewa Topan Mengusur gunung tadi yang menyebabkan amruknya rumah makan Aki Krono Sebenarnya dia bisa memergunakan ilmu pukulan lain atau jurus tipuan untuk merebut senjata lawan lalu baru memberi hajaran Tapi, karena dipengaruhi rasa penasaran dia telah melepaskan pukulan dasyat yang dipelajarinya Darut Tua Gila Sampai di hadapan Aki Krono, dari batik pakaiannya Wiro mengeluarkan sebuah kantong kain berisi uang Diulurkannya tangannya memberikan kantong uang itu pada pemilik rumah makan seraya berkata Ini untuk modal dan membangun rumah makanmu Habis berkata begitu pemuda ini segera berkelebat meninggalkan tempat itu Aki Krono berdiri bengong di tempatnya Tapi hatinya terliput oleh sekantong uang yang kini berada dalam tangannya Pendekar 212 Wiro Sableng berdiri di puncak pedataran tinggi itu, memandang berkeliling Menurut penyelidikannya, Tunggul Gawel-Gawel alias iblis tangan panjang yang tengah dikejarnya melarikan diri ke jurusan pedataran itu Tapi sampai di tempat tersebut tak satu jejak pun yang ditemui Wiro Pengejarannya menemui jalan buntu Kemana akan diteruskannya pengejaran? Dan sebelum dia berhasil menemui iblis tangan panjang mungkin laki-laki itu telah lebih dahulu merusak kehormatan Wening Karsih, anak gadis kapala kampung yang diculiknya Ketika dia memandang ke langit, matahari telah jauh ke barat dan warnanya kemarahan Dalam waktu yang singkat segera akan tenggelam Berdiri di puncak pedataran itu Wiro teringat pada Untung Pararaan Dia yakin sekali bahwa laki-laki itu menyusul empat pengemis Pulau Ras Dalam hatinya, Wiro pun berniat untuk mengikuti Untung Pararaan Namun langkahnya terhalang dengan persoalan Wening Karsih Akhirnya tanpa ada pegangan kemana dia harus menuju, Wiro Sableng meninggalkan puncak pedataran itu ke arah barat Di kaki pedataran tinggi dia bertemu dengan satu desa yang cukup ramai penduduknya Setelah mengisi perutnya di sebuah kedai Wiro berusaha mencari keterangan tentang orang yang dikejarnya Tapi tak satu orang pun yang tahu mengenai diri iblis tangan panjang ataupun gadis yang diculiknya Malam itu juga Wiro meninggalkan desa tersebut Di ujung sebuah daerah pesawangan yang dihiruki oleh suara jangkrik dan segala macam binatang malam dilihatnya satu nyala api Setelah berpikir sejenak Wiro Sableng memutuskan untuk menuju ke arah nyala api itu Lewat sepeminum teh Wiro telah berada kira-kira seratus langkah dari nyala api yang nyalanya berasal dari sebuah kudil tua yang atapnya di bagian depan tampak miring hampir ambruk Dari jarak itu pula lah pendekar ini mendengar suara orang menyanyi Siapa pula yang bernyanyi malam-malam di tempat sepi begini pikir Wiro dalam hati dan sambil mempercepat larinya Malam hari berjalan seorang diri tanpa tujuan di dalam hati Melewati bekas kuil suci tempat pertemuan tak terduga terjadi Begitulah bunyi kata-kata nyanyian tersebut yang diulang-ulang sampai beberapa kali Dan setiap habis satu bait kalimat terdengar suara kerontang kaleng Wiro Sableng sampai di pintu kuil Di ruangan depan yang sangat kotor menyala sebuah lampu aneh atau tepatnya sebuah obor kecil Obor itu terbuat dari sebatang pohon kayu hitam yang ditancapkan ke lantai kuil yang terbuat dari batu Jika bukan seseorang yang berkepandaian tinggi adalah mustahil sebatang kayu bisa ditancapkan begitu rupa Pada ujung kayu yang menancap itu menyalakan api yang menerangi ruangan tersebut Tetap di belakangnya lah api, duduk bersilah seorang laki-laki berpakaian compang camping Kedua matanya terpejam Di pangkuannya terletak sebuah buntalan, sebatang tongkat dan sebuah topi daun pandan Di tangan kanannya ada sebuah kaleng rombeng berisi batu-batu Dari mulutnya masih juga keluar nyanyian yang setiap satu bait diseling dengan suara kerontang-kerontang kaleng berisi batu-batu itu Wiro masuk ke dalam Berdiri di hadapan orang itu beberapa langkah baru diketahuinya bahwa kedua mati yang terpejam itu nyatanya buta Tiba-tiba Wiro ingat bahwa dia pernah berjumpa dengan orang ini tapi lupa entah di mana Setelah memutar otaknya Wiro ingat juga bahwa orang tersebut adalah tukang tenungsi segala tau yang pernah menolongnya beberapa waktu yang lalu Segala tau, aku gembira bertemu dengan kau Teguh Wiro dengan girang karena pada orang ini pasti dia bisa mendapat keterangan di mana iblis tangan panjang berada Orang yang bernyanyi menghentikan nyanyinya Dikerontang-kerontangkannya kaleng rombengnya beberapa kali lalu menengadah ke langit-langit kuil Mendengar suaramu apakah kau bukannya si Sableng yang pernah berjumpa denganku beberapa waktu yang lalu Meskibu tanya-tanya dari suara Wiro Sableng, si segala tau masih dapat menduga siapa yang berdiri di hadapannya Ah, benar sekali Pertemuan nyar, tak terduga ini sangat mengembirakanku Kebetulan aku berada dalam kesulitan Baru bertemu sudah bicara tentang segala macam kesulitan Wiro Sableng garuk-garuk kepalanya dan tersenyum pahit Lalu berkata, soalnya aku harus bertindak cepat Segala tau, kau mencari seseorang pasti betul sekali Namanya Tunggul Gawa-Gawa, bergelar IPIS tangan parijang Dia telah menculik, sudah, sudah Aku sudah maklum Kau tunggulah sebentar Si segala tau mengerontang-gerontangkan kaleng rombengnya beberapa kali lalu menepukur dengan mulut terkatup rapat-rapat Tak lama kemudian dia pun berkata, kau agak terlambat Sableng Orang yang diculik sudah tak ada lagi di tangan iblis tangan panjang Mohon petunjukmu lebih lanjut, segala tau, kau pergilah ke utara Jika bertemu sungai yang bercabang dua kelakau akan menjumpai iblis tangan panjang di situ Dimanakah gadis yang diculik itu kini? Apakah dia berada dalam keadaan selamat? Tanya Wiro Sableng Aku tak bisa memberi keterangan lebih lanjut Pergi ke utara, cari anak sungai bercabang dua habis berkata begitu si segala tau kembali menggerak-gerakan tangan kanannya yang memegang kaleng Kemudian dengan tangan kirinya ditepuknya lantai kuil Hebatnya, tenaga tepukan itu membuat tubuh si segala tau yang masih dalam keadaan bersilah itu melayang ke pintu Wiro Sableng mengejar, tapi si segala tau sudah lenyap di kegelapan malam Pendekar 212 Wiro Sableng hanya bisa geleng-geleng dan garuk-garuk kepala Sepanjang malam itu Wiro Sableng terus berlari menuju ke utara Menjelang gini hari dia sampai ke sebuah pedataran tinggi yang di bawahnya terbentang sebuah lembah Di bawah penerangan bintang-bintang yang redup, sepasang mata pendekar 212 Wiro Sableng yang tajam dapat melihat sebuah sungai yang bercabang dua Tanpa ragu-ragu pemuda ini segera berlari menuruni lembah, dan sampai tepat di bagian lembah di mana sungai bercabang dua Udara dini hari dinginnya bukan alang kepalan ke Sunyi dan kegelapan menyelubung di mana-mana Wiro Sableng memandang berkeliling Eh dan makinya dalam hati Mana mungkin dikeparat iblis tangan panjang itu bisa kejumpai disini baru saja dia memaki begitu rupa mendadak kesunyian malam dirobek oleh suara kerontang-kerontang kaleng Pendekar 212 Wiro Sableng melengak dan memandang berkeliling Astaga! Kiranya sih segala tahu Entah dari mana dia muncul Saat itu dia kelihatan berjalan senaknya menyusuri anak sungai yang sebelah kanan sambil mengerontang-gerontangkan kalengnya Wiro cepat bergerak dan sebentar saja dia sudah berada di samping laki-laki itu Tempat ini sunyi belaka Di mana aku bayas menemui iblis tangan panjang Mohon petunjukmu, segala tahu Si segala tahu tertawa macam kuda meringkit Sambil terus berjalan dia bernyanyi, lembah tempat sungai bercabang dua, sepanjang malam tentu seri belaka Mencari iblis tentu bukan dengan mata, siapa suruh tidak pasang telinga Wiro terkesiap mendengar tutur nyanyian itu Memang sewaktu menyelidik tadi dia lebih mengutamakan mata dari pendengarannya Segera Wiro Sableng membuka jalan pendengarannya lebih tajam Terdengar suara tiupan angin dini hari yang dingin Terdengar alunan air sungai yang mengalir Terdengar suara binatang malam di kejauhan dan tiba-tiba terdengar suara hlaan nafas Aku mendengar suara orang menarik nafas bisik Wiro pada si segala tahu Tapi ketika dia menoleh ke samping, astaga Si segala tahu sudah tak ada lagi di sebelahnya Lenyap seperti ditelan bumi Wiro memandang berkeliling, mencari arah datangnya suara hlaan nafas itu Kalau ada seseorang di situ yang sedang tidur tentu suara kerontang-kerontang kaleng Si segala tahu sudah membangunkannya sejak tadi, pikir Wiro Telinganya semakin dipasang Sesaat kemudian kembali didengarnya suara hlaan nafas, lalu sunyi Tiba-tiba menggeledek suara bentakan dan sebuah benda meluncur ke arah tenggorokan pendekar 212 Wiro Sableng Keparat sialan maki Wiro kaget bukan main tapi masih sempat bergerak mengelakan senjata rahasia yang hampir saja merampas jiwanya Baru saja selamat, dua buah senjata rahasia lagi menyambar ke arahnya, yang dua ini pun dapat dikelip Dari jurusan datangnya senjata-senjata rahasia tersebut pendekar 212 Wiro Sableng segera tahu di mana si penyerang gelap berada Tanpa tunggu lebih lama Wiro memukulkan tangan kanannya ke arah cabang pohon besar yang terletak 8 tombak di samping kanannya Kera cabang pohon yang besar itu patah dan tumbang dengan mengeluarkan suara berisik dihantam pukulan kunyuk melempar buah Di kejap itu pula satu bayangan hitam berkelebat ke cabang pohon yang lain Namun Wiro lebih cepat Sebelum sosok tubuh sempat menjejakan kakinya di cabang pohon Wiro telah menghantam lagi pohon itu hingga si penyerang gelap terpaksa cepat-cepat turun ke tanah Sementara itu di timur Fajar telah menyingsing Cuaca di dalam lembah mulai terang dan Wiro segera dapat mengenali orang di depannya yang bukan lain Si iblis tangan panjang yang tengah dicari-carinya Iblis, kalau sayang pada jiwa busukmu, lekas beritahu di mana gadis anak kepala kampung yang kau culik itu berada bentak pendekar 212 Iblis tangan panjang melototkan matanya yang cuma satu lalu mendengus Tanyalah pada setan-setan dalam lembah ini Wiro menggeram Kata begitu biar roh busukmu yang kusuruh menanyakan pendekar 212 berkelebat sambil memukulkan tangan kanannya ke depan Iblis tangan panjang menangkis dengan satu pukulan tangan kosong yang tak kalah hebatnya Hingga ketika pukulan-pukulan tersebut saling benterokan terdengarlah suara seperti letusan Dan beberapa pohon yang terserempet angin pukulan kontan ambru Wiro tak mau memberi angin dan harus lekas mengetahui di mana weningkarsih berada Karenanya dia langsung menyerang dengan jurus-jurus terhebat dari ilmu silat yang dipelajarinya dari Yang Sinto Gendeng Iblis tangan panjang menjadi sangat sibuk Untung saja dia memiliki ilmu mengentengkan tubuh yang sudah mencapai tingkat tinggi Kalau tidak miscaya dalam tiga jurus pertama dirinya sudah kena gebuk Iblis tangan panjang segera menyadari bahwa pemuda berambut gondrong itu bukanlah tandingannya Karenanya siang-siang dia sudah mengeluarkan senjatanya yang baru yakni sebuah tombak bermata dua Dan sebentar saja sinar senjava itu sudah meneru mengurung tubuh Wiro Sableng Memasuki jurus kelima di mana Iblis tangan panjang mengirimkan serangan total habis-habisan Wiro berseru nyaring, Iblis Cukup kau mencak-mencak sampai di sini tubuh pemuda itu lenyap dari hadapan Iblis tangan panjang Dan sebelum Iblis tangan panjang tahu di mana lawannya berada Satu pukulan telah menghantam punggungnya Tak ampun lagi manusia berkulit hitam legam ini mencelat dan terguling di tanah Tulang punggungnya yang sebelah kiri hancur dan sakit bukan main Tombaknya terlepas mental entah ke mana Dengan sempoyongan Iblis tangan panjang berdiri dan hendak melarikan diri Namun satu jambakan pada rambutnya yang keriting macam bulu domba itu membuat dia tak bisa bergerak satu tindak pun Kemudian satu tamparan keras melandap ipinya membuat pelingannya pekak berdesing dan bibirnya pecah berdarah Iblis tangan panjang menjadi kalap dan dengan membabi buta menerjang sekerasnya ke depan Keraat terdengar pekek Iblis tangan panjang Tulang kering kaki kanannya patah Yang menjadi sasaran tendangannya ternyata bukan pendekar 212 Wiro Sableng melainkan sebatang pohon yang melintang tumbang Wiro sendiri yang menjambaknya dari belakang tertawa gelap-gelap Ayo tendanglah lagi biar kedua kakimu patah kata Wiro dan sekali lagi ditamparnya muka Iblis tangan panjang hingga manusia itu menjerit kesakitan Dia berusaha untuk dapat memukul atau menyikut Wiro Sableng tapi sedikit saja bergerak rambutnya yang dijambak laksana mau terbongkar dari kulit kepalanya Cepat terangkan di gadis itu bentak Wiro Sampai mampus pun aku tak berakal menerangkan jawab Iblis tangan panjang keras kepala Kalau begitu aku akan bikinkah setengah mampus setengah hidup keraak Wiro membetot putus tangan kiri Iblis tangan panjang Jeritan Iblis tangan panjang seperti mau merobek langit di pagi hari itu Satu tangan yang lain dari laki-laki itu segera dicekal pula oleh Wiro, siap untuk dibetot Masih belum mau kasih keterangan puah Iblis tangan panjang meludah Keparat Makan ini teriak Wiro marah, tinju kanannya melanda mulut Iblis tangan panjang Beberapa buah giginya tanggal, bibirnya pecah Tapi Iblis tangan panjang masih tetap keras kepala dan beringas Meronta-ronta dan memukul-mukul kian kemari Iblis celeng Kalau matamu yang tinggal satu ini ku korek baru kau tahu rasa mendengar ancaman itu Iblis tangan panjang kini benar-benar ketakutan Cepat dia berteriak ketika Wiro hendak menotok matu kanannya Jangan Aku akan terangkan Aku akan terangkan-terangkan lekas bentak Wiro sambil menyentakan rambut Iblis tangan panjang Gadis itu ku jual pada Adipati Belabak Dusta demi Bapak Mo yang setan aku tidak Dusta Wiro menotok tubuh Iblis tangan panjang Untuk sementara biarlah kau kaku tegang di sini Jika kau dosa aku akan kembali untuk mengorek matamu Jika kau ternyata bicara betul, dua hari di muka totokan itu akan terlepas dan kau boleh pergi kemana suka Tapi aku akan mati kelaparan selama dua hari itu teriak Iblis tangan panjang Kau toh turunan Iblis Minta saja makanan pada Iblis-Iblis penghuni lembah ini jawab Wiro sableng Lalu sambil tertawa bergelak ditinggalkannya tempat itu Karena Belabak tidak jauh dari situ maka dalam tempoh singkat Wiro sableng telah sampai di situ Dia memasuki kadipatan dengan melompati tembok belakang Dari seorang pelayan yang diringkusnya dia berhasil mengetahui di kamar mana Wening Karsih ditempatkan Menurut pelayan itu Wening Karsih diantarkan oleh Iblis tangan panjang ke kadipatan Belabak lewat tengah malam tadi Pelayan itu memberi kepastian pula bahwa tidak terjadi apa-apa atas din si gadis karena istrinya sendiri yang mengawani Wening Karsih semalaman hari Tanpa menunggu lebih lama Wiro segera masuk ke dalam gedung kadipatan Sesaat kemudian pemuda itu keluar melompat dan jendela sebuah kamar dan di bahunya memanggul sosok tubuh seorang gadis Di halaman samping dia dipergoki oleh dua pengawal yang segera berteriak memberitahu kawan-kawannya Cepat sekali Wiro sudah dikurung oleh empat orang prajurit kadipatan Namun tentu saja keempatnya bukan tandingan pemuda itu Dengan hanya mengandalkan kaki kanannya saja, Wiro berhasil membuat keempat prajurit itu tergelimpang di tanah Dan pada saat adipati belabak sampai di tempat itu Wiro telah lenyap bersama Wening Karsih Sesampainya di tepi pantai, untung para arahan mendadak merasakan keraguan dalam hatinya Jika betul pengemis cantik Ayu adalah anakku yang lenyap sekitar 16 tahun yang lalu Apakah dia kelak akan mau mengakui diriku sebagai ayah kandungnya? Pikir untung para arahan Namun karena banyak pertanyaan yang harus diusahakannya jawabnya dan mengingat pula bahwa Pengemis Sakti Mukabuteng adalah musuh besar yang telah membuat cacat dirinya seumur hidup berada di pulau ras Akhirnya untung para arahan menetapkan hatinya dan meneruskan niatnya untuk pergi ke pulau tersebut Dengan sebuah perau sewaan untung para arahan menyeberang dan sampai di pulau tujuannya sewaktu malam berganti dengan pagi Tempat kediaman pengemis Sakti Mukabuteng yang keseluruhannya terbuat dari bambu kuning adalah satu-satunya bangunan di pulau ras dan dengan mudah dapat ditemui oleh untung para arahan Dia merasa heran ketika mendapatkan bangunan yang besar itu kosong melumpong Tak satu orang pun ada di dalamnya Pada kemana mereka? Mustahil empat pengemis pulau ras belum sampai ke sini, demikian pikir untung para arahan Dia tak tahu kalau pengemis Sakti Mukabuteng dan keempat orang murid serta istrinya telah meninggalkan pulau itu beberapa waktu yang lalu Sewaktu pengemis cantik Ayu dan saudara-saudara seperguruannya kembali dan menceritakan apa yang terjadi di rumah makan Atikrono Bukan main marah dan kesalnya pengemis Sakti Mukabuteng Kalian betul-betul memberi malu aku di kalangan persilatan Apa yang kutugaskan tak berhasil kalian lakukan Dan seorang pemuda jembel yang tak dikenal tak mampu kalian hadapi Terpaksa aku sendiri yang harus turun tangan itulah sebabnya ketika untung para arahan tiba di pulau ras dia tidak menemui siapapun Untung para arahan masuk ke dalam rumah untuk menyelidik Baru saja dia hendak memasuki sebuah kamar tiba-tiba di halaman luar terdengar bentakan nyaring Bangsa terendah dari mana yang berani mengotori rumahku untung para arahan terkejut Cepat dia melompati sebuah jendela dan tiba di halaman samping Enam orang dilihatnya berlari ke pintu muka Tapi begitu melihat para arahan di halaman samping ke enamnya segera memutar lari mereka Dan sesaat kemudian sudah berdiri mengurung bekas perwira kerajaan itu Sepintas lalu hampir saja pengemis Sakti Mukabuteng mengira laki-laki itu adalah si cadar hitam Sewaktu diperhatikannya lebih pelitis segera dia tahu bahwa manusia bercadar kain hitam itu bukanlah musuh lamanya Tapi adalah aneh kalau orang tak dikenal ini mengenakan kain hitam penutup mukanya Mungkin dia masih ada sangkut paut dengan si cadar hitam? Di lain pihak untung para arahan merasakan sekujur tubuhnya bergetar ketika dia mengenali perempuan separuh baya berkulit hitam manis dan berparas jelita Di samping pengemis Sakti Mukabuteng bukan lain adalah Sri Kemuning Istrinya yang telah melarikan diri pada 16 tahun yang silam Dengan demikian satu kenyataan yang sebelumnya cuma menjadi dugaannya belaka Kini terbukti Pengemis Cantik Ayu adalah anak kandungnya sendiri Hati untung para arahan berdebar ketika dia ingat ucapan pengemis muka bupeng adalah ayahnya Apakah Sri Kemuning telah menjadi istri musuh besarnya itu? Betul-betul ini membuat perihati untung para arahan Sri Kemuning sendiri merasa aneh sewaktu pandangan matanya beradu dengan pandangan sepasang met laki-laki Yang wajahnya tersembunyi di balik kain hitam itu Sri Lestari atau pengemis Cantik Ayu tak berani menerangkan bahwa laki-laki bercadar itu adalah orang yang mereka telah temui di rumah makan aki krono karena takut kedustaan mereka akan terbuka Bangsat bercadar Siapakah kau? Apa punya nyawa rangkap hingga berani datang ke sini mengotori pulau dan rumahku titik Untung para arahan tak ingin bekas istri dan anaknya mengetahui siapa dia sebenarnya Karena itu dia tak mau menjawab pertanyaan pengemis muka bupeng dengan terus terang Muka bupeng, rupanya matamu masih belum begitu tajam hingga tak dapat mengenali siapa aku adanya Aku tidak sudi menerangkan tentang diriku pada manusia macam kau Antara kita ada semacam hutang-priutang yang harus dilunaskan hari ini Nyawamu atau nyawaku Meskipun rasa-rasa sudah pernah mendengar suara laki-laki bercadar itu sebelumnya namun pengemis sakti muka bupeng tak dapat menerkas siapa orang di depannya itu Di samping itu ucapan untung para arahan tadi membuat dia menjadi sangat marah Setelah lebih dulu mendengus marah dia berkata, mataku memang tidak mampu mengenali tampang yang kau sembunyikan di balik kain hitam itu Tapi tangankulah yang bakal menyingkapkan kain itu Lihat pada akhir kata-katanya, pengemis sakti muka bupeng berkelebat lenyap dan tahu-tahu tangan kanannya menyambar ke muka untung para arahan Kaget bekas perwira kerajaan ini bukan kepalang Tidak disangkanya k satu au lawannya akan bergerak demikian cepat Segera tangan kirinya dibabatkan ke atas Akibatnya terjadilah bentrokan antara lengan yang diserang dengan penyerang Tubuh untung para arahan terhempas ke belakang laksana dilanda gelombang sedang tangannya sakit bukan main Sewaktu diperhatikan kulit lengannya telah menjadi bengkak kemerahan Dilain pihak pengemis sakti muka bupeng hanya berdiri terhuyung-huyung dan dilain kejap dengan satu lolongan macam serigalah haus darah di malam buta Kembali dia melancarkan serangan Kali ini kedua tangannya kelihatan berkelebat cepat Untung para arahan menyambut dengan pukulan tangan kosong yang bernama seribu kati memukul awan Ilmu pukulan ini dipelajarinya dari Kiai Supit Pramana karenanya hebatnya bukan main Tubuh pengemis sakti muka bupeng laksana seekor burung yang terbang menentang angin topan hingga mengapung tak bisa maju Padahal kedua tangan pengemis muka bupeng hanya tinggal satu jengkal saja lagi dari muka untung para arahan Sebelum tubuhnya terlempar disapu oleh pukulan seribu kati memukul awan itu Pengemis sakti muka bupeng cepat mendorong kedua tangannya ke muka Dua gelombang angin menduru memapas angin serangan untung para arahan Sekejap kemudian terdengarlah suara menggelegar yaitu ketika terjadi saling bentur antara angin-angin yang berkekuatan hebat itu Pulau ras bergetar Debu dan pasir berterbangan sedang rumah bambu mengeluarkan suara berkeretek Manusia bercadar Kulihat kau barusan melancarkan pukulan seribu kali memukul awan Apakah kau muridnya si supit peramana di gunung bromo diam-diam untung para arahan terkejut menanggapi si muka bupeng mengenali pukulan yang tadi dilepaskannya Saat itu dia tengah mengatur tenaga dalamnya karena dua gelombang angin yang dilepaskan pengemis sakti muka bupeng tadi membuat dadanya agak sakit Aku bukan murid siapa-siapa sahut untung para E'an dan dalam jurus ketiga ini dia yang pertama membuka serangan Tubuhnya melayang setinggi setengah tombak di atas tanah Tangan kiri dan kanan dipukulkan ke depan dan setengah jalan tubuhnya dengan sangat tiba-tiba melesat ke atas lalu dengan serentak mengirimkan dua serangan berantai yang hebat yaitu tendangan kaki dan hantaman tinju Jurus, dewa terbang ke langit seru pengemis sakti muka bupeng Lalu cepat merunduk dan memukul bagian tubuh yang berbahaya di antara kedua selangkangan untung para raraan Tentu saja untung para raraan tak mau membiarkan dirinya dihantam serangan maut itu Dia memutar pinggulnya ke samping dan di lain kejap kaki kanannya meluncur dras ke arah tinju kanan lawan Pengemis sakti muka bupeng jadi penasaran sekalian melihat bagaimana dalam menyerang dia balik kena diserang Didahului oleh satu bentakan menggeledek laki-laki ini melompat ke atas, lebih tinggi dan kedudukan tubuh untung para raraan Untung para raraan tak mau meneruskan serangannya karena tendangan yang melanda tempat kosong akan membuat dirinya berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan Karena begitu tendangannya dibatalkan Untung para raraan cepat membalik untuk menghadapi lawan yang datang dari belakang Namun dia kurang cepat Tubuhnya baru setengahnya berputar dan satu jotosan telah melanda punggungnya Bekas perwira kerajaan itu terpelanting ke depan Ketika jatuh ke tanah hampir saja dia tak sanggup berdiri di atas kedua kakinya Punggungnya sakit bukan main dan sebelum dia sempat mengatur nafas dan mengalirkan tenaga dalam kebagian yang terpukul Dadanya telah sesat Sesaat kemudian untung para raraan muntah darah tertatih-tatih Pengemis Saktimu Kabupeng tertawa gelak-gelak sambil melangkah mendekati untung para raraan Sebelum ku kirim kau menghadap Raja Akhirat Mari ku lihat dulu macam mana kau punya tampang Pengemis Saktimu Kabupeng mengulurkan tangannya yang sebelah kanan untuk menarik kain hitam penutup wajah untung para raraan Bekas perwira kerajaan itu tak mempunyai daya untuk menghindar Karena saat itu kembali dia memuntahkan darah kental berbuku-buku Sekejap lagi jari-jari tangan pengemis Saktimu Kabupeng akan menarik kain penutup wajah untung para raraan Mendadak sebuah benda sebesar kepala melesat ke arah pengemis Saktimu Kabupeng Mau tak mau laki-laki ini terpaksa menarik pulang tangannya Benda yang dilemparkan temnya tak sebutir buah kelapa Dan dikejap itu pula seorang laki-laki yang teramat tua Berselempang kain putih telah berdiri di hadapan pengemis Saktimu Kabupeng Kau seru pengemis Saktimu Kabupeng kaget Tapi dia tidak gentar Ya, aku Apakah kau masih mengenali aku? Pengemis Saktimu Kabupeng kata orang yang baru datang Yang tadi melemparkan buah kelapa ke arah pengemis Saktimu Kabupeng Dia mengenakan jubah putih dan sangat tua sekali Tubuhnya yang agak bungkuk itu ditopang dengan sebuah tongkat yang dipegangnya di tangan kanan Hem, gumam pengemis Saktimu Kabupeng Kiranya betul dugaanku bahwa keparat bercadar ini adalah muridmu Kiai Supit Pramana dari Gunung Bromo Heran kenapa tahu-tahu saja kau mempunyai seorang murid aku memang memberikan beberapa pelajaran ilmu silat padanya Tapi dia bukanlah muridku, kata Kiai Supit Pramana tegas-tegas Eh, kenapa begitu? Lucu sekali ujar pengemis Saktimu Kabupeng saya memandang pada murid-muridnya Mungkin kau bisa menerangkan kelucuan itu? Atau kedatanganmu jauh-jauh kesini justru memang hendak menerangkan hal itu aja Kiai Supit Pramana kelihatan sedikit merah Namun demikian di Biblim ya tersunting sekelumit senyum Lucu atau tidak bukan itu urusanmu? Muka Bopengoh Jadi kedatanganmu hendak turun tangan membantu manusia bercadar ini? Boleh saja Tapi akan lebih baik jika terlebih dulu kau suruh dia membuka cadarnya soal buka cadar itu bukan pekerjaanku Kalau kau sendiri tidak mampu apakah tidak malu menyuruh orang lain kini paras pengemis Saktimu Kabupeng Yang berubah menjadi merah Sementara itu Kiai Supit Pramana ingat bahwa kali itu adalah kali ketiga dia menolong jiwa untung parahraan Yang berarti adalah pertolongan untuk penghabisan kalinya yaitu sebagaimana pesan gurunya tempoh hari di dalam mimpi Kiai Supit Pramana berkata pengemis Saktimu Kabupeng sambil bertolak pinggang Antara kau dan aku tidak ada saling sengketa Mengapa mendadak sontak kau hendak baku hantam denganku siapa bilang aku hendak baku hantam dengan Musahut Kiai Supit Pramana Kemunculanku hanya untuk menolong dia Alasan yang dicari-cari kata pengemis Saktimu Kabupeng dengan mimik mengejek Apakah kau bisa pula menerangkan silang sengketa apa yang ada antara aku dan manusia bercadar ini hingga tak ada hujan Tak ada angin datang ke sini dan menyebut-nyebut segala soal hutang pihutang untung parahraan Aku khawatir kalau-kalau Kiai Supit Pramana akan menerangkan siapa dirinya sebenarnya Tapi orang tua yang arif ini sudah memahami perasaan untung parahraan Maka dia pun menjawab Soal itu kau tanyakan saja langsung pada orangnya Kau dan setan alas ini sama saja tidak tahu dirinya Ayo lekas angkat kaki dari pulau ku mentak pengemis Saktimu Kabupeng Aku baru akan meninggalkan tempat ini bila urusanmu dengan dia sudah beres Jawab Kiai Supit Pramana Tua bangka sualan Kalau begitu biar kau dulu yang aku bereskan pengemis Saktimu Kabupeng berpaling pada keempat muridnya Dan berseru, kalian berempat cepat cincang bang saat itu Maka pengemis cantik Ayu dan tiga pengemis lainnya segera mengeluarkan senjata masing-masing dan menyerbu untung parahraan Bagi untung parahraan tingkat ilmu silat keempat lawannya itu tidak membuat dia menjadi gentar Tapi ada satu hal yang menyebabkan setiap gerakannya harus dilakukan dengan penuh perhitungan bahkan kadang-kadang tertahan-tahan Yang menyebabkan itu ialah karena salah seorang dari pengeroyoknya adalah anaknya sendiri Walau bagaimanapun seorang bapak tak akan tega untuk mencelakai anak kandungnya Di lain pihak Sri Lestari atau pengemis cantik Ayu tidak mengetahui kalau yang dihadapinya adalah hayah kandungnya Bersama-sama dengan ketiga saudaranya dia terus mendesak untung parahraan dengan hebat Setelah pertempuran berkecambuk 20 jurus dan melihat keempat orang itu masih belum sanggup merubuhkan untung parahraan Sri Kemuning yang oleh pengemis Sakti Mukabuteng Tejah diberi julukan pengemis hitam manis Segera menyerbu pula ke dalam kalangan pertempuran Hingga kini untung parahraan dikeroyok 5 Dan dua dari pengeroyoknya adalah anak kandung dan bekas istrinya sendiri Sementara itu pertempuran yang terjadi antara Kiai Supit Pramana dan pengemis Sakti Mukabuteng Yang benar-benar satu pertempuran tingkat tinggi yang jarang ditemui Tubuh keduanya lenyap menjadi bayang-bayang sedang di sekitar mereka dibudar pasir bergulang-gulang Siuran angin menderudeng Kalau Kiai Supit Pramana mengandalkan tongkat butut di tangan kanannya Maka pengemis Sakti Mukabuteng hanya mengandalkan tangan kosong Beberapa kali si Mukabuteng ini melancarkan serangan-serangan kilat dan pukulan-pukulan tangan kosong Yang dahsyat mematikan namun lawannya selalu berhasil mengelak atau memusnahkan serangannya itu Bangsat tua bangka maki pengemis Sakti Mukabuteng pada jurus ke-31 Sekarang jangan harap kau bakal bisa selamat dari pukulanku ini Mulutnya menggembung dari tenggorokannya terdengar suara menggembur Dan tangan kanannya diangkat ke atas lalu dipukulkan ke depan ke arah Kiai Supit Pramana Wuuus satu gelombang sinar hitam yang luar biasa panasnya menggemuruh Pukulan api hitam, seru Kiai Supit Pramana dalam hati lalu dengan cepat melompat ke samping Saya memapas dengan tongkat bututnya Keraak tongkai di tangan Seng Kiai patah dua dan terlepas dari tangannya tapi dirinya sendiri selamat Dengan geram pengemis Sakti Mukabuteng kembali mengirimkan pukulan dasyat tadi dua kali berturut-turut Terdengar seruan dasyat keluar dari mulut Kiai Supit Pramana Hitam tak akan menang dengan putih dan dikejap itu pula selarik sinar putih berkelebat Begitu sinar putih ini beradu terus menggulung sinar hitam Untuk beberapa lamanya menghantam sedang yang melepaskan pukulan sama berdiri tegang menyalurkan tenaga dalam masing-masing Dalam tenaga dalam pengemis Sakti Mukabuteng masih kalah satu tingkat di bawah Kiai Supit Pramana Karenanya setelah adu kekuatan selama hampir sepeminuman teh dan kedua kakinya sampai-sampai melesak sedalam sepuluh senti Akhirnya tubuhnya terdorong ke belakang Sebelum sinar-sinar putih itu melabrak dirinya, pengemis Sakti Mukabuteng cepat melompat mencari keselamatan Parasnya kelihatan pucat Kuduknya dingin Jika tidak lekas melompat pasti dirinya kena dicelakai pukulan lawan Kiai Supit Pramana tertawa perlahan dan berkata Ku rasa cukup kita main-main sampai di sini saja, Mukabuteng Sebaiknya kau lekas menyelesaikan urusanmu dengan laki-laki bercadar itu Jangan mengandalkan murid-muridmu yang main keroyok secara pengecut itu Anjing tua sentak pengemis Sakti Mukabuteng penuh dendam amarah Kalau maksudku untuk membunuhmu tidak kesar mpayar, biarlah kelak aku akan bunuh diri Ah, memang susah kalau seseorang matu dan hatinya sudah buta oleh kejahatan Dan ujar Kiai Supit Pramana dengan menggeleng-gelengkan kepala Jangan banyak bacot Kau akan segera mampu sanjing tua semprot pengemis Sakti Mukabuteng Kedua tangannya bergerak Kini tangan kiri memegang sebilah pedang panjang berwarna ungu Sedang tangan kanan memegang sebuah keris yang memancarkan sinar biru yang bukan lain keris mustiko jaga adanya Melihat bagaimana si Mukabuteng ini menggunakan dua senjata sekaligus nyatalah bahwa dia benar-benar ingin memburu Kiai Supit Pramana dalam waktu yang paling singkat Di lain pihak Kiai Supit Pramana tidak merasa gentar Dia sudah tahu kehebatan keris mustiko jagad sedang pedang di tangan kiri lawan tidak dipandangnya sebelah mata Keris tempaan empu barata itulah yang lebih berbahaya dan harus hati-hati dihadapinya Karenanya untuk mengimbangi senjata tersebut Kiai Supit Pramana tidak menunggu lebih lama Segera pula mengeluarkan senjatanya yakni sehelai selendang sutra yang tepinya dihias dengan seratus rumbai-rumbai sepanjang satu jengkal Pengemis sakti Mukabuteng membuka serangan dengan satu teriakan dasyat Kiai Supit Pramana menanti dengan tenang Begitu lawannya tinggal beberapa langkah di hadapannya Segera selendang sutra di tangan kanan dikebutkan Satu gelombang angin sedah syatopan perhara menggaung Seratus senjata rahasia berhamburan dari rumbai-rumbai selendang Kaget pengemis sakti Mukabuteng tidak kepalang Cepat dia memapas dengan pedang dan keris Pedang di tangan kiri mental patah dua Tapi keris mustiko jagad dengan hebatnya sanggup membuat buyar angin serangan Serta mementalkan senjata-senjata rahasia yang menggempur Sekarang marilah kita perhatikan pertempuran yang berlangsung Antara untung paraharaan melawan Sri Lestari, Sri Kemuning dan tiga pengemis lainnya itu Dia bertempur dengan berbagai perasaan yang campur aduk dan menggugah hati sanubarinya Bagaimana dia bisa bertempur sungguh-sungguh dengan dua orang yang merupakan anak serta bekas istrinya? Walau bagaimanapun keduanya adalah orang-orang yang dikasehi dan pernah dikasihinya Di lain pihak kedua ibu dan anak itu yang tidak mengetahui siapa adanya untung paraharaan Terus menggempur dengan hebat Ditambah pula dengan serangan-serangan gencar tiga pengemis hingga kedudukan untung paraharaan jadi serba sulit Dalam kesulitan itu dia masih sanggup menendang rubuh pengemis badan kurus hingga terjungkal dan menggeletak pingsan Namun demikian karena untung paraharaan terlalu dalam dipengaruhi oleh perasaannya Kerap kali laki-laki ini bertempur dengan gerakan yang ragu-ragu hingga pada akhirnya lengan kirinya berhasil dilanda ujung golok Sri Lestari dan terluka cukup parah Demkan menahan sakitnya luka dan keperian hati, untung paraharaan meneruskan pertempuran Sementara itu dari sejak mulai berlangsungnya pertempuran entah bagaimana dia selalu ingat pada empu barata yang telah dibunuhnya 16 tahun yang silam Seperti ternih yang dipelinganya kutukan orani tua sakti itu sebelum dia meregang nyawa yaitu kelakau baka mati di ujung mustiko jagad Dan sebelum mati hidup muku kutuk menderita lahir batin Berdiri bulu kuduk untung paraharaan Benarkah ia akan mati di ujung keris mustiko jagad yani dulu dipakainya untuk membunuh empu barata itu? Dia tahu sebagian dari kutukan seng empu atas dirinya telah menjadi kenyataan Yaitu dia telah hidup dengkan menderita lahir batin Karena bertempur sambil merenung dan dipengaruhi berbagai macam perasaan maka untung paraharaan semakin berada dalam kedudukan yang sulit Saat itu ingin saja dia berteriak pada Sri Lestari dan Sri Kemuning menerangkan siapa dia Tapi hal itu tak bisa dilakukannya Lidahnya serasa kelu Lagi pula walau bagaimanapun Sri Kemuning bukan lagi istrinya saat itu sudah menjadi istri orang lain meski secara tidak syah Dan yang paling penting apakah kelak Sri Lestari akan mau mengakui dirinya yang cacat itu sebagai ayah kandungnya? Bahkan Sri Kemuning sendiri mungkin tak akan mengenali wajahnya seandainya dia membuka cadar hitam yang menutup wajahnya Dan keperihan semakin dalam menusuk lubuk hati untung paraharaan Dikuatkannya dirinya Tapi kedua matanya tak kuasa menahan genangan air mata Kedua mata itu kelihatan berkaca-kaca Di saat itu timbul pikiran di kepala untung paraharaan untuk meninggalkan tempat itu Namun bila dia ingat bahwa dendam kesumatnya terhadap pengemis sakti mukaboteng masih belum kesampaian Kembali dikuatkannya hatinya Tiba-tiba dia mendapat akal sebaiknya bertempur menghadapi musuh besarnya saja saat itu Sekaligus dia bisa membalas dendam dan mengelakkan pertempuran melawan bekas istri dan anak kandungnya Namun sebelum hal itu dilakukannya sesosok tubuh berpakaian hitam mendatang dengan sangat cepat dari arah timur Dan terdengar seruan keras lantang, kiai supit pramana Bangsat bermuka bopeng itu adalah musuh lamaku Biar aku yang merampas jiwanya kiai supit pramana dan pengemis sakti mukaboteng sama-sama terkejut Lalu sama-sama melompat ke belakang Si mukaboteng yang sudah mengenali suara orang yang datang segera dapat menduga siapa dia adanya Dan ternyata dugaannya tak meleset Orang itu adalah si cadar hitam Ha! Ha! Tanda seru! Agaknya kau terkejut dan takut melihat kedatanganku Pengemis sakti mukaboteng puah pengemis sakti mukaboteng meludah Dalam hidupku tak pernah ada kata takut Apalagi terhadap bangsa kurcaci Macam kasih cadar hitam tertawa gelak-gelak sambil memandang berkeliling Sesaat dia memperhatikan pertempuran yang berlangsung antara untung parahan dengan keempat pengeroyuknya Lalu kepalanya kembali dipalingkan pada pengemis sakti mukaboteng Dan berkata dengan mengejek Mungkin kau bukan seorang pengecut Tapi sekurang-kurangnya kau telah mengajarkan bagaimana bertempur secara pengecut terhadap murid-muridmu Hingga mereka mengeroyok begitu rupa muka yang buruk dari pengemis sakti mukaboteng Kelihatan merah padam dan si cadar hitam kembali mementang mulut Bukti lain yang cukup jelas betapa pengecutnya dirimu ialah ketika kau mengutus murid-muridmu untuk memenuhi tantanganku satu tahun yang lalu Kenapa tidak kau sendiri yang muncul kalau bukannya berarti kau bangsa pengecut kelas wahid, bangsa terendah Ku berikan kesempatan padarmu untuk mengesuar memperpanjang nyawa Kelak sesudah tua bangka dari gunung bromo ini ku bikin mampus akan sampai pula giliran mukiai supit peramana cepat membuka mulut Cadar hitam, katanya yang sudah mengenali siapa adanya pendatang baru itu Antara aku dan dia sebenarnya tak ada silang sengketa Silahkan kau baku hantam satu sama lain kiai sedeng Apakah kau tak punya nyali melanjutkan pertempuran tadi tanya pengemis sakti mukaboteng Seng kiai tertawa bergumam Rupanya nyalimu terlalu besar Apakah kau ingin kami berdua melabrakmu saat ini tua rentah Maki pengemis sakti mukaboteng itu dipotong oleh bentakan si cadar hitam Muka bokpeng sudah mau mampus masih saja main maki-makian Terima ini selarik sinar hitam bersiut Itulah serangan senjata si cadar hitam yang berbentuk toya dengan lingkaran-lingkaran tajam pada kedua ujungnya Ha, ha, senjatamu masih saja senjata buruk dulu Apakah kau masih punya muka untuk mempergunakannya ejek pengemis sakti mukaboteng Saya menangkis dengan keris mustiko jagad Terang bunga api memercik Si cadar hitam terkejut Tangannya tergetar hebat, sakit dan pedas Ketika diperhatikannya senjatanya, astaga Pemiatal lingkaran tajam yang sebelah kanan telah terbabat putus Dia sama sekali tidak menyangka kalau dalam satu tahun kehebatan lawannya sudah maju jauh sekali Dan tak menyangka lagi kalau keris di tangan pengemis sakti mukaboteng demikian dasyatnya Mau tak mau nyalinya jadi menciut juga Segera dia mengeluarkan juru silatnya yang terhebat dan melakukan penyerangan dengan senjatanya yang telah buntung Si cadar hitam berlaku cerdik Dia selalu mengelak bila lawan hendak mengadu senjata Sebaliknya dia berusaha agar dapat menyingkirkan keris mustiko jagad dari tangan lawan Dalam ilmu silat mungkin si cadar hitam lebih hebat dan lebih gesit gerakannya Namun walau bagaimanapun yang menentukan adalah senjata di tangan masing-masing Setelah bertempur 20 jurus lebih akhirnya si cadar hitam tak berdaya mengelakkan satu tusukan yang amat cepat tubuhnya terjajar ke belakang dengan dadaman di darah Senjatanya yang buntung terlepas dan begitu jatuh tubuhnya masih berkelojok beberapa kali Begitu racun keris merambas ke jantungnya, laki-laki itu pun meregang nyawa Manusia ina Mayatmu tak layak malang melintang di depan mataku kata pengemis saktimu kabupeng Sekali tendang saja maka mencelatlah tubuh si cadar hitam sejauh belasan tombak, angsrok di antara semak-semak lebat Pengemis saktimu kabupeng berpaling pada kiai supit pramana Sekarang giliranmu, anjing tua bentaknya lalu menyerbu dengan keris di tangan Untuk kedua kalinya kedua orang itu kembali bertempur Kini lebih hebat, lebih cepat, dan lebih ganas Pertempuran antara untung parahan dan pengeroyok-pengeroyoknya telah berjalan lebih dari empat puluh jurus Dalam keadaan luka parah untung parahan masih sempat memukul jatuh salah satu golok di tangan Sri Lestari dan merampas goloknya yang lain Tapi untuk itu untung parahan menerima hantaman sabuk di tangan pengemis kepala botak yang membuat pinggulnya serasa remuk Dengan panuh marah untung parahan melepaskan pukulan Sri Bukati memukul awan ke arah pengemis kepala botak Pukulan yang dahsyat itu berhasil ditelit oleh si kepala botak sebaliknya hampir saja melanda Sri Lestari di samping kiri Karena itu untung tak mau lagi melepaskan pukulan tersebut takut mencelakai anak kandung atau bekas istrinya sendiri Lekas bentuk barisan bolang-baling tiba-tiba Sri Lestari atau pengemis cantik ayu berseru Barisan bolang-baling adalah satu barisan penggempur yang tangguh Barisan ini diciptakan oleh pengemis sakti Muka Bupeng dan bisa dilakukan oleh 3-7 orang Dan kehebatan barisan ini dirasakan sendiri oleh untung parahan Serangan datang dari berbagai jurusan dan dalam gerakan yang sama sekali berlawanan dari gerakan silat yang sewajarnya Ini membingungkan untung parahan Meskipun beberapa jurus di muka dia berhasil mengetahui kelemahan-kelemahan barisan bolang-baling itu namun dirinya sudah sangat terdesak Masih untung dia berhasil merampas golok Sri Lestari, kalau tidak mungkin sudah sejak tadi-tadi dia mendapat celaka Dalam pada itu pertempuran antara pengemis sakti Muka Bupeng dan Kiai Supit Pramana telah mencapai klimaks Dalam jurus yang ke-63 tokoh silat dari Gunung Bromo itu berhasil menghantam lengan kanan lawannya hingga keris mustiko jagat terlepas dan mental dari tangan pengemis sakti Muka Bupeng Laki-laki ini coba melompat untuk menjangkau senjata itu tapi tak berhasil karena saat itu Kiai Supit Pramana melepaskan pukulan seribu kati memukul awan yang mana harus dihilakannya dengan cepat kalau tidak mau mendapat celaka Kiai Supit Pramana adalah tokoh silat berjiwa kesatria tulen Melihat lawan tidak bersenjata lagi segera selendang sutranya disimpan di balik pakaian lalu meneruskan pertempuran dengan tangan kosong Secara kebetulan keris mustiko jagat yang terlepas mental dari tangan pengemis sakti Muka Bupeng melayang ke tempat berlangsungnya pertempuran antara untung parahan dan pengeroyok-pengeroyoknya Melihat keris ayahnya melayang mental begitu rupa dan di saat itu dia sendiri tidak pula memegang senjata apa-apa dengan cepat serilestari melompat Sesaat kemudian senjata itu pun sudah berada dalam tangan kanannya Betapa terkejutnya untung parahan menyaksikan serilestari kembali memasuki kalangan pertempuran dengan mustiko jagat di tangan Sinar biru berkelebat menggidikan Untuk kesetian kalinya untung parahan merasakan bulu kuduknya merinding Terni yang lagi di telinganya kutukan empu barata yang dibunuhnya dulu kelakau bakal mati di ujung keris mustiko jagat Apakah kutukan itu segera akan berbukti kini? Terang Untung parahan terkejut Golok di tangan kanannya patah dua disambar keris mustiko jagat Telapak tangannya sakit sekali Dalam pada itu dia harus cepat pula menyelamatkan kepalanya dari gada batu pualam putih di tangan pengemis badan gemuk sedang dari belakangnya Pengemis hitam manis atau Sri Kemuning melancarkan pula satu tendangan maut Untung parahan berkelebat cepat untuk mengelakkan kedua serangan itu dan berhasil Namun dia melupakan kedudukan serilestari yang saat itu bergerak luar biasa cepatnya Menyambar dari samping kiri dan menusukan mustiko jagat ke dadanya tanpa bisa ditangkis atau dikelit lagi Sesaat sebelum mustiko jagat menghunjam di dada untung parahan terdengar satu bentakan sekeras buntur Jangan bunuh Dia ayah kandungmu sendiri tapi teriakan yang mengguntur itu terlambat datangnya sebagai peringatan Mustiko jagat telah lebih dulu menembus dada untung parahan barulah semua orang termasuk Sri Lesteri terkejut Bekas perwira kerajaan itu terhuyung ke belakang sambil memegangi dada dengan kedua tangannya Pada detik tubuhnya hampir jatuh, satu bayangan putih berkelebat menopang tubuhnya Kasib! Terlambat! Terlambat tanda seru kata orang yang datang ini sambil satu tangannya menggaruk-garuk kepalanya tiada henti Bangsat gondrong bentak Sri Lestari sewaktu dia melihat siapa adanya orang yang menopang tubuh lawannya Kau masih mau ikut campur urusan orang lain gadis Apakah kau masih belum sadar kalau orang ini adalah ayah kandungmu sendiri ujar si pemuda rambut gondrong yang bukan lain pendekar 212 Wirosa Bleng adanya Jangan bicara ngacok ngelantur bentak Sri Lestari Ayahku adalah gambir seta yang bergelar pengemis sakti muka boteng Wirosa Bleng tertawa kecut dan menyandarkan untung parahan kepangkuannya Sambil megap-megap kehabisan nafas untung parahan berbisik Sahabat kenapa kau beritahu siapa diriku? Baru saja untung parahan habis berkata begitu satu tangan menyambar dan bret Terbukalah cadar hitam yang selama ini menutup paras bekas perwira kerajaan itu Terdengar jerit ngeri Sri Kemuning Dialah yang menyentakan kain penutup paras untung parahan Jeritannya disesul oleh jeritan Sri Lestari dan seruan-seruan tertahan orang-orang yang ada di situ yang ada di situ yang merasa ngeri melihat keluar biasaan seramnya paras untung parahan Metu kirinya hanya merupakan lobang belaka Mulutnya kanan robek sampai ke pipi, bibir menjela-jela Cuping hidupnya yang sebelah kiri tanggal, kedua daun pelingannya papas buntung sedang seluruh kulit muka hancur bergurat-gurat Sebagai bekas istri sekalipun, Sri Kemuning tidak mengenali untung parahan lagi Pengemis Sakti Muka Bupeng terkejut luar biasa Benar-benar tak diduganya kalau orang bercadar itu adalah untung parahan Seorang bekas perwira kerajaan yang telah membunuh Empu Barata dan yang telah disiksanya setengah mati 16 tahun yang silam Tiba-tiba laki-laki ini berteriak, jangan dengar romongan pemuda edan itu Dia tak ada sangkut paut apa denganmu Lestari Akulah ayah kandungmu Wiro mendengus marah Iblis laknat bentak pendekar 212 Di saat orang hendak menghembuskan nafas penghabisan apakah kau masih punya hati demikian jahat untuk membantah kenyataan bahwa dia adalah untung parahan Ayah kandung gadis itu setan alas balas membentak pengemis Sakti Muka Bupeng Kalau kau mau mampus bersamanya pergilah habis berkata begitu pengemis Sakti Muka Bupeng yang hendak menyekap rahasia mengenai diri untung parahan segera melepaskan pukulan tangan kosong yang luar biasa hebatnya Bangsat bermuka Bupeng Manusia macamu memang tak layak dibiarkan hidup lebih lama teriak Wiro Dia bersiul nyaring dan balas menghantam dengan tangan kanannya Satu larik sinar putih yang amat panas dan menyilaukan macu meneru laksana petir menyambar Pengemis Sakti Muka Bupeng terpakik Tubuhnya terguling Itulah pukulan sinar matahari Pengemis Sakti Muka Bupeng tak menyangka akan disambut dengan serangan balasan yang dasyat itu Cepat-cepat dia melompat ke samping Tapi masih kurang cepat Pekiknya mengumandang Tangan kanannya yang kurus kering kelihatan hamus hitam pekat sedang tubuhnya terbanting ke tanah Pemuda keparat Mampuslah, teriak Sri Lestari Seraya melompat dan menusukan Mustiko Jagad ke kepala pendekar 212 Lestari Tahan, teriak Sri Kemuning dengan cepat Sementara itu keris sakti hanya tinggal setengah jengkal dari batok kepala pendekar 212 Dengan sebat Wiro memukul pergelangan tangan gadis itu hingga Mustiko Jagad terlepas mental Orang muda Laki-laki yang bernama Untung Pararaan tidak bermuka seseram dia Jangan kau bicara ngelantur tak karuan kata Sri Kemuning pula Wiro berpaling pada Kiai Supit Pramana dan menjawab Orang tua itu lebih tahu dari aku Dia yang menyelamatkan bekas suamimu dari kematian Sri Kemuning melangkah cepat Dia ingin membuktikan sendiri bahwa laki-laki bermuka seseram setan itu adalah betul-betul Untung Pararaan, bekas suaminya Dirobeknya pakaian Untung Pararaan dan ketika di dada laki-laki ini dilihatnya sebuah tahilalat besar meraunglah perempu ini Kanda Untung jeritnya seraya menubruk dan memeluk tubuh Untung Pararaan Kemun Nama itu tak sempat disebut Untung Pararaan sampai ke akhirnya karena malah ekat maut telah lebih dulu mencabut nyawanya Sementara itu dengan terhuyung-huyung pengemis Sakti Mukaboteng coba berdiri Tapi tubuhnya roboh kembali karena racun pukulan sinar matahari pendekar 212 mulai merusak jaringan-jaringan urat di dalam tubuhnya Ketika keris mustiko jagat yang terpelanting jatuh di hadapannya, timbul kekuatan baru dalam dirinya Dengan merangkak susah payah senjata itu berhasil dijangkaunya Begitu tangan kirinya menyentuh senjata sakti itu, racun pukulan sinar matahari dengan serta merta menjadi sirna Dengan kekuatan baru, pengemis Sakti Mukaboteng melemparkan keris mustiko jagat ke arah pendekar 212 Tapi lemparannya itu meleset dan keris mustiko jagat meleset ke arah Sri Kemuning Ibu awah seru Sri Lestari Dia melompat hendak menyambar senjata itu Tapi karena bingung dengan apa yang disaksikannya tadi, gadis ini bertendak gugup Dan hal ini harus dibayarnya dengan mahal Keris mustiko jagat menghantam pangkang leharnya Baik Wirwa maupun Kiai Supit Pramane tidak punya kesempatan sama sekali untuk menyelamatkan jiwa gadis itu Terdengar pekik Sri Lestari Tubuhnya roboh dengan leher mandi darah Hanya beberapa kali saja tubuh itu kelihatan bergerak-gerak, sesudah itu diam tak berkutik lagi Sri Kemuning laksana gila melepaskan pelukannya pada tubuh untung parahan dan menghambur ke tempat di mana anaknya menggeletak tak bernyawa Manusia durjana bentak Kiai Supit Pramane seraya melompat menyerang pengemis sakti Muka Bopeng Tapi dari samping satu bayangan putih lebih cepat mendahuluinya Satu suara laksana ribuan tawon mengamuk membising pelinga dan di lain kejap terdengarlah jeritan setinggi langit keluar dari tenggorakan pengemis sakti Muka Bopeng Tubuhnya bergedebuk ke tanah Pinggangnya hampir putus dan darah membanjir Kiai Supit Pramane berdiri laksana patung, memandang tepat-tepat pada pendekar 212 yang berdiri di hadapannya, memegang kapak maut Naga Geni 212 Senjata itulah yang telah menamatkan riwayat pengemis sakti Muka Bopeng Senjata hebat! Dan gerakannya luar biasa cepatnya, kata Kiai Supit Pramane dalam hati Tiba-tiba kedua orang itu dikejutkan oleh teriakan pengemis badan gemuk Mereka membalik dan terlalu kasip untuk turun tangan Seri Kemuning telah mencabut keris mustiko jagat dari leher anaknya dan kemudian menusukan senjata itu ke dadanya sendiri Bangsat-bangsat rendah! Gara-gara kalianlah semua ini terjadi bentak pengemis badan gemuk Bersama pengemis kepala botaknya menyerbu Wiro Sableng dan Kiai Supit Pramane Wiro memutar kapak Naga Geni 122 Keras! Tangan kanan pengemis badan gemuk putus Laki-laki ini meraung macam harimau luka lalu lari terbirik-birit Di tengah jalan racun kapak telah merambas jantungnya hingga tubuhnya terhuyung dan roboh tanpa nyawa di saat itu juga Pengemis kepala botak yang menyerang Kiai Supit Pramane tidak bernasib lebih baik Pukulan seribu kati memukul awan mendarat di kepalanya yang tak berambut hingga memar macam pepaya busuk Tubuhnya menyungkur tanah tanpa nyawa lagi Pengemis badan kurus yang saat itu telah siuman dari pingsannya begitu tahu kalau dirinya cuma tinggal sendirian di situ Tanpa menunggu lebih lama segera pula ambil langkah seribu Lari ke jurusan lenyapnya pengemis badan gemuk Untuk beberapa lamanya sempat itu diselimuti kesunyian Yang terdengar hanya tiupan angin di sela-sela daun-daun petohonan dan suara hamparan ombak sayut-sayut di kejauhan Kiai, sebaiknya kita kuburkan saja mayat orang-orang ini Kata Wiro Sableng Seraya memasukkan kapak maut nagageni 212 kebalik pakaiannya Demikianlah berakhirnya kisah ini Menurut cerita, keris mustiko jagad diambil oleh Kiai Supit Pramana Untuk menghindarkan hal-hal tak diingatkan yang mungkin terjadi keris itu kemudian dilemparkan ke dalam laut di selat Madura Tamat